nomor dua baru mengimani dalil contoh anda menerangkan satu kendaraan atau motor bagaimana bisa anda menjelaskan motornya, kalau motornya kagak ada bagaimana bisa anda menjelaskan motor ini punya roda dua, kalau motornya kagak ada nah disini, seharusnya yang diutamakan itu dalil baru mengimani supaya apa? supaya ada keterangan, itulah contoh, saya berikan satu data, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya bawalah mereka ke marit dan bunuhlah mereka di depan mataku, itu untuk menjelaskan itu bagaimana bang? oke jadi kalau saya pribadi bang contoh misal ada motor yang rusak ketika saya ketika saya malam motor rusak saya langsung berpikir, saya langsung mencik tidak bertanya rusaknya saya tidak pertanyakan rusaknya aku menjelaskan motor bagaimana? bagaimana anda bisa menjelaskan motor ini ketika motor tidak ada ya? gini gini aduh bang Rambo gini temu temu gini 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 bang putra salah 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 kalau anda ketika makan cabai ya pedas dulu baru makan cabai gitu apa makan cabai dulu baru pedas bukan gini gini pertama dapat ilmu baru datang muncul gitu jadi pertama kita menerangkan sebuah objek kemudian kita menemukan ilmu itu dari sumber dari mana bang? bang menemukan ilmu itu sumbernya dari mana? kalau menemukan ilmu itu tergantung seseorang berpikir ketika orang berpikir pasti dapat ilmu sumbernya dari mana? solusi dari mana anda bisa mengetahui bahwa motor ini rodanya dua gini 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 aduh bang bang kalau yang pertama itu kesampinkan data sedangkan kita disini berdialog harus mengedepankan dalil data nah ketika saya bertanya dari mana anda bisa memahami motor itu bannya dua rodanya dua kalau anda tidak pernah melihat motor bagaimana caranya untuk menerangkan oke makanya tadi saya katakan saya pertama menjelaskan sama ketika anda beriman beriman dengarkan dulu sama ketika anda beriman kepada Yesus Tuhan kan dalinya tidak ada menerangkan Sesuatu yang tidak ada Anda pahami Contoh ketika motor Anda Mau menerangkan tentang motor Sedangkan Anda tidak pernah Melihat motor Bagaimana ceritanya Anda bisa Menjelaskan motor itu padahal Anda Tidak pernah melihat motor Sudah Ya silahkan Orang-orang Pada zaman dahulu juga Para ilmuwan Para teologi Itu jika mereka Mempelajari sebuah Itu kok tidak berbaru pada data Maka saya katakan Data itu nomor dua Data itu ada ketika Suatu pemahaman Kepada suatu objek Diketahui, ditemukan Kemudian muncullah data Makanya Orang pertama menjelaskan Baru menunjukkan data Data itu kan Itu kan hasil dari penelitian Atau hasil dari Ide atau solusi Penelitian itu data Adanya buku Adanya buku Itu habis daripada penelitian Nah penelitian itu data Baru jadi buku Apakah menurutmu Buku dulu terus Penelitian begitu? Mama ini Ini salah satu buku Ini salah satu buku Amin yang salah pikir Amin bilang tadi data duluan Kan kamu bilang tadi data duluan Saya kan bantah Lepat tahun akan Ini biar biar Ini buku dulu Ini buku dulu Terus baru data gitu Ini buku nih Ini buku nih Ini sebelum ada Bunya buku Isinya nih Sebelum ada buku Isinya ini Kontennya nih Apakah ini bukan data Ini data ini Ini data ini Ini data semua ini Baru buku Kan selek Ini si putra Makan yang dulu Baru makan Gitu Udah Jadi dia itu Mau menyimpang Sekarang gini Tadi awalnya Pembicaraan kita itu Nabi Muhammad Dengan Yesus Sama-sama Menerima wahyu Wahyu inilah Kitab suci Isinya Perdoman-perdoman Hidup sudah Yang isinya Ibadah Akhlak Syariat Larangan Perintah Maka saya buktikan Kitab suci saya ini Memang kami lakukan Semua itu Ternyata Bang putra ini Karena dia juga punya Kitab suci Tidak berlaku Kitab suci nya Gak ada pengaruhnya Ya Karena Oh gitu Itu kan gini Itu kan asumsi anda Kalau kita cek secara Saya tadi buktikan Saya menyembah Allah Ada dalilnya Kitab suci Al-Quran Ya Terus saya ke masjid Sholat Jakar Puasa Ada dalilnya semua Nah kamu ke gereja Saya contohkan Ada gak Di kitab suci nya Yesus yang Segala firman Yang kau sampaikan Kepada aku Telah aku sampaikan Itu ada gak Gila gak Itu ada Dimana Saya akan sudah Sudah katakan Datanya Bang Akpat Nah Kan saya akan Sudah katakan dari awal Saya tidak Saya tidak hafal Saya tidak perlu Menghapal-hapal Saya lebih Lebih tahu lah Lebih enak lah Saya memahami Sebuah objek Saya pelajar Saya teliti Saya menghapal Tuh Apa itu Minim sekali Mengetahuan Kalau masalah Apa-apa ini Selalu Terlalu dangkal Kalau masalah Apa-apa ini Kita lebih Terjun Di dalam Utusan itu Manusia yang Menerima Wahyu Dari Tuhan Kalau menurut Bible Utusan itu Apa Kalau dibilang Utusan Dari Allah Berarti ada yang Mengutus Berarti ada yang Mengutus Ya betul Itulah Kalau definisi Utusan itu Ya Kalau itu banyak Apanya Luas pengertiannya itu Diutus Ya kalau kita pakai Dalil Diperintahkan Banyak itu Artinya luas Diperintahkan Disuruh Atau di Di apalah Itulah Lebih dominannya Pengertiannya Lebih Paham sedikit lah Kalau dalam Al-Quran kan Banyak Kayak Nabi Utusan Itu Intinya Manusia yang Menerima Wahyu Untuk menyampaikan Firman Nah kalau Saya pakai Bible Sama Sebenarnya Yohanes 3 34 Penyampai Firman Makanya Kamu Tidak Paham Bible Tidak Tahu Arti Utusan Dalam Bible Wajar Kalau Kamu Mentuhankan Yesus Karena Tidak Paham Apa Itu Utusan Oke Saya Banta Bang Jadi Memahami Kata Utusan Itu Bang Itu Kalau Kita Membahas Tentang Ketuhan Itu Besar Itu Luas Pengertiannya Kalau Kita Bahas Tentang Ketuhan Anda Kalau Kita Bahas Tentang Coba Kita Tentang Yang Simple Gimana Kamu Menjelaskan Tentang Ketuhan Itu Seperti Apa Bagaimana Coba Jelaskan Menurut Kita Oke Jadi Bang Tata Kita Disini Berlogika Kita Disini Berlogika Oke Jangan Berlogika Berdalil Saya Nanti Akan Menjelaskan Ketuhanan Menurut Al-Quran Dan Bibel Akan Akan Saya Jelaskan Tentang Ketuhanan Perjanjian Lama Perjanjian Baru Al-Quran Kamu Cukup Pakai Bibel Saja Silahkan Gimana Kamu Memahami Tentang Tuhan Oke Silahkan Gini Bang Saya Pertama Saya Menjelaskan Tentang Logika Saya Logika Saya Berpikir Oke Saya Hilangkan Dulu Doktrin Agama Saya Hilangkan Saya Borlogika Dulu Oke Kalau Dikatakan Tentang Tuhan Itu kan Semua Manusia Itu Tidak Ada yang Tahu Tidak Ada yang Pernah melihat Jikalau Ada Manusia Melihatnya Itu Kemungkinan Para Nabi Terdekat Dengan Allah Para Nabi Orang-orang Terpilih Itu Para Mahkamah Itu Yang Domain Terdekat Dengan Allah Kan Gitu Jadi Kalau Mengarah Tentang Tuhan Itu kan Tidak Terlihat Transenden Tidak Terjangkau Yang namanya Menciptakan Kita Tidak Tau Tidak Pernah Lihat Jadi Kalau Kita Mengarah Kepada Tentang Keagamaan Itu Tidak Jauh Yang Namanya Utusan Atau Perantara Atau Pengantar Harus Ada Bang Sama Juga Nyalakan Nabi Muhammad Ambo Dia kan Disini Kan Itu katanya Korbang Pandi Pandi Ahmad Ya Jadi kan Disini Kan Dikatakan Perantara Kan Gitu Pengantar Ataupun Utusan Kan Gitu Sama Karena Karena Memang Harus Adalah Utusan Supaya Manusia Ini Tau Kan Gitu Jika Memang Tuhan Itu Yang Tidak Pernah Kita Tau Bagaimana Tuhan Itu Gimana Bentuknya Atau Gimana Wujudnya Kan Turun Ke dunia Nunjul Ke dunia Kan Gawat Kacau Kita Jadi Terpaksa Harus Mengambil Satu Objek Kan Gitu Karena Disini Manusialah Yang Paling Tertinggi Hakikatnya Di Bumi Ini Ya Otomatis Yang Allah Ini Tuhan Ini Kan Harus Mengambil Wujud Ataupun Daging Kemanusiaan Kan Gitu Untuk Menceraskan Tentang Kealahan Itu Kalau Memang Allah Itu Nujul Dalam Tidak Ambil Bentuk Tidak Ambil Objek Kemudian Dia Datang Ke dunia Ini Ke Bumi Ini Menceraskan Aku Tuhan Aku Allah Kan Tidak Logik Jadi Kalau Kita Bahas Tentang Ketuhan Itu Ya Lebih Spesifik Ilahi Lebih Masuk Akal Lagi Mujizat Amanah Yang Dibawa Oleh Sang Utusan Itu Kalau Alkitab Yang Di Uruskan Yesus Kristus Kita Menilai Toko Saya Saya Katakan Dulu Sementara Toko Agama Toko Sejarah Yesus Kristus Kan Kita Dapat Menilai Bagaimana Dia Menjelaskan Ataupun Ikut Di Lingkungan Perjaman Itu Tentang Keluarjaan Allah Tentang Budaya Tradisi Tentang Perjaman Itu kan Ada Taurat Dia Juga Maha Itu Nyejarkan Itulah Sifat Sifat Jadi Yang Menunjukkan Allah Itu Maha Kuasa Harus Ada Sifat Ilahinya Kan Gitu Tidak Cukup Bengtahta Tidak Cukup Gitu 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 Anda Gak Paham Saya Katakan Untuk Menunjuk Gini Mbak Mbak Noi Maka Saya Katakan Tadi Anda Sifat Berkata Jadi Kalau Yang Namanya Tuhan Itu Kan Gak Terlihat Transenden Tidak Dijangkau Kan Gitu Jadi Untuk Mengatakan Dia Ada Untuk Mengatakan Allah Itu Memang Ada Sang Percipta Itu Harus Ada Yang Diutus Jawaban Pak Ustadz Dahta Itu Apa Kami Disini Mau Berlogika Tentang Ketuhan Kan Gitu Nah Saya Sini Melepaskan Dokter Saya Saya Melepaskan Sementara Saya Lepaskan Dulu Ini Ya Kan Jadi Tidak Mungkin Kita Menyembah Allah Jawaban Pak Ustadz Data Itu Apa Kesana Kesini Kesana Kesini Poinnya Nggak Dapat Lepas Dokrim Jadi Begini Dijelasin Laiku Laiku Berapa botol Tadi Laiku Siapa Yang Ngomong Ini Saya Ini Di Atas Ini Yang Ada Tulisan Bodoh Karena Kristus 1 4 10 Orang Mana Kau Saya Orang Indonesia Kenapa Ayo Berlogika Sama Saya Mau Oke Oke Nah Ini Jemaat Saya Ini Tadi Juga Berlogika Tapi Nggak Nyambung Poinnya Oke Coba Kita Uji Anda Tidak Menyimak Saya Saya Menjelaskan Noi Kan Gitu Dari Mana Saya Protes Selan Gini Bang Bang Fandi Ahmad Ini Menurut Anda Tuhan Itu Bagaimana Selahkan Dari Anda Menurut Anda Dan Dilepaskan Dokterin Selahkan Tolong Saya Tidak Pakai Dogma Saya Buang Saya Buang Dogma Sepakat Kita Tuhan Maha Kuasa Ya Semua Tahu Semua Tahu Manusia Sepakat Kita Sepakat Kita Ini Maha Kuasanya Kekal Sepakat Kita Anda Gak Apa Saya Islam Kekalan Anda Bawa Sini Kekal Ya Oke Lenggak Masalah Betul Kekal Ini Lebih Gitu Kita Ini Sama Sama Romba Tak Lama Ya Ini Laiku Ini Tidak Habis Habis Ini Kekal Ini Tidak Habis Ya Abad Abad Sama Itu Ya Kau Pinter Laiku Oke Pinter Saya Terus Pikir Ya Ya Pinter Kamu Tidak Lama Lama Kalau Dekat Minum Tua Sekarang Kita Pergi Ke Manusia Laiku Kita Pergi Ke Manusia Laiku Ini Manusia Maha Kuasa Tidak Laiku Manusia Ciptaan Berarti Tidak Maha Kuasa Menurut Anda Ya Tidak Maha Kuasa Ya Sama Kok Bisa Itu Terlalu Dengkal Terlalu Demah Kali Itu Oke Tidak Maha Kuasa Dengar Laiku Kita Tulis Supaya Kita Belajar Disini Laiku Alam Ya Pening Pola Oke Jadi Pertanyaan Saya Kira Kira Ini Tuan Maha Kuasa Ini Bisakah Dia Menjadi Tuan Maha Kuasa Laiku Tidak Maha Kuasa Gimana Bang Kayak Nama Jawab Laiku Bisa Tidak Menjadi Tidak Maha Kuasa Laiku Bisa Tidak Menjadi Tidak Maha Kuasa Laiku Tuhan Bisa Tuhan Kenapa Bisa Berarti Ini Tidak Ada Gunanya Berarti Tidak Ada Gunanya Laiku Tidak Bisa Ini Anda Barusan Ya Tadi Kan Mengeraskan Tuhan Maha Kuasa Tuhan Maha Kuasa Oke Kalau manusia Kan Itu Ciptaan Jadi Jangan Satu Satu Ini Kan Kekal Maha Kuasanya Laiku Tidak Habis Habis Ini Laiku Ya Kan Tidak Habis Berarti Dari Maha Kuasa Dia Tidak Bisa Menjadi Tidak Pantes Atau Mustahil Menjadi Tidak Maha Kuasa Bagaimana Laiku Menurut Anda Ini Manusia Punya Kuasa Enggak Terhadap Yang Maha Kuasa Begini Laiku Tuhan Ini Kan Kita Tau Laiku Itu Beda Kasta Beda Sudah Beda Udah Beda Itu Bang 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 Udah Jauh Bang Pencipta Yang Ciptakan Beda Itu Pencipta Yang Menciptakan Beda Itu Kau Pintar Laiku Berarti Tidak Bisa Tuhan Menjadi Manusia Lama Bukan Tidak Tidak Bisa Mustahil Alamak Manusia Itu Lagi Objek Iya Manusia Tidak Maha Kuasa Tidak Maha Kuasa Dia Sekarang Kalau Kita Bilang Tuhan Laiku Maha Kuasa Menghilang Maha Kuas Laku Bisakah Hilang Maha Kuasa Laku Menjadi Tidak Maha Kuasa Tidak Tidak Mungkin Laiku Aduh Berarti Sudah Stop 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 Oke Gini Bang Jangan Jangan Berlantir Berpikir Sudah Sepaka Kita Stop Ada Bisa Ada Salah Eh Kenapa Saya Salah Gini Gini Manusia Itu Ciptaan Diam Diam Dulu Diam Dulu Diam Dulu Manusia Itu Objek Yang Merupah Daging Jiwan Roh Kan Jadi Yang Namanya Tuhan Yang Namanya Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Yang Kekal Ini Yang Tidak Habis Habis Kekalnya Jika Dia Mengambil Wujud Manusia Objek Daging Makhluk Kan Itu Anak Jalan Seterlalu Apa Manusia Makhluk Ciptaan Apakah Dia Tidak Kepukul Tidak Kalau Ada Tuhan Jadi Manusia Leku Kepukul Astaga Kepukul Tuhan Hilang Kuasanya Hilang Kuasanya Leku Kepukul 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 Oke Jangan Tahu Anda Disini Terlalu Maha Nanti Saya Buat Oke Yang Namanya Tuhan Maha Kuasa Tanda Kutip Ilahi Kan Itu Ilahi Ilahi Itu Abadi Kan Gitu Kekal Kan Dia Memang Ambil Wujud Kedagingan Kan Gitu Dia Ambil Jadi Tidak Maha Kuasa Berarti Tidak Maha Kuasa Tuhan Maha Kuasa Itu Ilahi Itu Si Itu Roh Kau Berpikir Ternyata Kau Pintar Kau Berpikir Ternyata Sudah Selesai Yesus Bukan Tuhan Selesai Sudah Sudah Selesai Sudah 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 Terima Terima Sudah Salah Tuhan Itu Kan Jadi Maluk sama saya jangan coba-coba berlogika oke kamu percaya nggak Tuhan maha tinggi lebih spesifik maha kuasa lah jangan maha tinggi maha kuasa ya maha tinggi maha tinggi di dalam Yesaya dikatakan bahwa Tuhan maha tinggi maha suci yang begitu iya betul oke saya tanya anda kalau Yesus setinggi apa dengan pohon kelapa masih tinggi masih tinggi mana ini botol ini nah ini kan botol nanti dulu konteks maha tinggi itu itu logikanya dipakai dulu ya tidak ada yang sedikit ini udah ke keimanan ini kita kita taruh dulu keimanan kita kamu jangan pakai imanmu aku juga tidak memakai imanku ya kita sepakat dulu Tuhan maha tinggi nggak kamu kan tadi sepakat Tuhan maha tinggi sekarang aku tanya kalau kamu menganggap Yesus itu adalah Tuhan tinggian mah dengan pohon kelapa Hai kalau yang menjelaskan maha tinggi tubang itu tidak menerangkan tentang ukuran ada tubuh tinggi itu meter yang namanya tinggi yang namanya tinggi itu ukuran Bang ketika semakin tinggi itu akan kembali ke naught contoh gini Kak di planet matahari planet matahari itu kan yang paling jauh hidupan paling paling jauh sekarang ada nggak yang lebih jauh daripada planet matahari aduh Bang Bang yang lebih besar dari planet matahari ada nggak ada banyak ribuan Anda bisa melihatnya tidak Oke tidak Oke saya ikut saya ikut bang saya kembali ke titik nol gitu semakin besar objek itu kan kembali ke titik nol saya tanya anda makanya saya tanya anda kan sudah sepakat nih Tuhan itu harus maha tinggi sekarang saya tanya kalau kamu mengimani Yesus sebagai Tuhan dengan pohon kelapa masih tinggi yang mana Yesus silakan yang ngomong ini Bang sendrekan sendrekan ya kan iya beranya sangat tinggi dan maha tinggi apa Bang sedlek jangan terlalu terus ini Bang otak kita kembang otak beranya sangat tinggi dan maha tinggi apa badi belakan itu ketika ketika maha itu sudah ada tidak ada tandingannya jadi sangat tinggi ya tidak ada tandingannya sesuatu yang tidak ada tandingannya itu pasti maha maha besar nah ketika dia maha besar udah ada tandingannya ketika saya melihat sesuatu objek yang besar pasti ada lagi yang maha besar salah satu contoh planet matahari itu yang paling besar itu ada lagi planet-planet yang lain ribuan yang paling besar seperti itu salah aduh coba tunjukkan planet-planet apa yang oke apa yang menurut anda planet itu planet matahari itu ada yang lebih besar daripada planet matahari ibaratkan kita ini ibaratkan kutu anjing kutu anjing gitu kutunya kutu anjing itu bumi bumi ini bahkan ada planet-planet yang lebih besar daripada bumi Oke stop ya enggak enggak kembali lagi kembali lagi anda kan tadi sudah sepakat ya kan oke kalau kita berbicara tinggi itu otomatis kita berbicara ukuran Bang nah saya tanya anda anda tadi sudah sepakat nih bahwa Yesus itu menurut anda Tuhan itu harus maha tinggi sekarang saya tanya Yesus dengan pohon kelapa masih tinggian di mana-mana itu pertanyaan saya sudah-sudah nanti saya yakin awansi malusin coba sama Oke ini Bang sedek Oke abang harus bisa memahami istilah maha tinggi sangat tinggi cukup tinggi kan gitu Oke saya banyak disini menurutmu apa maha tinggi kalau maha tinggi itu di atas sangat tinggi itulah maha megah tandingan lagi yang kita pasang ketuan yang paling tinggi paling-paling tinggi itu udah enggak ada enggak ada tandingan lagi itu maha konteksnya Oke yang tadi ke dalam bilang contoh misal planet Merkurius Jupiter aku katakan maha tinggi kan botol kan botol itu siapa yang mengatakan dipanggupi itu maha tinggi kan net itu maha tinggi Oh kata kali itu ada yang lebih tinggi bukan saya mengatakan ini framing namanya kamu jangan mempreming ucapan saya tidak pernah mengatakan Jupiter itu maha tinggi kapan saya mengatakan nih saya tanya yang dibawa Apakah saya pernah mengatakan bahwa Jupiter Jupiter itu maha tinggi coba jawab yang anda menjelaskan saya jelasnya saya dengar Bang di sini ada saksi ada enggak tidak tuh coba tidak tidak pernah saya mengatakan seperti itu tidak tuh kamu jangan mempreming ucapan saya kamu sudah mempreming disini ucapan saya kamu ipit nah itu namanya makanya kita kembali lagi ketika kau memahami bahwa bahwa Tuhan itu harus maha tinggi saya tanya kalau kamu mau mengimani Yesus sebagai Tuhan harusnya kan Yesus itu maha tinggi saya lebih tinggi yang mana dengan orang kelapat Yesus Hai ayo Ken botol ini namanya gini Bang sedek dan dulu ya diam dulu anda udah tantrum udah 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 stromen udah 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 dia udah nggak bisa jawab lanjut yang lain lagi diam dulu diam dulu diam dulu yang itu kan tadi dikatakan ketiga tidak menjelaskan dalam satu alkitab itu maha tinggi maha suci itu kan bukan titik disitu Allah itu mati titik bukan titik dan koma Anda pakai otak itu Allah maha tinggi maha suci maha esam maha kuasa masalah itu dijelaskan disitu kecuali Alkitab menembuskan tentang itu ada musik kritik setelah saya alamat tinggi itu kenapa ini kita pakai kitab kita simpan dulu anda yang berhasil membawa alkitab suci Astaga kok bisa abang tepulauan sedih sesimu sendiri yang anda sendiri yang apa mengajukan syarat-syarat tapi anda sendiri yang melanggar gimana ente ini aduh jangan sendiri tadi saya tanya lagi nih yang dibawah jadi saksi nih saya saya tanya lagi yang dibawah jadi saksi dia paham orang jangan bawa keimanan betul nggak betul yang diskusikan betul dia kamu mensyaratkan seperti itu Iya jangan dengarkan dibawah ini ini kan hoax ini tapi yang nikah itu ini bahwa itu hoax sebar jangan dengarkan kita karena berdua diskusi itu 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 tempat itu lihat itu lihat tuh lihat yang dibawah itu jujur gitu lebih jujur jujur asumsi namanya kan buang dulu dogma tadi kamu mengatakan buang dulu dogma ya kan kamu aku enggak itu kamu aku enggak iya betul saya kalian lalu kamu kamu ngapain kamu bawa kitab suci aduh setelik yang tadi kan kau yang bilang jangan berjalan-jalan jangan kau berdusta jangan kau berdusta disini tapi kamu sendiri membawa kitab suci ini sudah gabung ketika kau berbicara dari awal saya simak saya teliti jadi saya tidak masing-masing ketika saya diam-diam saja saya mendengarkan hasil begitu kan gitu jangan-jangan berdusta berdusta ini ini tadi kau membawa ayat Al-Quran ala maha tinggi maha kuasa maha segelanya saya saya ketika mengatakan maha tinggi tidak membawa Al-Quran Anda sendiri kan tadi yang mensyaratkan seperti itu betul nggak saya akan sepakat dengan kamu kan Tuhan itu harus maha tinggi kamu sepakat nah sekarang saya tanya kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan ya lebih tinggian mana dengan pohon kelapa kalau anda mengatakan kalau anda sudah sepakat bahwa Tuhan itu harus maha tinggi nah saya tanya Yesus itu dengan pohon kelapa masih tinggian mana kamu nggak jawab disitu coba kamu jawab Oh dengan pohon kelapa gini kita disini nintas dua arah ya nintas dua arah kita nanti saya juta sama abang nanti malah tentang Nur Muhammad ya emang siap-siap nanti Nur Muhammad gimana saya tidak tidak membahas Nur Muhammad karena Muhammad bukan Tuhan saya wajib jangan dulu kau tenang menurut saya mau ngulaman apa Muhammad Nabi Muhammad itu hanya seorang Nabi seorang manusia biasa hamba bukan Tuhan ya jadi Nur itu kita Nur Muhammad itu bagaimana anda tidak layak Baputra Baputra kita disini berdiskusi tentang ketuhanan ah nah bukan aduh ha Oh gitu ya berarti juga sama juga iya bukan Tuhan sama Yesus juga bukan Tuhan Oh oke karena Yesus adalah dua pribadi bukan satu pribadi Yohannes 817 Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah bahkan dia menyebut Bapak sebagai Allah satu-satunya Allah yang benar Yohannes 17 nomor tiga ya kalau kita berbicara tentang ketuhanan ah boleh nah ketika anda ammenuhankan Yesus sisi apanya anda Tuhankan Yesus kalau saya kalau kami orang Kristen ya intinya itu paling utamanya kepada orang Kristen Bang yang Bang 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 Putra dengarkan dulu saya saya tidak bertanya kepada Kristen saya bertanya sesuai Yesus Tuhan karena kenapa karena diutamakan iman dikesampingkan data kan seperti itu narasinya saya bertanya tentang Bible dasar anda menuhankan Yesus itu dalam Bible itu dimana sudah sudah boleh nyerang-nyerang orang itu enggak ada itu bukan enggak ada gitu naik masuk nanya Muhammad bubuk boleh nyerangnya saya bertanya kok Tuhan siapa Tuhan yang dial kitab kata abang tokoh utamanya kalau menurut Yesus kalau saya bertanya ke Yesus terus Tuhan kamu siapa Yesus mengatakan Allah karena apa karena itu yang situasi itu yang 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 ya adat-adat sini kalau ada mercon gebukin mana ada sih itu kalau di tempatku jauh lebih beli dibelinya gitu waduh kayak aja tidak terlalu dekat karena hanya kepada perantaranya lah utusannya salam pada Allah itu saya menemukan Anda mengimani Yesus itu saja dengarkan dulu Anda mengimani Yesus itu Tuhan apa utusan yang mana anda Tuhan kan salah satunya ya kan kalau Tuhan kan yang paling dapat ditambilkan itu sifat keilahannya keilahannya artinya yang anda menjawab Tuhan anda itu ada dua kedua kan anda sendiri yang mengatakan dua-duanya maksudnya sini dua-duanya bagaimana yang diutusan kan anda sendiri yang menjawab dua-duanya jadi saya tanya kepada Anda kalau umat Islam ditanya Yesus itu siapa dan mari kita kaji ketika kita membuka ayat ternyata Yesus itu penyampe firman dan penerima firman Yohannes 12 49 Yohannes 17 nomor 8 Yesus menerima firman dan penyampe firman nah ini kalau kita berdasarkan a Bible nah kalau berdasarkan keimanan saudara hanya modal imani ya terserah mau menuangkan siapa itu urusan anda oke oke banyak jadi gini Bang saya langsung aja tulis poinnya jadi saran saya ya saran saya saran saya kepada kita disini ya terutama layang buat abang lalu dia Bang Dablo berpikirlah abang abang kalau bisa carilah ilmu-ilmu yang lain meneliti kan gitu tentang sejarah ilmu apa saya harus cari ilmu apa saya harus cari oke pertama yang abang cari ilmu dulu ilmu pengetahuan tentang Muhammad dan Yesus Kristus itu dudukannya sama penerima firman dan penyampe firman hanya sebatas utusan bukan Tuhan oke itu paham saya perkara Bible nah sedangkan anda menurut anda Yesus itu siapa mak pet di dalam Bible oke 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 banyak jadi gini Bang mengapa orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan mengapa tidak menyembah saya tidak pertanyakan orang Kristen Bang kan seperti tadi saya sudah sampaikan kalau orang Kristen ditanya tentu Yesus Tuhan tetapi ketika kita membuka Bible Yesus bukan Tuhan ternyata Yesus punya sesembahan punya Tuhan bukan ateis Oke nah ketika anda menjabarkan ketuhanan Yesus atau Allah maaf menggunakan data silahkan jadi itulah kepada Bang Dablo Laya khususnya belajarlah Bang carilah ilmu lain tentang sejarah ya tentang apalagi sejarah ya karena ini penting di bang perlu ini sekarang tiap bang pasti tahulah arahnya kemana ke iya jadi itu kan buktinya pada sejarah itu dengarkan apakah anda sudah menemukan ilmu itu sehingga anda memberitahukan ke saya iya saya selalu menemukan ya oke coba anda buka Yohannes 17 nomor tiga pahamkan kepada kami jangan menemukan ini saya cari ilmu kepada anda anda kan sudah paham nih ilmunya maka tolong terangkan ketika Yesus menyampaikan firman perkara Tuhannya inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus coba pahamkan kepada saya Oke Bang saya rasa dia bang siasa saya jelaskan ini yang pasti mengikuti Yesus pasti itu terlibatnya jadi penjelasan tentang ayat dari dulu saya ikuti Yesus dari dulu bang Hai coba terasa sih masa serius bang serius dari dulu saya ikuti kristian tidak ada satupun yang mengikuti Yesus yang pertama dengarkan Yesus mengajarkan umatnya bersyahadat Yohannes 17 nomor tiga Yesus mengajarkan bertaubat Matius 4 17 Yesus bersunat Lukas 2 21 Yesus berpuasa Matius 6 16 Yesus berpuasa juga dua kali seminggu Lukas 18 12 Yesus Yesus beramal soleh di Matius 539 Yesus mengucapkan Insyaallah Yaakobus 4 15 kira-kira di antara itu yang mana anda ikuti oke kami jadi begini Pak sini apa yang diajarkan perkataan Yesus ini kan ternyata umat Islam yang menjalankan tetapi abang tidak mengurus kalau anda mengikuti Yesus coba 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 ini gini 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 yang saya ikuti coba itu setelah jarannya ajarannya kami sudah mak saya sudah memaparkan apa yang disampaikan Yesus ya sekarang ajaran Yesus yang dia bawa anda apa yang anda ikuti ajarannya Yesus semuanya saya ikuti ajaran Yesus apa sebutkan satu saja Yesus itu banyak yang mengajarkan kita ya banyak sekali yaitu salah satu tentang kemanusiaan sebutkan satu saja diam dulu oke diam dulu abang saya jelaskan tenang jangan kencang abang jadi tadi abang betik iya ketika abang tadi menyebutkan saya mengikuti ajaran Yesus padahal yang dituliskan oleh para murid Yesus di akitab yaitu sebuah ajaran yang dibawakan Yesus itu kan ajaran Yesus sendiri tidak ada ajaran Yesus yang diajarkan itu apa yang abang ikuti sebut satu aja karena saya sudah menjabarkannya bahwa Yesus berpuasa dua kali seminggu ternyata umat Islam yang melakukan di Yaakobus sempat lima belas nah Insyaallah enggak ada enggak ada tunjukkan satu aduh okelah oke oke kenapa bang apa-apa yang tidak ada kata Insyaallah Insyaallah ada di Yaakobus sempat lima belas serius abang ini saya serius saya ini pembaca bebel bunyinya seperti apa apa bunyinya boleh dari kejadian sampai wahyu iya 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 kalau mengenai syarat ini itu bertujuan kepada siapa kan gitu dulu saya tidak bertanya bertujuannya anda sebutkan ya satu katanya pengikuti Yesus satu aja ajaran Yesus yang anda ikuti sebutkan satu jika Tuhan jangan paksakan saya meminta dalil bahwa apakah ada dalilnya Yesus mengenal Kristen itu pertama dan kedua apakah ada dalilnya Yesus itu mengajarkan kalian beribadah berjoget bernyanyi-nyanyi di hari Minggu di dalam Yaakobus itu jika Tuhan menghendakinya coba kamu baca Yaakobus jika Tuhan menghendakinya itu sama dengan Insyaallah Astaga Insyaallah jika Tuhan menghendakinya jika Tuhan menghendakinya kan saya sudah menjabarkan dalil-dalil perkataan Yesus ya apa yang dikerjakan Yesus kami lakukan nah anda mengaku-ngaku pengikut Yesus apa yang anda ikuti ajaran Yesus oke kalau ajarannya itu banyak Bang ya salah satunya ketika Yesus berkata hukum yang pertama paling utama kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwuran diragamu dengan segenap kekuatanmu dengan akal bodimu dan kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri kan gitu salah satunya itu banyak lagi betul 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 tunggu dulu ketika anda mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu apakah kamu mengasihi Tuhan Allahnya Yesus ya gini Bang ya kalau masalah mengasihi Tuhan Allah itu kan bukan begini saya tanya apakah anda mengikuti kehendak bapaknya Yesus Bang Dablu ini gak paham gini Bang ya ketika Yesus mengatakan oh gak paham saya kan menyebarkan data-data tadi dalil siapa yang mengikuti yang berpuasa dua kali seminggu ya itu umat Islam namanya puasa Senin Kamis itu itu yang mengikuti umat Islam itu yang selalu mengucapkan insya Allah itu umat Islam nah lalu ada ngaku-ngaku pengikut Yesus sebutkan saja satu saja apa yang anda ikuti ajaran Yesus yang tadi saya sudah katakan itu kasihilah Tuhan Allah udah selamatimu berasa ujiwanya kamu katakan ah ok ok apa apa yang anda kasihlah musuh kasihlah ketika anda mengatakan kasihilah Tuhan Allah ya apakah anda mengasihi anda apakah anda mengasihi ya betul saya mengasihi Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus mengatakan disitu kasihilah Tuhan Allah Allah segenap akal budimu dan itu anda menuhankan Yesus artinya anda mengkhianat oh itu asumsi anda bukan menuhankan Allah bahkan menuhankan Yesus ya ya oke assalamualaikum mbak Pekai waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh shalom shalom bang Pekai shalom shalom masih membahas tentang anak Maria ya ini bang Dalbo masih dua ini dua 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 Yesus iya kesian banget anak Maria sampai hari kiamat di fitnah jadi Tuhan bukan bukan bang jangan gitu bang karena kan awak kan dapat melihat sekarang kan shhh enggak salah awak kan bisa sekarang lihat faktanya sekarang faktanya apa bang anak Maria jadi Tuhan sekarang faktanya siapa yang bilang itu hanya Kristen yang bilang itu Bani Israel tidak bilang anak Maria itu Tuhan bang sebab itu saya bilang jangan fitnah anak orang jadi Tuhan berhentilah dari kesesatan kalian Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu manusia Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu babak belur di salim fi don Tuhan Tuhan Sabar Tuhanmu berapa? Jawab Kamu tidak percaya Al-Quran Sehingga dari Surah awal sampai 30 Al-Quran saya bacakan, kamu bilang itu tidak percaya Maka sekarang saya tanya Kamu, Tuhannya Yesus berapa? Tuhanmu berapa? Jawab Oke stop Ini Bang PKI ya Udah stop, ini bukan Bapak stop Silahkan, ini lagi mundur Diam dulu, Anda diam dulu PKI, oke Sampai hari kita Tadi Abang mengatakan Abang mengikuti ajaran Yesus Saya menggunakan itu Yesus bilang ketika saya tanya Dengar, jadi saya itu bukan klaim saja Saya tanya Yesus nih Tuhan itu siapa Yesus? Dia Allah yang benar Berapa dia? Satu-satunya Yohanes 17.3 Siapa Tuhan itu Yesus? Kul huwollahu ahad Markus 12.29 Mengenal Allah yang benar Dan ada yang lain Sekarang Di sini dulu Jangan kita kemana-mana Tentang ajaran lagi Kalau saya kasih tahu sama Anda Minimal 9 kriteria dalam bebal itu Ajaran Islam Sekarang kan kamu ditanya sama hosto Kamu bilang pengikut Apakah menganggap Yahudi, Hindu, Buddha, Konghuzu, Yudhasmini teroris Sehingga kami tidak melakukan Wahablu minallah Wahablu minennas Kasih kepada Allah dan sesama manusia Justru bila kamu bilang Kasih kepada Allah Siapa yang babah bulur dalam bebal Terkutuklah dia yang digantung pada kayu Siapa? Tuhannya yang kamu bilang mulia itu Nah kalau kau melakukan Perintah Yesus Lukas 14 Nomor 26 Barang siapa yang datang Kepadaku dan tidak Membenci ibunya Membenci ayahnya Bapaknya Saudaranya laki-laki dan perempuan Tidak menjadi pengikutku Apakah kau ikut itu juga? Sudah? Pikai? Oke siap Berkali-kali sudah Iya Diam dulu bang Jangan dibotong ya Saya jelaskan Boleh-boleh Tapi pakai bebal ya Terangkan iman kamu Kristen itu dengan bebal Jangan terangkan menurut Kristen Dan gereja Silahkan Ketika bang Pikai mengatakan Saya mengikuti ajaran Yesus Itu salah Kan gitu? Salah Dasar kamu menyalahkan saya itu gimana? Ayatnya dong Apakah Tuhan Yesus bilang Dengarlah yorang Kristen Diam dulu Tuhan kita teritunggal Tuhan kita 100% manusia Tuhan kita daging gitu Kau menyalahkan saya yang murni Perkataan Yesus saya bilang Berarti kau sedang menyalahkan Yesus Ah ini kamu sebagai manusia Menyalahkan Tuhanmu Oke diam dulu bang Pikai diam dulu Harganya orang oke Tapi memang kamu tidak ada harga bang Dijual kamu di pasaran juga Tidak ada harga Karena apa? Anak orang itu dituhankan Oh jangan gitu Sekarang kan nih Nomor Sekarang nak cek google Sekarang agama terbesar Sekarang agama terbesar Jadi santai aja bang ya Emang begini cara saya Jangan Jangan Anggap macam Marah-marah Kita sharing-sharing ini Silahkan Oke Jadi kan kalau kita pantau ya Sekarang ini Pertumbuhan Jumlah jiwa keagamaan itu Pertahun Masuk lebih banyak ke agama siapa kan gitu Saya sudah cek Saya sudah cek Oke diam dulu Jumlah Putra Kenapa jadi perbandingan jumlah sih? Bukan Maka aja diam dulu Kan sabarlah Kan kalian Kalau ngomong saya dengarkan Nah Jadi kalau abang tadi Bang Pika mengatakan Saya mengikuti ajaran Yesus Padahal abang kan Sekarang ini kan Mengikuti ajaran Islam Itu bertentangan Yesus itu Islam bang Muslim itu Yesus itu Ini bukan kerja bang Ayo Oke Jelaskan Yesus Kisih-kisihnya Matius 1 nombor 1 Yesus mengatakan Kamu kegerjalah hari minggu Sambutlah Natal Tuhan kenlah aku Karena aku yang karena si Tuhan Karena aku terimitas Ayo Oke Silahkan Udah? Jangan Oke Saya mengatakan Tuhan Yesus itu Muslim agama Islam Saya bantai itu Bang itu Ya Karena jaman itu tidak Ya Karena jam Oke Astaga Aduh Kenapa teman-teman Kristen Begini semua rata-rata ya Makanya bang Berhentilah kalian Jangan katakan Tuhan itu Tiga bentuk Itulah sebabnya Kalian disesatkan Dan tersesatkan oleh Paulus Yesus tidak pernah mengajarkan itu Sedang Yesus Mengajarkan Tuhan itu Satu-satunya Allah yang benar Dia ahad Ehad Semai Israel Adonai Eloheinu Adonai ehad Kristian justru diajarkan oleh Paulus Dan pendeta Dengarlah wahai gereja Tuhan kita Teritunggal Tuhan kita Daging Tuhan kita 100% manusia Yang babak belur Di dalam Matius 2730 Dipukul kepalanya Markus 1465 Ditinju Dipukul Dan diluda Galatia 3 Nomor 13 Dikutuk Disalib Dalam 2 Korintus 12 nomor 3 Terkutuklah Yesus Itu yang kamu lakukan kan Coba sekarang Jadu bernyanyi Sudah pakiannya Ya coba Jelaskan Kristian Menurut Ajaran Yesus Dalam Bebel Silahkan Kita kan tidak Oke Abang Pika dimiok dulu Bang dimiok dulu ya Jadi kita bang beda ya Kita beda keyakinan Abang tadi mengatakan Saya mengikuti Ajaran Yesus Itu pertentangan Karena tidak bisa Salah itu bang Abang mengatakan Islam Menyembah Ataupun Memuliakan Nabi Muhammad Jangan lagi Memuliakan Bagaimana saya tidak Ngomong bang Kapan Berapa lama Saya mau menunggu Buktikan Yesus Mengajarkan Kristian Dalam gospel Kecuali kalau kau bilang Holy Bible Itu bukan dari Tuhan Silahkan Sampai kapan lagi Ku harus Jangan terbuka dulu Oke Jangan terbuka dulu ya Iya Takut ya Kalau saya ngomong ya Aduh Padahal saya santai Kalau saya Kalau abang ngomong Saya tidak potong Memang kewajiban Kamu sebagai jemaat Gerja yang sekolah Minggu Mendengarkan pendeta Saya Itu Oh Iya Maksud saya gini Bang Abang kan Menghargai kan Saya hargai Abang Memang saya berharga Bang Karena pendeta Pun babak belur Jadi Jangan kan pendeta Sekolah minggu Sejak Kau tidak Boleh Anjili Oh Iya Sudah Stok Kalau manusia ini Semua saya Anggap rata Bang Rata Kita sama-sama Bicara Sekarang sharing Bang Bagaimana Kemudian Kamu temukan Gisi-gisi Ajaran Yesus Kepada gereja Kristian Silahkan Gak apa-apa Bang Asumsi aja Bang Silahkan Bisa gak Anda diam Diam Kenapa Kamu takut Suara saya Jelek ya Suara ku Padahal Saya penyanyi Berisik Saya dengar Enggak berisik Tetapi Kalau kan Orang yang beriman Lebih suka Mendengarkan Narasi Orang berisik Ketika Menggunakan Data Daripada Orang yang Banyak Congornya Tetapi Hanya congor Gitu Oke Silahkan Silahkan Oke Jadi Kenapa Tiba-tiba Semua suaranya Bang Saya Teriak-teriak Sama Bang Dalbo Tadi Kenapa Semua Saya Tiba Selop Khaos Jangan Tidur Takut Khaos Tidur Lagi Udah Jam Berapa Ini Tidak Lanjut Aja Takut Khaos Ada Kerjaan Lain Lagi Saya Tunggu Kereta Ini Lanjut Aja Silahkan Silahkan Malam Tahun Baru Masa Tidur Gimana Sih Marahim Muda Tunggu Kereta Ya Lanjut 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 Kemana Kita Kalau Disini Muter Muter Tidak Kelanjutan Kamu Salah Dasarnya Apa Indah Kamu Salah Menurut Christian Kamu Salah Bukan Menurut Bebel Kamu Salah Jadi Bagaimana Anda Diam Dulu Oh Ya Ya Anda Diam Dulu Silahkan Ya Saya Saya Ngomong Jangan Dipotong Potong Lenggis Selah Diam Tenang Sampai Jangan Jangan Kepanasan Sudah Masya Adang Terima Mengatakan Abang Mengikuti Agar Yesus Sokran Saya Cuma Beritakan Terima Kasih Kepada Netizen Silahkan Abang Tadi Mengatakan Abang Mengikuti Agar Yesus Saya Tidak Tidak Mengatakan Abang Mengikuti Seluruh Sebagian Kan Gitu Karena Jika Mengikuti Sembil Seluruh Kesebagian Itu Tidak Dia Jangan Jangan Masih Tidak Langsung Sini Oh Iya Jangan Jangan Mencoba Kan Gitu Jangan Coba Selamat Jumlah Semua Ini Gini Bang Pak Pikai Selamat Jumlah Saya Ketika Saya Mengatakan Saya Mengikuti Agar Muhammad Semua Kan Itu Boleh Bang Kalau Buktikan Dengan Data Ashad Wallah Ilaha Ilallah Wa Ashad Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Itu yang Kamu Ikut Bukan Saya Ikut Jadi Apanya Yang Kamu Ikut Silahkan Lanjutkan Jangan Ngaran Lanjut Alhamdulillah Kenapa Ya Silahkan Jadi Jadi Kalau Mengenai Agama Dan Keakhiran Masih Masih Aduh Berhibur Bagaimana Saya Tidak Ngomong Kalau Gini Pakai Ayat Lukas 1 Nomor 10 Yesus Bilang Aku Ini Tuhan Yang Menjadi Manusia Markus 1 Nomor 26 Misalnya Kamu Kegerjalah Hari Minggu Berdangdut Pargoi Kalian Sampai Jengkrak Jengkrik Menyembah Anak Orang Silahkan Ini putra Menjelaskan Gimana Muter Jadi bagaimana Saya tidak Ngomong Biarin Dari tadi Juga Muter Oh Ya Oke Silahkan Sudah Jadi Gini Kalau Kalau Kita Membahas Tentang Keagamaan Itu kan Masing-masing Kan Gitu Jadi Jadi Tidak Bisa Dikut Tidak Bisa Dikcerpatkan Akhirnya Imani Saja Alam Maha Aduh Nih Man Dari Awalnya Susah Emang Ya kan Katanya Masing-masing Agama Kan Jadi Imani Sajalah Kalau Gitu Bang Intinya Begitu Dari Tadi Tidak Begitu Kamu Lupa Ya Kamu Sedang Naik Detas Komal Diskusi Lintas Agama Ya Bukan Diskusi Komal Masing-masing Agama Cuman Saya Makan Tapi Tidak Jauh Pengalaman Kan Silahkan Terus Lagi Terus Lagi Netizen Minta Teruskan Soalnya Tapi Kita Dengar Dulu Silahkan Bisa Bisa Diam Ini Tolong Dulu Diatur Ini Saya Tolong Begini Pak Putera Kita Sama-sama Kita Lawan Nali Daya Pokoknya Kita Gaskin Apapik Ini Malam Kita Sama-sama Ayo Kita Sampai Pagi Nanti Sampai Jam 5 Pagi Kita Diskusi Bapak Pike Ini Jangan Kabur Ya Kamu Jangan Kabur Silahkan Putera Gas Cut Oke Nih Bang Pikai Kalau Tentang Diam Boleh Kenapa Nyo Bisa Lumpah Nyo Tuh Coba Coba Silahkan Lanjut Sore Sore Kalau Mangan Tentang Agama Kan Itu Kan Masing-masing Memelukan Jadi Tidak Bisa Dikaitkan Kalaupun Dikaitkan Pasti Hanya Mengikuti Ajaran Baiknya Saja Yang Positif Tetapi Tidak Sepenuhnya Mengikuti Ajaran Itu Tertentu Kan Gitu Sama Jumwanya Abang Saya Ketika Tadi Tadi Abang Mengatakan Abang Mengikuti Ajaran Yesus Tetapi Tidak Sepenuhnya Hanya Sebagian Yang Positif Kan Gitu Jangan Gitulah Teman-teman Kok ada Suara burung Ini Suara Bubung Apa Burung Gagak Pak Dalbo Apa Punya Saya Jangan Fitnah Hoss Gak Burung Disini Burungnya Lagi Bakar Bakar Ayo Loh Kemana Dia Burung Aduh Jangan Bantulah Sudah Karena Ada Teman Dibawa Diam Saya Muslim Aduh Ini Sebuah Gara-gara Burung Gagak Ini Gimana Ustadz Tadi Kita Ketemu Di Komala Ustadz Namanya Putra Itu Pinter Yang Ini Putranya Beling-beling Gimana Bapak Ada Tidak Keresen Di bawah Ayo Naiklah Ada Tadi Siapa Ada Tadi Siapa Si Yang Minta Naik Itu Yang Kristen Merandal Beruntung Baru Bradet Merandal Oke Selamat Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikussalam Sebetulnya Kalau Christian Itu Mau Jujur Dia Mudah Ada Jawab Itu Bang Pika Kerakan Sudah Ada Di Iremia 422 Itu Sungguh Bodoh Umatku Itu Mereka Tidak Mengenal Aku Mereka Adalah Anak Anak Yang Tolol Iya 1 Korintus 410 Kami Sungguh Bodoh Karena Kristus Oke Salam Kenal Semua Yang Di Komal Ini Selamat Kembali Bang Selamat Bumi Datar Bulat Selamat Pagi Bumi Datar Selamat Pagi Selamat Pagi Selamat Selamatkan Diri Anda Juga Selamat Ini Muslim Kristen Apa Oten Oten Silahkan Pak Bikai Mungkin Enak Ini Berdata Ini Berdata Bagus Jangan Digas Kalem Silahkan Silahkan Gini Bang Bumi Datar Tentu Jadi Persoalan Ini Kenapa Yesus Ini Sebagai Anak Maria Yang Mengasih Taukan Tuhan Kepada Bani Israel Malah Dituhankan Di Malaysia Dan Indonesia Kepada Kristen Itu Yang Kami Mau Dengar Bang Kira Kira Seperti Apa Boleh Terjadi Itu Anak Orang Jadi Tuhan Silahkan Anak Orang Jadi Tuhan Oke Silahkan Silahkan Sebenarnya Tuhan Ya Yesus Itu Memang Tuhan Begitulah Itu Saja Eh Kok Masuk Ken Kenapa Semua Masuk Iman Kristen Kamu Kristen Saya Islam Kita Bertuhan Dari Kita Bukan Dari Islam Bukan Dari Kristen Dari Al-Quran Dari Bebel Jadi Bila Kamu Ditanya Hal Demikian Jelaskan Bebel Jangan Jelaskan Kristen Karena Kami Sudah Tahu Galatia 6 Nombor 5 Dan Galatia Nombor 16 Imani Sejak Kenapa Masuk Nih Mulu Bang Bosing Bang Bumi Halo Pak Oh dia Lagi Top Up Dia Silahkan Bumi Datar Jelaskan Bang Daripada Bebel Yang Yang Kau Anggap Firman Tuhan Kecuali Kalau Kau Bilang Bebel Itu Bukan Firman Tuhan Dari Mana Dasar Anda Berkuhan Kenapa Bila Saya Ngomong Jadi Belur Pura-pura Tidak Dengar Kapan Kapan Dengar Luar biasa Kenasnya Dibawa Silahkan Bang Bumi Datar Bang Abang Lapar Ya Apa Apa Kus Aduh Silahkan Silahkan Tadi Pertanyaannya Tadi apa Pertanyaan Tadi Kenapa Anak Anak Orang Jadi Tuhan Jelaskan Menurut Bebel Bang Kecuali Kalau Kau Bilang Bebel Itu Bukan Dari Tuhan Aduh Kenapa Ini Orang Apa Masalahnya Ini Kayak Jinjanjung Ini Silahkan Bang Ya Silahkan Menurut Bebel Bang Jangan Menurut Kristen Terlalu Sulit Itu Pertanyaannya Astagfirullahal Lazim Ngapain Ada Orang Ini Zillah Ilaha Ilaha Ilkay Mu'at Obil Lailah Khaula Walaku Wata Illa Billah Eh 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 Jangan Hidup Sekarang Ntar Ntar Ini Perlu Bapak Bubi Ketahui Ketika Bapak Pencet Home Terus Masuk Google Nah Itu Bapak Kelihatan Tidak Tembus Suara Bapak Googling Googling Silahkan Bang Abang Silahkan Bang Bang Bumi Kalau Naik Di Tas Komal Itu Persiapkan Data Siap Siap Jangan Nanti Kem Babak Belur Ganti 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 Bang Datar atau Bang Tar silahkan Bang Tar kita diskusi sentai aja Bang saya sudah maafkan dari dulu sampai sekarang kita kerikkan kan Pak percaya nih kan menurut Kristen lagi menurut bebel tolong menurut bebel jangan menurut Kristen menurut bebel oh menurut bebel iya menurut bebel bagaimanakah anak Maria yang jadi Tuhan Pak Pika mengatakan menurut bebel maka dia makanya jagung Pak Pika kita butuh hiburan nih sabar sabar lah gimana sih orang buka data dulu dah biar akurat ya gimana dari tadi lama-lama hilang dia dibawa macam garang sekali itu dia lagi baca kebanyakan mereka itu kalau sudah naik jadi berhala kalau sudah garang-garang dibawa karena habis energi dibawa dibawa Bani Taiping insyaallah silakan Bang bang bumi datar ini ini kata-kata silakan silakan kata-kata silakan ini kalau selalu gitu kepental nanti berapa kali saya ucapkan ini ini udah berapa kali masukkan ini aduh masya Allah Alhamdulillah Ya Allah kamu memberikan yang petunjuk hidayah daripada agama yang sesat kembali kepada fitra beriman kepada agama yang diridui dengan Sat Tuhan saja tidak ditanya lagi Rauh Kudus bantuk Tuhan telanjangnya Tuhan dibabak belurnya Tuhan jadilah mereka ini sebagai panutan tuntunan kepada teman-teman Kristen dibawa karena memang Kristen itu naik sejatinya membabak belurkan ajaran Kristen itu sehingga kami persilahkan dan tidak berkutik coba menurut Bible kenapa anak Maria ini dituhankan sama Kristen kecuali kalau Anda tidak percaya dengan Bible kalau menurut isi dari Bible dari mati bang bumi nah sebentar bang bumi ini perlu saya sampaikan ke bang bumi ini ketika Anda googling Anda membaca di luar di luar googling ketika Anda mencet home itu suara Anda tidak tembus ke TikTok makanya dicatat dulu bawa data dulu baru ngomong di TikTok itu jangan ngomong dari luar itu tidak tembus suara ya kalau Anda tidak googling bang saya jelaskan saja sama kamu ini mungkin siapa Yesus menurut Yesus jangan menurut Kristen dan apa gospel itu menurut Yesus dan siapa Paulus menurut Yesus itu saya boleh jelaskan dengan Bible sekali karena saya percaya Bible itu perkataan Yesus yang ada perkataan Yesus itu saya anggap benar tetapi mohon maaf bang setelah kamu bilang perkataan Yohanes Matius Markus Paulus yang menguasai 84% daripada perjanjian baru itu saya tidak percayakan karena disitulah babak belurnya Yesus sehingga dianggap Tuhan disamakan dengan ajaran pagan Yunani dari mitra itu yang lahir 25 Desember jadi saya mau menurut Yesus dalam Bible bagaimanakah anak Maria ini jadi Tuhan silakan Bang Bumi Datar silakan bang Asya Allah Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Allah Allah kenapa sih sayang begini Bang Bumi Datar jadi berzigir semua ini La ilaha illallah Bang Dalbo digedi dikecilin aja aku Bang Dalbo jangan digediin kecilin aja aku ini apanya mau dikecilin itu jangan digini nanti teman Christian malah tidak nih gediin si Noya aja atau si Ratik burung burung marah-marah sambil ketawa bun deno itu waduh jujur saya takut tadi wah dari mana ini karena kita sulit juga mendudukan dua uten kadangkala tidak kondusif ini coba master nih master master dia master apologet ya selamat pagi selamat subuh selamat pagi pak apologet pagi-pagi gimana nih apa nih objeknya apa nih sebelum itu saya tanya dulu ya bapak ini Islam apa Kristen saya pakarnya Kristen pakarnya pakarnya kebetulan sekali nih kita bisa nanya-nanya ini pampikai silahkan boleh-boleh nanti yang Kristen yang goblok-gobblok takliba semua ini muslim papa Kristen nih Kristen masli ada ini kayaknya nih adibadai 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 dasar kucluk saya pikir siapa adibadai dia lagi ada berapa memang akunnya tiga tipe lulu iya pokoknya kalau load tanya tentang Kristen kalau saya bukan sama gua percuma salah semua enggak ada yang bener gua yang paling bener makanya harus jadi enggak pinter-pinter karena tanyanya bukan sama saya jadi dibodohin bagaimana ketika nanti ditanya Yesus Tuhan atau bukan pasti kamu jawab bukan ya benar bukan itu kan jangan sampai ada jangan sampai musrik loh sekarang ini banyak orang-orang musrik dipikirannya itu Yesus Tuhan Tuhan aja muslim mengatakan Yesus Tuhan nah disitu bertanya nah iya kalau bertanya kan artinya dipikiran benamu ada seperti itu kan enggak boleh itu ada pikiran aja enggak boleh tidak ada malahan kami meluruskan ajaran-ajaran Kristen itu bukan Kristen itu pu puji Tuhan Kristen itu bukan nanggap puji Tuhan Kristen itu jelas salam balik salam yulat enggak ada Yesus Tuhan ngaurai itu wanus bukan Kristen itu wanus bang iya jadi gimana diskusinya sama Uniripah oh Uniripah sama saya hormat enggak enggak pernah dialog ini 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 Pak Neddy ini ketika ada Kristen dia jadi Kristen nah ketika berhadapan dengan kita dia jadi Muslim eh Kristen itu enggak ada bukan bukan saya enggak cepat Muslim itu tidak enggak 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 saya bukan Muslim kalau muslim saya enggak kenal saya cinta tapi enggak kenal ya saya mencintai semua orang Yesus kenal tidak kenal Yesus Yesus Sok kenal dengan gua enggak kenal so kenal dasar Yesus yang dikatakan Sok kenal dia memang mencari orang mencari kita semua ya dia dulunya deket-deket saya akhirnya ya saya oke lah buka hatiku buka hatinya menerima Yesus sebagai apa sebagai nabi kita berbat pada Tuhan sebagai nabi ketika dikomal Yesus Yesus itu malah sebagai Tuhan oh enggak boleh oh enggak boleh firman Tuhan bilang gini kalau orang tidak menerima Yesus sebagai manusia itu anti-Kris tegas saya bilang Kristen yang menyebut Yesus Bapak itu anti-Kris itu bisa jadi bukan Kristen bisa jadi Islam Buddha apa itu bisa jadi itu tegas mana ganteng Yesus dengan Al-Lidaya Al-Lidaya lah hahaha 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 karena Al-Lidaya ini kan sudah bisa bahasa Arab Yesus belum bisa yaitu walaupun Yesus Nabi kalau Nama Al-Lidaya ini tidak bisa Al-Lidaya bisa ya kan benar pokoknya orang yang bisa bahasa Arab itu ganteng sepikir beda rambut kalau Yesus gondrong loh walaupun Yesus gondrong tapi rambutnya bagus saya saya rebondingan Yesus enggak eh sama kamu dengan Yesus itu dikatakan terhina kata Paulus ya gak apa-apa kita hidup apa-apa orang kita hidup apa-apa orang jangan kepala Maria Teguh pamarnya Teguh itu enggak ada di Bebel oh gitu ya iyalah siapa kenapa ngomong Bible bukan Kristen Kristen tidak punya kita nah ini orang harus paham kalau mau dialog dengan dengan Kristen yang benar saya harus paham makanya dialog dengan bukan Kristen semua Kristen palsu hanya dengan saya sering sering biar pinter mudah-mudahan ada Kristen di bawah mau naik ayo naik yang paling pinter siapa naik ayo sini ini mengatakan Yesus Tuhan yaitu salah itu salah suruh naik suruh dia makanya Islam ini enggak pinter karena ketemu Kristen yang salah kalau berarti berarti Anda menganggap Kristen Kristen ini bodoh iya loh kristal yang benar bodoh semua enggak enggak ngomong kadang kenyataan itu pahit sih tapi harus saya katakan gitu dan bahkan bahkan bombong Anda kenal bombong kan bombong mengatakan Yesus itu Tuhan itu bodoh itu bombong terus ini si 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 apa itu Elia terus si jaya jaya setosa gimana ini karena toko bangunan gimana ini toko bangunan jaya setosa mengatakan Yesus Tuhan bodoh itu nah kita itu jelas ngomong ya kalau orang tidak melihat Yesus bagi manusia itu anti krist jelas itu kok yang pertama kali ngomong Yesus Tuhan itu siapa mereka jibril kan nah kata Tuhan buat mereka jibril itu buat Tuhan yang di atas itu artinya kurios bukan teos jadi jadi jangan kristen ini yang palsu palsu tuh jangan kamu dialog dengan mereka tambah bodoh berarti jaya sentosa kristen palsu palsu lah makanya kan baru tahu bang anda akan malu kalau dialog dengan orang palsu saya pun tidak akan dialog dengan Ahmadiyah saya dialog dengan anda yang anda dengan orang kristen palsu malu saya melihat anda kamu kan temen gue lama jadi agamanya apa kalau dia kristen palsu dia ngaku kristen nih bahwa Yesus itu Tuhan kristen malah yang sama dengan dia catat itu ban jaya 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 sentosa catat itu anda kristen palsu ternyata udah nggak usah catat naik aja sama guru-gurunya 10 sama 10 10 ayo banjaya kalau mau saya siapkan satu tempat untuk anda ini Pak Haji ini mungkin ketiduran disini aja eh ayo kristen kristen dibawa silahkan naik masa dikatain palsu karatih ini apa monitor tidak masih sama bundan tidak ini Pak Haji Pak Haji ini tidur ayah banjaya naiklah masa kamu dikatakan palsu ayo apalagi si luka bufuh 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 ini luar biasa materi season ujung ujung jual duit kesen duit itu tidak ada duit itu titipan duit itu sarana bukan tujuan nah dia duit itu jadi tujuan itu menginjak-injak kekesenan dulu itu itu luar biasa ini banjaya ini mengatakan Yesus akan membangkitkan manusia artinya Yesus itu Tuhan gimana itu mana menyikapi itu bang jadi ya makanya untuk menyedarkan orang yang begitu perlu orang islam juga kan Tuhan pakai semua cara toh makanya saya seneng dengan saudara islam ajar ajar suku-sukuran malaf gitu apa 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 jadi gini abang apol berarti salah tuhan bang jaya ini bukan salah pengetahuan hai ini ini dialog sama pak upload ini kami semua miyut nanti enggak enggak apa berdua saja kalian berdua 10 nanti katanya boleh ayo pak jaya naiklah iya saya dulu di zoom kalau di zoom itu dulu saya satu muslimnya 50 kok tanya yang biasa di zoom sampai pagi gua ayo aduh coba coba budi dari kemarin dua harian untuk coba masuk masuk beliau nah budi asali nah naik naik ini peter budi asali pendeta ku invite dari kemarin enggak mau masuk beliau apa ya 20 DM juga jauh 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 banget ya gimana saya penasaran mau sampean ini sebenarnya gimana nggak kok beda pandangan pandangan sampean dengan yang bisa dibilang sahabat Kristen yang lain kok Halo gimana Bang iya kok pandangan sampean bisa beda gitu dengan ya apa saudara Kristen yang lain itu kenapa kok bisa ya karena saya belajar banget belajar belajar dari sumber-sumber yang multi bukan dari sebuah denominasi nah ketemulah gitu loh orang kalau mau belajar masih semua pasti seperti saya terbuka gitu loh Iya maksudnya dalam kitab mereka itu kan bangsa Indonesia itu kan benar-benar jelas gitu tapi 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 justru sulit banget enggak sulit Bang jadi gini Alkitab itu justru sulitnya itu bukan karena satu sumber dari Tuhan bukan itu karena berdasarkan budaya peristiwa sehingga kita harus mesti as babu nuzulnya kita harus nanti eksegesisnya secara tepat kalau enggak itu bisa beda jauh gitu loh untuk maknaannya contoh ya Yohanes 1 ayat 1 pada mulai adalah firman-firman itu adalah manusia nah dipikir itu itu firman yang jadi manusia padahal itu bahasa-bahasa ini personifikasi gitu loh kalau nggak dipelajari maka berdalil begitu lanjut lanjut terus gini terus gini siapakah yang pertama kali yang satu empat belas itu gimana abang Yohanes 142 apa film ya adalah firman yang jadi manusia atau ya kan nah itu sebenarnya bukan firman jadi manusia itu gini kalau bahasa saya kepada saudara muslim saudara muslim harus kita akui bahwa pandangan kita tentang Tuhan itu berbeda kalau anda Tuhan itu ya tauhid satu tuh hanya di arsinya kalau kita itu sebenarnya bahasa penggandaan Tuhan artinya penggandaan Tuhan itu maha hadir tapi dia menggandakan diri ya jadi manusia ya bukan Tuhan nah kan Tunggal nggak berani ngomong gitu ngomongnya firman yang jadi manusia itu bulet kosa terus terang aja nah paling kalau saya ngomong gini kan saudara muslim kan loh maksudnya Tuhan menggandakan nah kan nggak ada larangan Tuhan menggandakan yang dilantuk Tuhan diperanakan ya kan kan gitu ya betul-betul nah ini ini jujur Bapak ini kan menggandakan atau menggandakan itu bisa bisa jadi dua atau tiga nah ketika mereka yang menjebarkan satu gitu makanya kami bingung dong Pak Nah iya makanya kalau saya sama mereka saya tidak tertunggal saya miliar tunggal kenapa Tuhan tuh bisa ada dalam diri saya di dalam diri orang Kristen ini berapa banyak coba menggandakan diri menggandakan diri dalam bentuk apapun dia itu itu nggak bisa dibahas tapi realitanya ada nah di dunia ini tinggal orang mandangnya dengan pandangan yang sama atau beda itu nggak papa maksud saya kalau saya beda Islam itu nggak konyol gitu loh nggak konyol beda-beda tapi nggak begitu konyol memang harus beda kok Yahudi Islam Kristen itu beda wadah tentang Tuhan beda Buddha Hindu harus beda tapi jangan konyol gitu loh bedanya jangan ini ya jangan mempermalukan gitu ya Bang ya bukan jangan yang yang sebenarnya bukan misalnya gini Yesus itu apa tuh Yesus setengah manusia setengah Tuhan nah itu konyol itu iya mempermalukan diri sendiri maksudnya 100% manusia 100% Allah Yesus ya 100% manusia gitu loh Hai misalnya gini kalau bahasa saya ya saya ke mereka air itu kalau ketika air itu jadi es batu es batu itu ya es batu bukan air lagi ini ini bahasa sederhana saya tapi kalau orang kesehatan kan es batu ini air ya maksudnya ini cara pikir yang gampang Yesus manusia manusia udah dia punya hidup sendiri kok bisa begitu itu itu penggandaan udah selesai bedanya kalau di Islam kan di surat Mariam dia rohnya ditiup diciptakan kan gitu aja Oh beda iya beda tapi kan enggak konyol enak beda mau apalagi tahu ya kan gitu tapi yang yang rumit itu jadi tertunggal firman yang jadi muncul itu firmanya orang malah tambah bukannya mau percaya malah bingung kalau penggandaan orang bisa boleh Oh nolak yaudah selesai waktu itu satu di arsinya saya juga enggak pernah maksa kenapa Tuhan malu nggak mau turun ke Gua Hira nah itu masing-masing masing-masing itu nah kalau segini enak di alam kita Oh jadi saling tahu aja gitu Hai terus mengenai kitab ya apa maaf pandangannya Bang Edi berarti Yesus ini sebagai Yesus kan manusia Bang Yesus manusia logikanya gini misalnya anda punya reking ya gua hilangin lu saya dengan reking itu lu mesti minta ganti reking ya kan Nah kalau kita manusia yang yang digantikan kita setengah manusia atau Superman yang Tuhan gak adil dong makanya ini orang kristini harus masuk kepada pemahaman yang gimana ya Aduh karena ke sudah kebiasaan sih ya dari kecil gitu saya dulu juga enggak gampang gitu tapi ketika belajar Oh paham saya Masya Allah keren-keren hehehe Ayo Pak Jaya Pak Jaya siapa tadi Aduh aku tak maaf Pak toko bangunannya naik nih ada satu slot ya satu komal untuk Pak Jaya nih atau teman-teman Kristen yang mau ada diskusi sama Pak ini sama Pak Aploget atau mau ditanyakan tadi apa katanya memperkenalkan Allah memperkenalkan diri pada Nabi Muhammad ada itu temenai dulu lah kamu mau bicara naik ke saja sini Rosman atau tadi Bang Edi ya gimana menurut Bang Edi roh kudus itu apa sih jadi gini roh kudus itu gini loh misalnya ya bahasa saya gini Anda manusia ketika Tuhan mau ngomong sama kita karena lewat hati nurani Nah Tuhan yang di atas sana nggak mungkin masuk ke hati kita nanti meletak tau kita nah media yang masuk ke kita Tuhan itu ya ya disebut roh kudus nah roh kudus itu hanya hanya sebutan jangan nanti didebat roh didebat kudus didebat nggak itu sekedar nama sekedar eh bahasa bahwa Tuhan itu berkomunikasi dengan manusia ya melalui apalah kayak ya dikatakan roh kudus gitu ya itu nggak bisa didetailkan opo ya gitu itu tapi ini dia kan bukan-bukan itu sebenarnya cuma istilah loh nah kadanglah orang yang enggak pinter dia jadi memberikan pernyataan yang sedia sendiri nggak ngerti pasti nah ketika didebat bingung kalau saya ngomong enak tau itu sebenarnya komunikasi Tuhan kepada manusia tapi disebutnya apa ya disebutnya roh kudus kudus lah gitu sama dengan Tuhan ya kalau Islam nggak tahu namanya apa misalnya Tuhan berbisik pada anda dan itu yang berbisik kan bukan Allah langsung dari atas masuk ke hatimu tapi meledah karena namanya apa itulah terserah sebenarnya agama tuh hampir sama cuma ya orang yang kurang pinter gimana ya tapi di satu sisi Bang Edi Kristen ini selalu di apa yang ditakutin ini roh kudus kan ada ayatnya itu ya gimana eh apa sih Bang Dalbo ayatnya saya lupa jangan-jangan menghujat jangan menghujat roh kudus roh kudus kalau kalau menghujat Tuhan eh Yesus eh Tuhan bisa diampuni dosanya tapi kalau misalnya itu bagus tuh nah itu maksudnya gini kita terangkan ya maksudnya gini itu itu ayat kan sedang-sedang ada atau sebuah perkataan sedang ada dalam rangka misi Injil mengabarkan bahwa Nabi Isa itu penebus dosa nah ketika Tuhan berbicara di hati kita itu loh penebus dosa itu penebus dosa kita nggak percaya ya itu yang bahaya artinya kita nggak selamat tapi kalau kita menghujat sosok Yesus Yesus ini sama muridnya juga kadang dihujat Oh tetapi manakala roh kudus tetap ngomongin lu mesti percaya lu akhirnya percaya ya diselamatkan karena tujuannya bukan agama tapi keselamatan nah itu loh nah itu maksudnya tujuannya bukan kita takut untuk untuk kepada sebuah agama enggak tapi takut nanti kalau lu nggak selamat kalau menolak menolak kata-kata Tuhan dari dalam diri kita melalui peristiwa saat itu Yesus ngomong aku mesias ini calanku yang membuat penebusan dosa nah kalau lu menghujat Yesusnya Oke lah tapi suatu saat dia sudah nggak ada dan lu percaya ya aku terima nah itu namanya tidak menghujat roh kudus tapi sampai mati roh kudus ini kan ada terus toh ngomong di hati orang yang melihat peristiwa orang yang melihat berita Injil itu yang menakutin ya nggak selamat memang nggak selamat menakutin Pak Yusir Hai Pak Yusir Hai Pak Yusir monitor tidak ya Selamat pagi Selamat pagi sir Kristen banget Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam berarti kalau tidak Kristen yang berani naik berarti si Kandai sama si Edi Badai ini yang dialog ya Hai pimpin kok lanjut aja ya loh itu keduanya saya tanya itu menghujat anak manusia dosanya diampuni tetapi menghujat roh kudus dosanya tidak diampuni ayatnya dimana itu ada itu itu yang tanya masih tahu ayatnya tuh bagaimana kamu bilang ada kalau kamu bilang tadi semua Kristen tuh blunder kamu ini kalau sini si bom-bom itu jadi dari kejadian sampai itu enggak perlu dia cari-cari kamu bagaimana melawan dia kalau gini enggak kamu enggak ngomong sama saya begini aja kalau lu enggak percaya gua tahu ya udah nggak apa-apa anggap aja gua bodoh gitu kalau enggak kamu ini enggak pernah saya bilang kamu bodoh ya udah ayo udah pintar ini tapi cuman ini saran aja takut kamu di blunder sama si di blender sama si bom-bom Edi nggak takutnya saya enggak ada kepercayaan agama apa-apa saya ini penyanyi itu di Yohanes 1231 bayangkan Alhideen udah punya double ini nih ya udah maksudnya sama saya biasa aja bro jadi begitu oke tak kasih sekarangnya gini yang menariknya kemudian yang kamu bilang di Anjil itu sudah diberitakan Yesus itu itu adalah penobos dosa ya Hai kamu sekarang ini bukan Kristen kan tengah-tengah Kristen lagi teranggapnya dia itu media penebusnya tuh Tuhan Allah Tuhannya Yesus gimana media lagi katanya tadi di itu penobos ini apa sih media itu kalau ngomong kita ke dalam ini gini-gini bro gua orang Kristen itu salahnya gini ngomong ke dalam sama ngomong keluar tuh sama jangan kalau ngomong ke apologet gini harus jelas saya nggak ngomongin ngomongin sama ke Anda harus menjelaskan karena anda kerangkanya Islam Iya tapi yang saya setelah ya di luar daripada Kristen sebagai Islam yang saya tahu yang ada Tuhan menjadi penobos ini ajaran pagan yang saya tahu karena Yesus mengajarkan itu nggak apa-apa makanya saya bilang makanya saya bilang islam itu benar Kristen salah kita berapa dari situ supaya kita enak Alhamdulillahirrohabilailemin saya nggak masalah karena kebenaran itu enggak perlu dikatakan kok gue ini warga surga enggak perlu ngomong gitu Oh luar biasa kamu sudah tahu surga ya seperti apa bentuknya surga ini Hai bentuknya surga itu seperti apa yang kamu bilang ahli kamu mendengar suaraku melihat aku tuh melihat surga itu aja yang jauh-jauh suaramu mungkin surga juga jelik ya itu itu kan kamu yang lain bilang aku ganteng cakep menenangkan itu kan coba kamu Coba coba gini opencam dulu ini saya minta sama host kamu digedikan saya nggak bisa openkan itu selesai ketemu Bang Coba Bang Ledi kira-kira gini-gini ide-ide dengar dengar Bagaimana kira-kira ya kira-kira menurut kamu kenapa Kristen tuh salah dengan dasar apa itu mereka salah itu Edi karena mereka bodoh Aduh kok masa bodoh jangan ditulah pasti literasinya gitu kan gini 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 aku bukan sudah bilang masuk kamu belum tahu Jumat semua sudah tahu enggak ada pesan yang bener kecuali aku Nah kalau kamu dialog dengan mereka ya kamu kamu Kristen juga lain aku gimana Kristen juga kan kayak kita bodoh sama dengan Islam Islam ya aduh ya berarti kamu semua bodoh gitu kecuali aku kecuali aku salikan Oh aku harus kenapa jadi bedanya Kristen ini teman-teman bedanya Kristen dengan Edi badai ini karena Kristen itu bodoh Edi badai ini separuh bodoh gitu nah semuanya gitu itu itu kalau kamu nggak suka dengan aku hatimu sebagainya kamu harus baik nggak nggak ada sojon di sini Ayo ini aku aku sekarang kamu persilahkan saya berdiskusi dengan Edi badai kan kamu yang bilang aku bodoh itu namanya suhudun sirik namanya enggak katanya tadi semua bodoh berarti kamu tengah-tengah ya dong gitu kalau gitu cuma bodoh kecuali aku kamu orang-orang jadi berarti kamu gini Edi kamu sekarang ini Kristen atau bukannya sekarang nih Nah tak beritahu kamu kan kalau gitu sebutan mau disubankan juga ya Kristen atau bukan itu aja sih Kristen atau bukan itu aja yang jelas gua makhluk makhluk surga gitu aja jadi bukan Kristen makhluk surga ya warga surga bukan Kristen ya buka warga surga kita biang kau pegang itu apa bebelnya Kristen atau bebelnya tengah-tengah apa gimana yang kita biang kau pegang itu kitabnya Kristen atau kitab tengah-tengah tak beritahu lagi biar kamu pinter Kristen itu enggak punya kitab ya Tuhan manusia itu manusia itu dia bisa memiliki apapun sedangkan harta apalagi kitab itu titipan Tuhan bukan milik Kristen Oke kalau perjanjian lama milik Yahudi tulisan Matius Markusul Luka saya itu berita siapa yang mendengar dapat wahyu dapat didaya Oke itu bukan milik Kristen milik jadi kira-kira Kristen yang selama ini kuar-kuar memang tidak ada kitab mereka memang betul-betul ada kitabnya ya betul justru jangan kalau kita punya kitab keliru itu salah itu milik Yahudi jadi bebel itu milik siapa itu bebel milik umum milik-milik siapa yang mau Oh makanya tidak dikunci dibeli dibeli boleh jadi gini edeka gini-gini sekarang ketika Kristen itu tidak ada bebel kira-kira bagaimana Kristen itu tahu Yesus tahu Yohanes Markus Lukas Paulus gini Koran itu koran umum itu bukan benar-benar harus dimiliki itu bisa dibaca tapi tidak dimiliki kita enggak punya gitu loh kudeng kamu itu saya paham sekarang ini penasaran kira-kira kenapa mereka itu tahu itu ya apa orang-orang itu padahal mereka tidak punya bebel ya makanya ini makanya orang Yahudi itu kan ada yang tetap agama Yahudi ada yang lanjutnya mempercayai apa yang dimasukkan kristian mereka kira-kira Yahudi nih orang katanya cerdas Aduh Oh saya enggak cerdas lo kalau sama saya udah jadi ketika membahas bebel jangan disamakan dudukannya jangan dudukkan kita biar kita berang Oke Oke koran koran itu Bang selesai setelah dipakai baca kadangkala dijadikan bungkus kacang ya sama banget juga atau ada dari dulu saat sering bagi-bagi banyak dijadikan bungkus kacang gitu dia bukan bukan besar masuknya kalau kita kepet apa ya waktu kan Anda bernarasi menyamakan dengan Koran Koran itu setelah dibaca kadang-kadang dibuang aja atau dijadikan bungkus kacang koran dalam artian untuk dibacanya bukan untuk bungkus kacangnya maksudnya iya kalau anda sama kan kalau kalian nggak mau sama kan kita pakai dengan koran-koran kan dibuang iya nggak apa-apa maksudnya nggak berdosa betul juga itu bang dalbu ya bukan saya menyokong mana-mana pihak lah tapi kalau di badai mengatakan Bible itu bukan milik Kristen atau Kristen tidak punya kitab itu memang betul juga itu sebab justru kenapa kita sekarang ini sampai kiamat berdebat sama orang Kristen karena Kristen ini imannya diluar daripada Bible itu sendiri dan itulah yang dimusuhi sama mereka itu betul juga itu tetapi penasaran saya itu kemudian apa kita punya di badai dengar dulu dong dengar kita dulu makanya ketemu saya berpintar sekarang maka lebih baiknya kitab ini apa gitu yang kita penasaran nih kalau Kristen sudah sudah tidak punya kitab kitabnya di badai apa lu kita nggak perlu kita keluarga ini warga surga juga perlu kita kalau yang perlu kita tuh orang yang butuh surga kita sudah warga surga enggak perlu kita itu namanya kamu boleh menjelaskan ke saya surga itu seperti apa kalau begitu ya seperti saya lho saya nggak saya nggak bisa menceritakan saya merasakan saya ini merasakan surga mau jadi surga itu gondrong gitu ya antara lain antara lain seperti kamu kan gondrong jadi surga itu gondrong atau laki-laki surga itu ya pokoknya kalau perempuan ya perempuan laki-laki maksudnya kamu seperti kamu katanya sekarang surga itu gondrong surga itu laki-laki surga punya najis gitu betul-betul ya punya najis ya terserah anda enggak ada kamu bilang seperti aku enggak ini bahasa kamu tuh bahasa menerangkan bukan bertanya loh memang manusia itu begitu Bang sekarang kamu enggak punya najis kamu udah pernah berak ya dari jalan lain-lain ya kamu sakit apa ini lu tanya apa lu menerangkan takutnya dulu mau menanyakan bukan bukan menerangkan tanya ini kan kamu bilang tadi kamu mau kalau saya kalau lu tanya tak terangkan nih surga itu adalah saya yang merasakan nanti kalau ada merasakan sendiri Anda nggak bisa meneritakan ke orang nah begitu dong dari tadi jangan bilang seperti saya karena kamu laki-laki jantan gondrong ada ehnya gitu saya kan masih koma lu kan bertanya kamu masih koma ternyata kamu makanya kalau guru ngomong ada kutunya lagi gitu loh gua masih koma kalau murid tanya masih koma jangan rotos lanjut oke giliran saya pula ya entes lah mau giliran bapak-bapak siapapun manusia di atas bumi ini siapapun manusia tidak ada yang menjelaskan surga kecuali Tuhan jadi inilah buktinya bila ada kristian kemudian yang sudah takut atau malu dengan kekristianan maka mereka akan menjadi apapun yang penting jangan didiskusikan fitranya manusia ini sebagai orang yang kadang-kadang malu dengan keyakinannya tetapi takut untuk disinggung maka sanggup untuk memilih apa saja asalkan jangan Islam sebab apa Islam itu dengan satu kalimat sejak ashadullah ilaha illallah wa ashadullah Muhammad dan Rasulullah ini jadi bahan kepanasan dan bahan bakaran kepada orang Kristen dan orang-orang khasir yang sesat yang tidak mengakui kerasulannya baginda Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada manusia rahmat kepada manusia men sekarang jangankan kamu Edi kamu datangkan orang Yahudi tidak akan berdiskusi dengan orang Islam Kenapa karena Tuhan nya orang Yahudi itu jelas kamu datangkan kemudian orang Hindu mereka tidak akan berurusan dengan orang Islam kenapa walaupun Visnubrah Masiva itu dijadikan pagan bagi mereka itu keyakinannya tidak ada samanya dengan Islam yang penting banget kamu datangkan orang Konghozu atau Yudaisan pun mereka tidak akan membahas tentang Islam kamu sekarang yang tidak punya keyakinan naik diatas sini mengklaim orang tidak punya kitab ini bukan mewakili Kristen ya tetapi kesehatan Kristen tuh apa boleh buat mereka ini pengecut tidak mau naik sekarang ketika kamu naik dan mengatakan Kristen tidak punya kitab sementara kamu sendiri katanya ahli syurga saya tanya Tuhan pun tidak mengatmen apa mengasih tahu sama manusia kamu Edi kamu ahli syurga dimana kamu temukan itu enggak tahu kamu jangan pikir-pikir itu hanya alusinasi manusia yang sanggup mengutarakan apapun untuk keluar daripada ajaran pagi santai aja jangan berat-berat nanti kamu sakit bro santai aja enggak ada yang teriak-teriak enggak jangan berat-berat ini cara saya kayak gini-gini kayak gini-gini hal biasa kamu jangan pikir serius tapi kamu sakit biasa aja enggak ada saya sakit Oh ya inget ya dasar orang Islam itu mengutarakan ajaran para nabi jadi kalau aku mengatakan kemudian kami sakit berarti kau sedang merendahkan dan para nabi ya sabuk itulah agama yang di muka bumi yang memuliakan Isa Yehuswa Hamasya Esok Christo itu hanya Islam amin tadi kalau dalam Buddha ay kalau dalam Talmud orang Yahudi dia itu dicincang-cincang direbus ditinja yang panas dibuang diberi bukit dikasih makan anjing dikresten dia itu dikutuk dijadikan tumbal dengan cara netek dengan cara mati baru jadi Tuhan kamu cinta gak sama orang Kristen dia itu tidak mati terbunuh dan tidak pula tersalib aku tanya tapi ternyata teman-teman Kristen sedang menuhankan yang diserupakan dengan Isa itu juga orang Islam pertahankan karena apa nalar Kristen yang tidak sampai kepada artinya yang memuliakan ini yang harus dikasih tahu Oke memuliakan ini bukan menghina orang yang bukan merendahkan bentuk kamu dengan orang yang sesak gitu cinta apa benci apa cinta apa benci kamu dengan orang yang yang tidak sepaham dengan kamu saya langsung kasih paham orang yang kalau saya benci saya tidak akan menaikkan kamu disini untuk berbahas dengan saya walaupun kamu ini bukan juga Kristen bukan juga Hindu kamu kamu umat tengah-tengah cinta saya ya jadi gini aku nilai laki-laki lho Bro maksudnya cintamu harus terbatas bro laki-laki lho normal loh Iya tapi bukan artinya cinta sama kayak si ini yang dikawinkan di Australia sesama laki bukan betul kamu jangan serius-serius ah maksudnya serius banget ngomong agama aja serius ndaklah siapa yang serius memang benar-benar kristian di bawah ini yang berani ada pidibadai ya ini Hai hasil-hasil baik saya dipanggil oleh Allah kembali kepada fitra Islam kalau saya kristian bapak bulur ini si dibadai ini karena saya yakin sebagai kristian saya punya Bible kalau si dibadai ini tidak punya kitab ya begitu teman Kristen coba kamu naik saya cuman kumpul masih aja lanjut lagi aku suka dengan orang ini kayak baru-baru kalau Pak Ngedi sebenarnya ini baik loh artinya dia menegaskan ajaran-ajaran Paulus ketika Paulus berada di Yahudi maka dia menjadi orang Yahudi saya nggak tahu mau bilang apa sama Edi Bang Edi ya mungkin ada ada kawan-kawan Kristen di bawah silahkan saya naik masa dikatakan sama Edi nggak punya bebel waduh ah hancur bahaya ini hancur gini loh kan ya kan bilangnya gini milahi nafis samawati wama filat semua itu milik Tuhan gitu loh jangan lagi duit di Al-Qur'an itu Al-Qur'an Mbak kalau di bebel ada tidak seperti itu Oh gitu kalau di bebel ada kalau kamu tidak bisa baik luka 14 luka 14 A33 bilang gini kalau kamu tidak bisa melepaskan segala sesuatu yang mau menjadi milikmu kamu tidak bisa menjadi muridku kita nih enggak punya apa-apa rumah 11 ayat itu memang membenci Iya disuruh membenci disitu disuruh membenci melahat 36 itu dilukas tadi membenci ya oleh dia membenci bapakmu ibumu istrimu anak-anakmu saudara membenci itu kata kiasan lagi-lagi membenci itu kata kiasan itu peribahasa jaman saat itu kata kiasa jari asma bunculnya woi berhati-hati harus diubah dong supaya tidak salah paham Oh disitu jangan membenci enggak enggak Bang biar di biar salah paham biar orang ribut memang tujuannya Oh ini R ini kacau aku suka biar orang pintar gitu loh mau pintar gimana ya Plecetin arti-arti bahasa Indonesia ini namanya pembodohan jadi benar itu yang disampaikan oleh Paulus disabankan urusannya dua-dua 23 biar jelek biar jelek Bang biarin yang jelek biar jelek itu di urusan dia Bang ya kita sepakat asis aja banyak sense waduh ini ini Kristen di bawah ini enggak ada tersinggung ya tapi kadang kadang-kadang kalah ada Kristen naik Edi Bang Edi ini balai haluan jurus-jurus ya hahaha balai haluhan dia enggak maaf tapi gini abang ini yang suka tapi gini padahal menarik tadi katanya kita tidak punya apa-apa memang betul ya Nah betul kan ya tapi semuanya memang Allah yang punya kita sendiri tidak punya apa-apa betul kalau kita ke gereja kita ke masjid merasa kita yang kesana tuh salah itu dia yang menggerakkan Bek tapi kalau di masjid bebas dimanapun masjid bebas masuk kalau umat islam mau ya Muhammadiyah mau NU mau apapun yang jelasnya mau salat bebas nah kalau di kristian Bagaimana bebas tidak beli kartu dulu enggak beli hahaha bebas tidak hahaha enggak enggak enak Hai apalagi yang tidak bayar perpuluhan ah di sepaklah hahaha wang hancur-hancur ayo teman-teman ini orang mau bayangkan coba orang mau beribadah kau mau beli karci sini mau nonton konser atau mau ibadah ini Bang tak beritahu itu tuh hasil budaya bukan bukan agama jadi ke gereja aturan gereja itu hasil budaya bukan bagian dari iman Oh iya jujur lagi rupanya ini Bambi kayak berani aku sudah ngomong sama ahli-ahlinya Islam Jumat tak beritahu makanya dia nggak banyak-banyak tanya Bang Bang aku bilang abad pertama itu belum ada Alkitab belum ada gereja yang ada orang berkumpul Nah itulah akar kekesan yang sebenarnya Nah Alkitab terbentukkan abad ketiga sekitaran dikanonisasi ya kan waktu itu belum ada Apakah itu di bukti dari sebut jalan Tuhan disebut tetap selamat tetap selamat nah jadi benar kita berarti benar kata Yesus mereka beribadah dari hasil pengajaran manusia betul oh iya wihihi apa-apa jangan dialog dengan yang bukan eddy konyol jadi budu kalian dialog dengan eddy kamu harus konsisten deh ketika ada kristian baik kamu jangan jangan langsung berkawan dengan mereka kan kamu biasa begitu Enggak justru musuh saya orang Kristen yang agama Kristen agama tuh musuhnya Tuhan agama itu musuhnya Tuhan Oh enggak kok musuhnya Tuhan Yesus membawa agama lho agamawi loh musuh Tuhan terberat itu bukan iblis agamawi kalau iblis kentara tapi orang yang so agamawi itu musuh Tuhan tak beritahu oh gitu enggak agama apapun tapi tidak membawa agama Enggak tidak di matius 520 itu dim dim itu bukan agama itu bahasa aslinya Dimbang dimitulai agama jadi selai salah 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 percaya itu pada eddy badai jangan lho salah eh papikai ternyata elain ini banyak salahnya ya Iya aku sudah bilang orang percaya tuh kalau ngobrol sama eddy jangan sama lai atau orang Kristen lain kalau aku nggak ada ya silakan ya Iya jadi ini sudah susah sudah patokan internasional Bang bahwa Edi badai ini harus sebagai patokan gitu loh Oh patokan apa patokan kebenaran patokan sawah patokan kebenaran berdasarkan apa itu patokan kebenarannya nah berdasarkan koran berita berkorang berita yang dari iya berita tuh kan banyak Bang ada sejarah ada-ada apa yang disebut itu kitab suci yang itu disebut aja sebenarnya ini sebenarnya berita aja itu jadi paper menurut anda bukan kitab suci bukanlah teologi kenal lagi aku buka luar yang pertama yang kitab suci itu hanya kuran yang turun dari langit yang lainnya buka mantap nah bang eddy juga harus begitu kalau misalkan ada oten disini Bang silahkan kalau kadangkala kita dialog dengan Kristen ketika ada Bang eddy Bang eddy nusuk dari belakang nih itu memang benar Bang eddy merasa benar kalau ada orang Kristen paparkan bahwa Al-Quran itu benar gitu loh gini aku bilang gini tidak kadangkala Bang eddy kalau ada Kristen naik gini jawabannya saya sengaja sengaja gitu karena orang Islam bertanya begini-begini saya ini kan diatasnya suci saya di atas nabi di atas suci nggak mungkin bohong kalau saya mati deh ya kan nggak boleh saya jujur kalau Kristen salah aku bilang salah kerja hasil budaya aku bilang hasil budaya bisa nggak punya kitab aku bilang mau sama pendidikannya tak bilang saya ini di atas suci boleh bohong kalau bohong mati aku gitu loh jadi kalau anda nggak percaya nggak apa-apa tapi apa-apa jadi poinnya ini Bang eddy orang Kristen beribadah di hari Minggu di dalam gereja nyanyi-nyanyi itu bukan ajaran jaya itu bukan Yesus Tuhan budaya budaya ekspresi dari ke Bapak-bapak gereja begitu dari yang menemukan misalnya gini karismatik yang menemukan siapa budaya kemah itu enggak memakai keselamatan karena kekerjaan bukan agama keselamatan warga surga itu jadi ngapain mereka jadi mereka itu menyembah Tuhan itu bagaimana Kristen itu enggak ada menyembah Bang sebenarnya kesehatan enggak ada nyembah karena Tuhan di dalam dirinya masuk Tuhan di dalam dirinya disebabkan menyampaikan sebenarnya Tuhan Allahmu itu waktu Yesus belum menyelesaikan tugasnya tapi setelah menyelesaikan Yohanes 10 mengatakan Yohanes 10 mengatakan pencuri-mencuri membunuh dan mempengaraskan lain-lain tapi akan aku datang supaya kamu memiliki hidup dalam bahasanya itu dalam bahasanya Zoe kan ya sesuai-suai yang memerintahkan bahwa sembahlah Tuhan Allahmu Iya sembah kata sembah dalam orang Kristen sama Islam beda Bang kok sembah dalam orang Kristen namanya memuliakan maksudnya menghormati lain-lain dengan menyembah seperti atasan kepada bahwa cara-cara memuliakan Tuhan itu gimana ya terserah ekspresinya lu bisa kok terserah diam bisa nyanyi-nyanyi bisa menari Iya nggak ada aturan memang teman-teman Kristen Anda beribadah tidak ada aturan bahkan ada yang joget ya nggak aja Iya ada yang joget ada yang diam ada yang nangis memang itu itu apakah perpuluhannya kurang bukan nangisnya gini dia saya punya utang tapi belum bisa bayarapsa haha hahaha jadi memang memang ibu jembat-jembatnya kita mau hancur nih memang gitu bang jadi kita mau mengungkapkan kesedihan dimana? ya di tempat perkumpulan teman-teman nangis berbahagia itu nangis itu apa yang dia pikirkan itu sampai nangis macam-macam bang ada yang nangis karena kakenya keinjek temannya teman-teman ada yang ada mungkin duduk kebetulan bisulan gitu iya saya heran saya heran sama bang eddy ini dia percaya kenapa suara sendari ya? silahkan apa anda kebuka mute-nya tadi nice silahkan pampik gimana-gimana Kristen beribadah nangis katanya ada yang pikirkan utang ada keinjak kaki ada yang serius saya heran sama bang eddy kan bang eddy percaya bahwa Al-Quran itu dari langit kan gitu berarti agama islam ini agama langit kan betul nah kenapa bang eddy sendiri tidak memeluk agama islam kalau misalkan islam itu benar di mata bang eddy oke itu pernyataan bagus jadi gini kalau orang belum ketemu Tuhan belum jadi warga surga memang perlu agama lah saya ini sudah melewati agama sudah ketemu Tuhan jadi warga surga dia sudah melewati agama benar-benar ini jangan nanya di situnya saya saya yang beredar di di tiktok bahkan di channel-channel di media kristian ini beribadah ada yang nangis ada yang apa agak kayak keturupan gimana itu bang eddy yaitu namanya ekspresi itu bukan bukan berita agama itu ekspresi orang orang-orang itu ekspresinya macam-macam apalagi kalau orang Afrika tuh wah bisa ngeret kalau dia kalau dia menyebab memuji Tuhan nah coba nah coba jangan 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 nusuk coba harus konsisten ya lihat aja silahkan silahkan Pak Petra selamat pagi assalamualaikum selamat walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tidak ada nikmat yang kita listahkan begini Pak Petra menurut bang eddy bergerja itu hanya sekedar budaya silahkan Pak Petra kentuk berdahak lagi gua nih ah Petra dimutin dia Petra ah dibuka ya ibadah itu mengandung janji ah kita masmur mengatakan nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan bukan kayak lagu Dewi Persik kamu tahu bukan ini ini pernyataan disini tadi bahwa ibadah Kristen itu ah Tuhan bukan berdasarkan iman itu hanya budaya gimana tuh budaya apanya budaya artinya tidak ada hubungannya dengan ajaran Yesus gitu loh iya Yesus gak ngajar hari minggu kegerja itu enggak itu dia masmur mengatakan nyanyikanlah nyanyian baru itu masmur bukan Yesus kan nah iya makanya itu bikin kebut berdahak Yesus Allah jadi Yesus bukan Allah ngawur Anda banes ya Yesus bukan Allah ngawur Yesus Allah kamu banes berarti ini bang beda dengan gua banes Yesus ini Allah Yesus itu Bapak bukan yaudah silahkan silahkan khutbah selamat sekarang aku tanya dulu ketika orang mu'alap aku bersaksi tiada Tuhan yang mu'alap itu kapan menyaksikan bahwa Allah mengutus Muhammad untuk urusan mula dengan bersaksi apa gini Pak Petra Anda Anda punya HP di situ atau bagaimana yang mana yang pertama saya jelaskan bersaksi dengan menyaksikan itu beda bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan itu persaksian bukan berarti melihat kalau menyaksikan itu baru melihat nah salah satu contoh ketika salah satu ahli forensi kan di situ dikatakan ahli ahli ya bersaksi untuk persidangan taruhlah pembunuhan apakah mereka menyaksikan proses kejadian itu jadi di situ jelas bersaksi kata ber bersaksi bukan menyaksikan kalau menyaksikan berarti melihat ini bahasa indonesianya ini merah oke ya yang namanya saksi berarti bersaksi dia di pengadilan yang namanya melihat mendengar dan merasakan saya tekaskan tadi bersaksi apa itu bersaksi bedakan bersaksi dengan menyaksikan bedakan tidak ada bedanya di situ kawan berbeda bersaksi itu tidak perlu melihat bersaksi itu salah satu pernyataan yang namanya bersaksi pernyataan ya pernyataan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah bukan berarti kita melihat nah ketika anda memaksakan hal-hal yang seperti itu yang anda tidak pahami sekarang kira-kira siapa tunggu dulu tunggu dulu bang saya jelaskan anda bertanya saya jelaskan kapan anda sekarang sekarang coba 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 tunjukkan kesaksian bersaksi atau kesaksian coba kamu tunjukkan siapa saksinya ketika Yesus bangkit dibangkitkan di dalam goa keluar jadi Tuhan sudah ya silahkan pertanyaan saya belum kamu jawab saya sudah jawab bagaimana kamu menjawab sejak kapan kamu menyaksikan saya menjawab bedakan dengan bersaksi dengan menyaksikan menyaksikan apa bedakan kalau menyaksikan itu melihat kalau bersaksi tidak perlu melihat aduh belajar dari mana anda berbahasa makanya saya katakan silahkan anda ketik di google KBBI tentang persaksian bersaksi bersaksi dengan menyaksikan itu beda dimana bedanya beda 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 coba coba saya tanya saya tanya ini 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 bersaksi ini ahli forensik bersaksi di salah satu pengadilan dengarkan dulu dengarkan dengarkan disini ada pertanyaan ahli forensik bersaksi tunggu dulu supaya kamu paham eh dengarkan dulu dengarkan dengarkan dulu eh dengarkan kamu kan bertanya saya jawab dengarkan coba dengarkan boleh tidak mendengarkan begini eh dengarkan jangan kepanasan saya tidak bertanya keimanan saudara ketika ahli forensik ya memberikan kesaksian bersaksi di pengadilan tentang kasus pembunuhan apakah ahli forensik ini melihat kejadian pembunuhan itu jelas melihat harus jelas iya harus jelas saya tanya lagi ketika ahli forensik memberikan dengarkan dulu bersaksi di pengadilan apakah ahli forensik itu melihat kejadian kejadian satu pembunuhan itu harus ada bukti dibantu alat bukti kalau kamu bersaksi saya tanya apakah dia melihat bukan saya pertanyakan alat buktinya saya saya tanya eh saya tanya ahli forensik ini hanya menyelidiki apakah dia melihat kejadian dimana melihat kejadian itu apakah dia melihat langsung itu maksudnya ini botol betul bagaimana ini pantasan aban badai mengatakan anda ini kristin botol iya tidak salah pernyataan aban edi ini mengatakan anda botol kristin kristin itu banyak botol itu saja tidak bisa dipahamkan jangan jangan anda memberikan pemahaman sesuai dengan pola pikirmu kamu bersaksi berarti kamu melihat Allah berarti gagal Al-Quranmu Al-Quran di dijelaskan malah saya suruh buka silahkan buka Google apa itu bersaksi bedakan bersaksi dengan menyaksikan wajar wajar kata edi ini edi badai mengatakan bahwa kristin kristin ini banyak botol banyak bodoh terbukti terbukti patah baru cantuk tidak pahamnya dia bawa ke sini kita ketika 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 menjabarkan satu keimanan seseorang maka kita harus menggunakan data bukan dari paham kita jangan hanya dibuka dibenggal saksi seandainya disitu mengatakan saksi menyaksikan baru dituntut apakah melihat nah ini kata bersaksi ini kata ber kalau orang yang cerdas memahami bahasa Indonesia dengan baik itu sudah paham kata ber itulah bang makanya orang semua gitu semua iya saya gak mau tanya kalau saya mau nanya gak bakalan dia mampu jawab ketika saya bertanya termasuk bang endi ketika saya tanya siapa saksinya siapa saksinya yesus bangkit dibangkitkan di goa keluar jadi itu itu maka kita gak perlu meyer simpel kalau sama gue simpel gue ini gak perlu tele tele enggak bagi saja iya memang betul kan sama saya berikan narasi tadi coba ketika ahli forensik memberikan dia bersaksi bersaksi di pengadilan kalau kita berpikir akal logika apakah ahli forensik ini menyaksikan melihat kejadian itu tentu tidak kok bisa jadi bersaksi dia sama apa alat penyelidikannya tentu perkataan apa perkataan itu tentu kita menggunakan dalil dalil ada dimana di dalam Al-Quran itu selesai kami umat Islam bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah kami akui tiada Tuhan selain Allah dan kami mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah bahwa memang Nabi Muhammad penerima firman dan penyampe firman sama Yesus juga penerima firman dan penyampe firman itu kesaksian kita bukan artinya kita melihat kalau itu yang dituntut tidak ada keselamatan di muka bumi ini kalau kita berdasarkan tuntutan itu tidak ada karena maupun dari pihak Kristen atau Yahudi tidak ada yang sekarang tidak ada yang pernah melihat Musa melihat Yesus dimana tanya coba orang Yahudi sekarang apakah dia pernah melihat Musa tetapi mereka mengimani Taurat itu itu kan simpel simpel sangat simpel tetapi kalau orang yang takut ditanya maka begitu saya disini bukan posisi untuk bertanya menjelaskan berdasarkan keimanan kami bahwa bersaksi dengan menyaksikan itu satu kata yang berbeda jangan ada kata sesinya anda mau samakan tidak tadi bang dia sempat bertanya tadi apa alat buktinya anda bersaksi tinggal jawab aja itu Al-Quran dan Hafiz alat buktinya aja tapi mereka memang tertutup meskipun banyak yang terbukti di dalam isi Al-Quran itu sampai sekarang terkunci hati pendengaran mata itu namanya kafir kafir itu tertutup orang yang menutup diri dengarkan itu jangan tersinggung kalian kalau kita merujuk dari tata bahasa bersaksi bersaksi itu pengakuan pengakuan itu bersaksi pengakuan kalau kami ditanya umat islam kami mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kami mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu makna bersaksi dia hanya menggunakan kata saksinya seandainya tidak ada kata ber oh boleh itu perlu dituntut untuk melihat bersaksi bukan menyaksikan langsung ya artinya bukan sama seperti bersaksi itu mengakui ngomong betul sama kata kerja itu kata kerja iya misalnya ada orang bersaksi bahwa edhi itu tampan dan baik hati pas menyaksikan langsung ternyata terbalik makanya saya nggak mau open camp nanti ketawa beratnya nah mental abang jadi dari bahasa indonesia dia hanya berdasarkan kata saksinya saksi enggak itu orang membahas yang tidak penting orang yang itu saya tidak lupa sebel begini bang dia tidak berpikir dia dia tidak berpikir karena saya paham itu petra dari dulu itu melulu pertanyaannya cobalah sekali-kali anda googling makna arti KBBI bersaksi supaya kagak ini kalau anda takut ditanya jangan ya naik aja bertanya tapi jangan ngeyel ketika anda ngeyel tentu saya balikan pertanyaan itu 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 aja kalau anda bertanya jangan membawakan akalmu dasar pemikiranmu jangan karena ini kata bersaksi ini bahasa Indonesia kata kerja menyaksikan kata pengakuan kita harus berdasarkan KBBI kalau kita tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik saya paham kenapa dia tertekan disitu menekankan disitu takut dia saya tanya balik dia itu Islamofobia namanya gak boleh itu apa apa enggak itu orang disentuh banyak yang Islamofobia dengan Islam tidak boleh orang Islam itu teman saudara yang di fobia itu itu sudah pas sebenarnya apa analogi Pak Dal Putri memang pas sudah ini Pak bendera ini betul tidak Pak bendera nama bendera lagi enggak ini gara-gara salah kasih nama sebenarnya begini antara bersaksi dan menyaksikan itu memang sama-sama kata kerja tapi kata kerjanya itu salah kalimatnya gitu kan beda posisi ya menyaksikan dan bersaksi itu beda bersaksikan mengakui menyaksikan itu kita melihat melihat itu hal dasar padahal itu hal dasar seperti itu pun oten ngotot itu 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 hal dasar seperti itu supaya lebih dipahami bahwa betul ya bersaksi itu pengakuan mengakui ini beda kalau menyaksikan melihat ini yang dilanjutkan padahal yang tentang kaki keinjek enggak sengaja ibadah ibadah tentang kaki keinjek enggak itu si Petra itu makanya nangis itu gimana oh gini pak jadi gini itu biasanya itu kan alirannya namanya Pantekosta nah Pantekosta itu rasulnya yang menemukan itu orang Afrika orang Afrika itu kan orang tertindas sehingga ekspresinya ketika dia dalam tanda petik beribadah itu dia nangis karena dia orang tertindas nah terus ini aliran ini menyebar sampai ke Indonesia nah ikut-ikut nangis padahal disana itu aslinya karena bangsa Afrika itu tertindas nah itu sejarahnya gitu tersolimi tersolimi ada sejarahnya ternyata ada jadi aliran itu sebenarnya kekrisenan itu gak ada aturan gini-gini itu tergantung oh aku tak ikut paguyuban aliran ini deh itu sebenarnya paguyuban gitu loh krisen itu adalah orangnya yang warga surga orang yang dibaharui nah paguyubannya namanya GKI GKJ karismatik itu namanya paguyubannya bukan aturan agamanya itu paguyuban ekspresi tergantung orang yang menemukan dan itu pun tiap lokal beda-beda gitu ada yang bangkunya hijau bangkunya kuning ada yang lesehan ada yang terserat gitu gitu jadi bukan kayak agama gitu bukan paguyuban kayak perguruan gitu ya beda-beda aliran gitu iya jadi gini loh sebenarnya Tuhan berkarya itu kan bukan keagama tapi ke personal ke pribadi nah pribadi-pribadi yang merasa bersama dikaryai Tuhan itu ngumpul nah terserah mereka mereka senengnya yang suka nari-nari atau suka yang diem atau yang gimana itu selera gitu jadi ada jurus masing-masing ini ya betul makanya kan harus dipahami bahwa Islam dan Kristen itu sama sekali berbeda makanya kalau disama-samakan yang Kristen yang gak tahu yang Islam menyangka itu sebuah agama nanti jadinya depan selesai-selesai kalau yang joget-joget itu jurus apa itu kira-kira itu namanya itu aliran karismatik nah tapi sekarang Mante Kosta juga sudah mulai begitu gitu itu tergantung kesepakatan boleh gak itu ada yang jangan pakai drum ada yang boleh sama nari no problem gak mau gak mau mengaruhi keselamatan kita ini sudah dapat keselamatan kita warga surga tinggal di bumi ini merayakan menguatkan iman berbahagia gitu loh mengekspresikan sebagai orang yang sudah di bumi ini gitu ceritanya kalau pengen mau tahu terakhir nih maka benarlah ya kata-kata Yesus ya percuma mereka beribadah padaku itu iya itu kalimat itu itu bisa ditujukan kepada siapa saja pada orang Yesus bisa siapa saja deh gitu loh jadi Yesus ngomong itu bukan ke agama bukan ke semua orang dia itu nah kebetulan yang gitu kebetulan waktu itu konteksnya ngomong ngomong pada orang farisi Yesus orang farisi itu beribadah tapi gak memiliki kasih gitu kan hanya peraturan yang dilakukan berarti Pak Apulget ini memang pembecah Bible ya lanjut Pak Bendera atau Pak Ray ini keluar dulu dari studio musiknya sudah sudah oh ya silakan silakan apa yang mau diskusian apa ditanyakan gitu saya izin saya izin saya izin stand by stand by 15 menitan silakan yang lain mau bertanya sama Pak Apulget Selamat pagi boleh selamat malam yang bapak pagi Pak oh iya Pak benar Kristen silakan boleh-boleh saya cinta damai saya mau bertanya masalah tentang Kosta yang Bapak jabarkan tadi Tentang Afrika itu itu dulu Pantai Kosta itu penyulutnya apa penyulutnya namanya John Semer John Semer itu seorang Buddha nah ketika dia bertobat dia berekspresi dengan begitu nah akhirnya menyebar lah ke Pantai Kosta itu dengan karena kalau Afrika itu ekspresinya kan wah sangat apa ya ekstrafah gansah nah makanya ketika ada ini ke Eropa ke Asia ke Indonesia ya hampir sama begitu karena mereka itu tertindas menangis tapi perkembangannya sekarang juga gak selalu menangis menangis sih kalau kita lihat Pantai Kosta yang dulu nangis-nangis sih zaman-zaman saya lihat dulu sekarang sudah gak begitu makanya kan kekisaran ini bukan agama sebenarnya sebuah apa ya kebersamaan ibadah gitu ketika ketika jadi jadi GPDI gitu loh gitu bang oh jadi maksudnya Pak Aplog itu ke Pantai Kosta itu sejarahnya dari orang Afrika itu gitu maksudnya Afrika itu kalau kamu lihat sejarah penemunya kalau gak salah Jane Sammer nah beda kalau dengan Wesleyan itu John Wesley kan ya kan nah memang begitu kita masih ngerti sejarah gitu tau sih saya kalau masalah si Jane Sammer itu tau ya makanya makanya kalau saya ngomong dengan orang yang begini kan yang saudara muslim denger saya ini gak sekedar ngomong jadi memang kekisaran bukan ibadah-ibadah begitu tuh ekspresi kalau ibadah sejati itu Roma 12 saat 1 mempersembahkan tubuhmu itu namanya ibadah yang sejati kan Roma 12 saat 1 dan yang kedua bilang berubahlah menurut pembaharuan budimu jangan kamu serupa dengan dunia sehingga kamu mengerti apa yang baik berkenan dan sempurna nah ibadah berarti 2 mempersembahkan diri menghidupkan manusia baru dan 2 memperbaharui pikiran metanonya nah itu ibadah nah ekspresinya terserah GKI GKJ karismatik mau gimana no problem gitu aliran sih kalau itu yang bapak sebutkan tadi itu aliran cuman saya sekedar menambahi yang bapak sempurna tadi sudah hampir benar tapi sebenarnya Pentecostal itu sudah memang ada di dalam Alkitab meskipun si orang Afrika itu membesar-besarkan Pentecostal itu padahal sebenarnya memang di Alkitab sudah memang ada Pentecostal oh itu lain yang dimaksud ini kan ngomong tentang aliran Pentecostal gereja GPDI dengan Pentecostal yang sebenarnya kalau Pentecostal siapa orang Kristen itu punya Pentecostal kalau karisma siapa orang Kristen punya karisma kan gitu ini nama kok nama aliran iya betul-betul apalagi ya mesti tanya tadi ada sih beberapa kan dasar dialognya ini kita diskusi santai aja ini tentang ibadah tentang ibadah saya tanya saya memang Edi Edi Badai boleh saya kan saya tanya Edi Badai apakah ada perintah ibadah dia dia mengatakan tidak ada itu hanya sekedar budaya ibadah 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 dia agak ngelantur sih memang waktu saya lantur jadi saya ngelantur oh nggak apa-apa saya biasa beda dengan teman saya nggak 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 merasa rendah juga nggak merasa tinggi nggak nggak salah ini cuma perlu pembicaraan maksud saya budaya itu bukan budaya Jawa itu bukan budaya itu hasil hasil manusia ketika dia mengalami perkembangan sesuatu hal itu misalnya ini jensemer menemukan pantai kusta berkumpul ayo kita doa dulu oke sebelum khutbah nah itu kan hasil budaya hasil begini tepatnya band ed begini tepatnya bandraya kira-kira ada tidak dalinya Yesus mengatakan beribadah di hari minggu nyanyi-nyanyi enggak ada tujuan tujuan Tuhan ke dunia bukan bikin agama menyelamatkan menyelamatkan itu bukan hari minggu bukan suruh ibadah bukan suruh jadi agama enggak menyelamatkan manusia selamat pada umumnya itu yang terjadi itu kesepakatan bang makanya saya bilang benar kata Yesus di matius 15 nomor 9 percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia bang kalau itu konteksnya kalau itu konteksnya kepada orang itu konteksnya ngomong sama orang parisi yang dia berjubeh panjang berdoa di jalan-jalan memang Yesus kan memang diutus untuk ban Israel bukan gini loh diutus seluruh dunia diutus seluruh dunia nabi-nabi itu lahirnya dari Israel bukan diutus asal coba dimana dalilnya Yesus diutus ke seluruh bumi enggak ada gini loh enggak ada gimana fisiknya Yesus itu hanya di Israel sama dengan Muhammad fisiknya di Arab tapi injil kalau kami kan ada dalilnya rahmat alamin bang kami ada dalilnya Yesus fisiknya di di Israel tapi injil saya tidak bertanya disitu dimana dalilnya Yesus diutus seluruh dunia enggak aja Yesus enggak boleh ke seluruh dunia nanti di bom enggak boleh cukup di Israel saja tapi injilnya diutus untuk ban Israel di mana di Yohan di makanya kita enggak menerima utusan Yesus kita menerima injilnya bukan utusannya kita enggak menerima Injilnya benar itu kita enggak perlu fisiknya Yesus kita perlu injilnya betul kan disitu Injil itu kan apa menurut Anda Injil itu Yesus sendiri bukan kitab bukan aku ngomong sama ustad ustad gitu iya jadi Yesus tidak menerima firman oh oh tidak eh loh bang kita belum bisa dong ada ada menurut kur'an saya menurut kitab bukan menurut bang saya menurut table menerima wahyu nah betul bukan menerima injil bukan jadi betul dikatakan sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka itu perkataan mereka telah menerimanya mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku amin betul jadi anda harus percaya bahwa Yesus manusia mengatakan tidak menerima firman bukan tidak menerima kitab maksudnya kan Al-Quran bilang saya tidak berbicara kitab disini Tuhan kan menurunkan bukan seperti tidak menerima tidak menerima tidak menerima terima kasih Terima kasih. 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 saya Yesus ini penyampai firman dan menerima firman dan utusan bukan Tuhan bukan Allah saya berikan data satu dimati sempat nomor empat tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup ini bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah artinya firman ini ucapan atau perkataan bukan Allah ya betul jadi bagaimana Apakah firman itu adalah Allah itu sendiri Apakah firman itu menjadi manusia itu adalah Allah itu sendiri Tidak yang jadi firman Allah berfirman bukan firman itu jadi Allah Anda tadi yang membawa Yohannes satu nomor satu buat baca coba jangan narasikan sesuatu yang anda tidak baca baca coba narasikan saya hanya saya memperjelas dari ayat yang bawa maksud tadi coba anda baca sendiri Yohannes satu nomor satu apa itu pada mulanya adalah firman pada mulanya sebelum ada di dunia ini itu semuanya yang tidak perlu diterangkan baca aja Oke pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah sudah Yesus lah Yesus datang eh eh di sini dikatakan dan firman itu adalah firman itu adalah Allah ini kan bukan firman Tuhan bukan juga perkataan Yesus ini tentu perkataan Yohannes tetapi bukan Yohannes pembaptis itu anda pahami sejarahnya Yohannes pembaptis lalu yang di Yohannes satu nomor enam itu siapa Yohannes siapa itu Yohannes pembaptis eh yang penulis ini siapa Yohannes pembaptis Yohannes pembaptis menyaksikan dirinya dia bersaksi Pak dia bersaksi masa Yohannes sendiri yang menyaksikan menulis dirinya masuk logis tidak Coba anda baca Yohannes satu nomor enam bacakan aja langsung Pak Coba anda baca buka Yohannes satu nomor enam saya tinggal sebentar ya Yohannes satu ayat 6 sedangkan 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 di Yohannes satu sampai 14 tidak pernah disebutkan nama Yesus malah yang disebutkan disitu nama Yohannes coba baca apa-apa katanya disini datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohannes iya betul lanjut ayat 7 ya baca-baca silahkan keluar saya nanti Pak saya kan single gadget saya bisa bilang di disini saya Pak berikan ah tentang Yohannes Yohannes satu nomor enam datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohannes ini kan perkataan Yohannes Iya untuk menjadi saksi supaya orang percaya kan ya jadi klop kan Pak dia mendapat nubuat dari Allah untuk menjadi saksi Oke kalau anda mengatakan ini untuk Yesus dimana nama Yesus tertulis disini Coba buka dia empat belasnya Firman itu telah menjadi manusia akan datang itu dimana dimana disini dia empat belasnya disini dia empat belasnya Firman itu telah menjadi manusia nah sama-sama ketika Yesus menyampaikan tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap Firman yang keluar dari mulut Allah Bapak Mbah kitab Yohannes atau Matius sekarang saya menyatakan pernyataan Yesus Anda Anda memaksakan ini bahwa bahwa Yesus di mana di mana disebutkan nama Yesus disitu Coba Pak Pak saya Yohannes ya silahkan mau panggil saya enak mau panggil cu terserah Yohannes silahkan nah ya Yohannes bertugas sebagai saksi akan datangnya sang mesias jadi kitab-kitab Yohannes itu ditulis oleh kitab Yohannes sang pembaptis bahkan di kitab itu juga kan yang menceritakan tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohannes kelop kan Pak jadi Yohannes satu yang Bapak pertanyakan itu Firman yang menjadi manusia itu berkenaan dengan Yesus di sini pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah adalah Allah betul tidak Oke ketika Ah Mak Maria mengandung Apakah Maria mengandung Allah kalau anda mengatakan Firman itu adalah Yesus tidak ada pernah dikatakan Yesus itu Allah Pak Yesus itu Tuhan di sini kan dikatakan dan Firman itu telah adalah Allah Firman itu adalah Allah Allah yang berfirman di sini di sini di sana 14-14 Firman itu telah menjadi manusia nah di pertama di ayat pertama Firman itu adalah Allah di sini harus anda konsisten ketika Maria mengandung Apakah Maria mengandung Allah Tuhan roh Allah roh Allah Allah saya minta lainnya anda ke sini di sini jelas tidak ada tidak ada dikatakan roh Allah di sini dikatakan firman itu adalah Allah di mana tertulis di sini roh Allah di mana tertulis di mana satu nomor satu nah ketika saya minta tadi dalilnya di mana tertulis itu anda akan bawa ini dat dalil di mana satu nomor satu maka saya akan bertanya kepada saudara Apakah Bunda Maria mengandung Allah tidak bukan berarti firman itu bukan Yesus Hai Yesus Ya tentu saya kembali lagi ketika di dalam kandungan Apakah Maria mengandung Allah kita bahas dulu Pak Yonez satu-satu tadi pada mulanya adalah firman itu pertama dan pertama silakan dan pada mulanya adalah firman firman itu adalah Allah itu Yesus sudah dua ya dua-dua dan firman itu bersama-sama dengan Allah itu tiga firman yang dikatakan bersama-sama Allah eh Bapak C terakhirnya saya jangan dulu dijelasin disini kan dan firman itu adalah Allah kenapa Anda tidak mau baca sampai selesai ih itu kan dari yang kedua tadi Pak nah coba baca ulang atau Bapak yang baca saya yang tafsirkan Oh kok mau ditafsirkan ini sudah bahasa Indonesia di sini jelas pada mulanya adalah firman 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 itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah karena ada tiga narasi di sini tadi saya putar kedua makanya tadi Bapak bingung bersama yang bingung Bapak tadi coba kenapa tidak kamu sebutkan firman itu adalah Allah itu padahal coba 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 baca Hai pertama Yohanes satu-satu pada mulanya adalah firman sebelum ada segala sesuatu dimulailah dengan firman Oke itu klub ya pertama kedua apa tadi Pak firman firman itu bersama-sama dengan Allah itu Yesus dan Allah terikat ketiga dan firman itu adalah Allah Allah firman yang dimaksud dengan firman itu adalah Allah Tunggu dong belum saya jelas silakan yang ketiga itu menceritakan keterikatan antara Yesus dan Allah itu adalah satu di dalam iman Kristen kalau Bapak menafsirkan saya tidak berbicara keimanan Bang saya tidak mau berbicara keimanan di sini jelas dikatakan dan firman dengarkan dulu di sini dikatakan dan firman itu adalah Allah Anda harus konsisten membaca ayat di sini kan jelas dan firman itu adalah Allah maka saya bertanya ketika Bunda Maria hamil mengandung apakah Bunda Maria mengandung Allah Tidak tidak berarti firman itu telah menjadi manusia bukan Yesus Yesus nah ketika dia Bunda Maria mengandung apakah mengandung Allah Tidak ini dan firman itu adalah Allah Bagaimana ini Hai katanya saya dijelaskan kan Bapak bilang eh saya tidak butuh dokterin Mbak saya sesuai apa yang tertulis di dalam paper dan Oke coba apa apalagi mau dinarasikan dan ini apa yang mau ditafsirkan ini bahasa Indonesia pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah saya jelas kan sudah betul tuh nah ketika saya bertanya kasih sudah jelas ketika Bunda Maria mengandung apakah Bunda Maria mengandung Allah Tidak 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 yang benar bagaimana yang benar Maria mengandung seorang manusia yang dijanjikan di perjanjian lama itulah Yesus di dalam tubuh Yesus ke dagingannya itu terdapat roh Allah tertulis di mana itu terdapat roh Allah Yohanes 1 Wow dimana tidak ada tertulis di Yohanes 1 roh disitu disitu dikatakan firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu jangan ditambah-tambah dong tapi ket enggak enggak kan saya sudah jelasin tadi mengenai Yohanes 1 ayat 1 dah terus ujungnya kan saya jelaskan di dalam iman Kristen tapi Bapak menyelah saya tidak ini gini Bang saya tidak bertanya iman Kristen kalau iman Kristen ditanya tentu Yesus Tuhan nah disini disini anda pernah berarti tunggu dulu tunggu dulu anda kan tadi mengatakan bahwa Maria mengandung roh roh Allah nah saya minta dalilnya dimana tertulis itu Yesus adalah roh Allah coba kita Bapak bingung kan Yesus adalah roh Allah banyak Pak cuman saya karena single gadget aja saya makanya susah menjelaskan kalau ada silakan kasih jabarkan kan disini jelas anda kan berterang anda kan disini terus di Yohanes 1 nomor 1 disini kan jelas tidak perlu ditaksirkan Bang kalau anda menuhankan Yesus berdasarkan iman kami tidak ada urusan tetapi ketika anda menuhankan Yesus berdasarkan Bible mari kita dialog karena disini anda menambahkan disini jelas tertulis pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah kan jelas tidak ada tidak ada keterok tidak ada tertulis roh disitu maka saya bertanya ketika anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia manusia itu adalah Yesus Anda harus anda harus konsisten disini kenapa saya katakan harus konsisten ketika Bunda Maria mengandung Apakah Bunda Maria mengandung Allah silakan tidak ini Pak ya biar saya cari apanya Pak Apologit silakan teman dulu Bapak ini ngobrol sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesepakta tidur ya Sesepakta 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 tidur ya Sesepakta tidur ya Sesepakta tidur ya Oh ya dibadai Pada Pura-pura pinsam pula Alpian, Ben Ben, Ben, Ben Ya, baru balik Kenapa Pak Dalbu Silahkan Pada tidur dia Sesefakta ini Langsung pinsam juga Saya baru monitor lagi Apanya yang silahkan Ben, Ben 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 kristen, kalau perkara iman tidak perlu dijabarkan disini anda menuhankan Yesus berdasarkan iman silahkan saya kutip bahasa guru saya ketika anda menuhankan Yesus berdasarkan Bible boleh kita dialog karena ini jelas pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ini tentunya bukan perkataan Yesus, bukan firman Tuhan, ini pernyataan Yohannes, maka Yesus membantu sebenarnya ayat ini coba Yohannes 5, 3, 6 jelas apa yang disampaikan Yesus tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohannes, dia sebutkan namanya daripada kesaksian Yohannes yaitu segala pekerjaan yang diserahkan diserahkan Bapak kepada aku supaya aku melaksanakannya pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapak yang mengutus aku ini ini pernyataan Yesus bukan pernyataan Yohannes ini karena tinta merah dari mana saja ini bahan sesuai fakta iya pengalaman dari mana saja baru pulang saja jalan-jalanan anda tadi pak baru baru saya mau istirahat tapi sudah pukul hampir pukul 4 nih silahkan naik bang silahkan naik banrai aku keluar oh jaringan bentar ya oh mental beliau mental ah mental memangnya sampai apa tadi yang dibahas Yohannes 1 tadi sampai kamu Yohannes 1 ayat 1 nah ketika saya bertanya apakah Bunda Maria mengandung Allah ini cantik kali ini reman-remang saya ngantuk hampir tidur tadi pak silahkan berdialog kagak ngantuk iya kadang saya di rumah Pak Dalbu seneng dengar suara Pak Dalbu duduk gitu ya ketiduran serius sedem menengok suara Pak Dalbu apalagi menghantami data-data itu Masya Allah turun dia ya pasti pasti berpikir naik untuk kali ini kalau itu mau dibahas orang awal apa ngumpulin data dulu kumpulin dulu iya karena Yohannes 1 dengan Yohannes 5 36 ini bertentangan kalau bagi orang-orang berpikir kecuali modal imani-imani itu urusan anda kan itu apa dikatakan Pak Apologi tadi itu Yohannes 1 sampai 14 itu kan ditujukan untuk Yohannes pembaptis bukan Yesus sebab apa yang firman menjadi manusia itu diam diantara kita bukan diam diantara Yesus saja bukan coba itu kita ditambah lagi di Yohannes 12 50 apa katanya dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal dan jadi apa yang aku katakan aku menyampaikannya sebagaimana yang dipirmankan oleh Bapak kepada aku ini bermandikan data loh ini pantre lawan lawan dulu sesuai fakta silahkan silahkan Bang Alan biar tidak ngantuk ngobrol dulu sebentar jaringannya belum stabil wifi silahkan silahkan Bang Alan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam saya kalau udah nengok baru ngecek masalam udah gambar kopi gitu langsung malas nyambung baru baru mau ngomong ya jadi ya kesimpulannya gitu yang pas juga kata Pak Dalbo ya apabila mereka mengatakan Yesus Tuhan itu dari segi keimanan ya kita gak bisa membantah ya kan bener gak Pak Dalbo tapi apabila mengatakan Yesus itu adalah dari Alkitab itu menyatakan Yesus adalah yang ada sesuai data di tertentu Alkitab kita diskusikan kita kaji kebenarannya karena di dalam Islam pun kami harus mempercayai ayat yang sebelum diturunkannya Alquran yaitu Jabur Taurat dan Injil itu bahkan kami harus tetap berpedoman juga yang nomor satunya kepada Alquran paling utama karena Injil Taurat itu hanya diberikan kepada kaum-kaumnya para nabi itu adalah bangsanya itu sendiri bukan kepada dunia untuk diberitakan jadi untuk mengkaji kebenarannya kita akan berdiskusi membuka data apa yang tertulis yang dan dikatakan Yesus itu di dalam surat-suratnya Yesus itu sendiri bukan surat Yesus ya Bang Firman Allah ah iya iya oke Bang maaf nanti kalau misalkan mentah lagi bukan berarti keluar ya tapi diskusikan santai aja memang jaringan ini kurang bagus disini Bang karena hujan itu iya kayaknya Abang Ray ini enak silahkan Bang Alan silahkan iya Bang disana ujiannya Bang Ria teras oh iyalah bang jadi kita diskusi santai dulu ya Bang ya oke siapa oke jadi Bang menurut Abang Yesus itu Tuhan itu gimana jalur ceritanya itu Bang mau ingin tahu cerita dari narasi Abang dulu seperti yang saya jelaskan tadi dari Pak Dalbu saya bilang tadi Kak Dewani satu itu sudah menegaskan kebersamaan keterikatan Yesus itu dan Allah itu satu dari semenjak sebelum ada segala sesuatu di dunia ini Pak menurut Yesus sendiri pernah gak ngomong dia itu Tuhan Bang ada gimana jika kau mengatakan aku guru ya aku jika kau mengatakan aku Tuhan ya aku Tuhan atau ada di Alkit Bang oh Yohanes 13 13 itu kan kurius itu Bang kok gak mau baca yang ayat 16 itu apa itu dikatakan itu banyak aku ya 16 kan dikatakan oleh Yesus aku mengatakan kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidak akan lebih tinggi daripada Tuhannya bukan Tuhan di situ padahal sama-sama kurius itu yang 13 itu kurius yang 16 itu kurius itu memang Allah Yesus juga mengatakan Bapak lebih tinggi daripada aku Bapak lebih tinggi dari aku gitu tapi kan Yesus tidak pernah mengatakan dia Allah dia cuma mengatakan dia Tuhan Tuhan putusan Bang dia mengatakan utusan terus itu bahkan di dalam Yohanes 13 16 nya kan sudah diterangkan oleh Yesus dan seorang utusan tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutus berarti namanya utusan itu adalah pelayan seorang pelayan Yesus adalah pelayan Tuhan untuk menyampaikan firman firman Tuhan semesta alam ini untuk dibimbing kepada murid-murid dan kaumnya itu itu definisinya kalau definisi utusan di dalam kenabian untuk menyampaikan suatu firman itu itu adalah yang dikatakan dalam Islam adalah Nabi iya betul tapi memang di dalam Alkitab memang tidak pernah menegaskan dia itu Nabi tapi ketika salah satu soal dari sebanyak muridnya bertanya apakah kau Nabi Tuhan semua menepisnya Yesus semua menepisnya saja jadi yang dikatakan Nabi itu bukannya dia nabi-nabinya kedua muridnya dan para pasturnya Yesus itu sang misias di dalam Alkitab mesias siapa bilang dia mesias bang di Alkitab di mesias di perjanjian lama dikatakan akan datang padamu seorang mesias terus siapa mesias itu bang Yesus kapan dia mengatakan dia mesias dia tidak mengatakan dia mesias yang mengatakan dia mesias itu ada di perjanjian lama Nabi-nabi yang bernubuat dari Allah dia mengatakan akan datang padamu seorang mesias banyak yang mengkaitkan Yesus di perjanjian lama ya jadi di dalam Matius 24 ayat 4 ini bang sampai 5 jawab Yesus kepada mereka waspadalah supaya supaya jangan ada yang menyesatkan kamu sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata akulah mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang abang menyesatkan orang nih mengatakan Yesus mesias gimana itu itu masuknya dari Yesus tadi ibarat kan kayak di tubuh Kristen aja bang ya banyak orang-orang yang memakai namanya contoh kayak di gereja kita tidak tidak keluar tidak munafik di dalam gereja juga di dalam tubuh gereja itu misalnya seorang pendeta mungkin itu bukan cerita umum lagi bagi saudara-saudara muslim atau dari agama-agama lain sering beberapa pendeta banyak juga pendeta-pendeta yang terkena skandal korupsi di dalam gereja padahal tugas mereka itu penginjilan pewarta tapi tetap aja mereka itu mengatasnamakan bahkan memelintir dari air-air Alkitab itu itu tadi yang dimaksud dari Yesus itu yang dimaksud Yesus itu bang yang mengatakan dia itu Mesias itu penyesat bang bahkan Yesus mengatakan hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias katanya dia bukan mengatakan hanya satu pemimpinmu yaitu aku akulah Mesias gak pernah dia ngomong gitu bang iya memang benar gak yang saya katakan ini benar seperti itu yang dijelaskan oleh Yesus makanya dikatakan di dalam Matius ayat 4-5 itu dikatakan yang mengatakan Yesus itu Mesias itu penyesat karena Yesus pernah menyampaikan hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias katanya itu itu yang dikatakan Yesus itu hanya satu pemimpinmu jadi maksud apa itu Mesias yang penyesat itu Yesus yang mengatakan Yesus Mesias itu penyesat menyesatkan banyak orang hari terakhir ini banyak contoh sampai sekarang yang mengatakan Yesus Mesias itu waspadalah waspadalah kata Yesus itu itu banyak orang memakai nama aku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan banyak menyesatkan banyak orang itu yang dikatakan Yesus nah dari definisi tentang Mesias saja sudah banyak ketampul ini bang apalagi tentang ketuhanan benar gak benar sebenarnya bang ya dalam Alkitab itu di dalam Alkitab Kristen itu sering Yesus menggunakan banyak perumpamaan makanya ya itu gak perumpamaan itu loh bang penegasan pernyataan Yesus agar waspada peringatan itu itu bercerita tentang Nabi-Nabi palsu juga bang makanya kan kalau masih saya yang saya maksud tadi kenapa kita umat Kristen mempercayai ini kita bukan mengiman kita kan berdasarkan data-data juga Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu di perjanjian lama juga sudah ditumbuatkan melalui Nabi-Nabinya dari Allah itu sendiri untuk siapa yang akan datang lahir dimana dari seorang mana dari keturunan mana sudah detail makanya dari orang Kristen juga yang berdasarkan dari Alkitab dan sesuai dengan apa yang tertulis ya Sang Mesias itu Yesus Kristus jadi maksud yang ayat abang terangkan itu bukan bertujuan ke Yesus hanya mengatas namakan yang dimaksud di situ di atas yang mengatas namakan ini ya ini ini sudah saya sudah apakan ini ini akulah Mesias ini merujuk kepada Yesus akulah ini ini besar ini nih kok egonya ini nabi-nabi palsu banyak muncul akan muncul dan mengatakan Yesus ini Mesias nabi-nabi palsu itu yang dikatakan siapa dalam Kristen ini kan masih ada ketentangan nabi nabi ini nabi luga nabi sebagainya iya pastor itu dikatakan nabi benar gak bahkan pastor-pastor ini menyatakan Yesus ini Mesias apa yang dikatakan dikatakan di sini akulah Mesias kalau dikatakan ini akulah Mesias A nya besar artinya Yesus lah Mesias benar gak dan akan menipu banyak orang ditipu orang Yesus bukan Mesias seorang sosok Mesias ini adalah orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin untuk membebaskan orang itu seorang raja jadi kan gini itu kan istilah Mesias itu hanya ada di dalam Alkitab Kristen Umar Kristen oh enggak Bang Mesias itu kan orang Yahudi Bang mereka masih menantikan Bang belum ada memang menantikan Bang ya jadi menantikan kan tapi di dalam Alkitab Umar Kristen Yesus itu sudah terakhir tidak ada lagi Mesias Setelah Yesus itulah yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu Bang makanya bagaimana ayatnya tertulis itu Bang Mesias itu adalah Yesus adalah Mesias yang terakhir Bang dari perjanjian lama dan seterus sampai Bang baca ke titik itu nanti diperjelasin oh enggak ada itu Bang enggak ada di perjanjian lama enggak ada dikatakan Yesus itu Bang itu hanya diumpamakan semua ke Yesus itu semua segala sesuatu yang ada di perjanjian lama ya itu semua hanya diumpamakan ke Yesus itu tapi nanti kalau ditunjukkan ke ayat ini oh kami enggak pakai perjanjian lama eh begitu saja pakai kalau ada umat Kristen yang hari ini mengatakan Kristen itu tidak memakai perjanjian lama justru kedatangan Yesus Bang tidak mendiadakan perjanjian lama dia hanya menggenapin menggenapin daripada nubuat-nubuat yang ada sudah diceritakan di dalam ayat-ayat Alkitab itu melalui Nabi-Nabi oke jadi yang kalau dikatakan seperti ini gimana Bang apa itu Bang aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efrem kembali sebab aku ini Elohim dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menganguskan ini dikatakan Elohim yang kudus di tengah-tengahmu loh sebab aku ini Elohim dan bukan manusia itu gimana ini nah ini perjanjian lama aku tidak akan coba tadi kepada siapakah kamu hendak menyamakan Aku itu kan masih Allah di situ Bang kepada siapakah kamu hendak menyamakan Aku hendak membandingkan dan mengumpamakan Aku sehingga kami sama ini ini pernyataan Elohim ini di dalam perjanjian lama ini tidak sama siapa itu tidak menyamakan Yesus itu bercerita tentang orang-orang ala-ala lain sesembahan-sesembahan lain Bang ini disini Elohim ini tidak mau disama-samakan tidak sama-sama kamu samakan Aku katanya iya di hukum di sepuluh hukum Taurat itu memang ada di ayat pertama memang Allah itu Allah yang pencumburu dia tidak ingin ada Allah lain selain dia ya itu apalagi makhluknya disamakan dengan Tuhan Bang manusia dijadikan Tuhan ini apa ini katanya nih tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak akan datang untuk menghanguskan ya jadi jadikan Bang itu kan maksudnya disitu Allah itu pertama pencumburu dia tidak ingin ada Allah lain selain dia Allah sesembahan lain kalau Abang kaitkan itu dengan Yesus itu beda Yesus manusia enggak Yesus manusia secara kedaging apa ini lagi dikatakan bilangan 2319 Allah bukanlah manusia Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga menyesal masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya apa yang dikatakan berfirman Allah tadi sebelumnya ini apakah dia tidak menepatinya dia berkata sebab aku ini Allah dan bukan manusia itu menepatinya enggak ini apa yang dikatakannya iya menepati jadi gimana Bang penggenapan di dalam penggenapan di dalam perjanjian baru itu untuk menggenapi perjanjian lama itu di perjanjian lama manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa makanya Allah Allah berfirman untuk menjadikan Yesus itu untuk memberitakan tentang keinginan hati dari Allah itu sendiri dia mengutus Yesus itu sendiri namun di dalam Yesus itu sudah terdapat roh Allah ya itulah yang semua manusia ini Bang di dalam Jakaria roh itu adalah ciptaan Allah Bang itu betul jadi setiap diri manusia ini ada roh Allah yaitu roh ciptaannya betul ini kan dikatakan dalam usia sebesar sembilan sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah tengahmu dan aku tidak datang untuk menganguskan yang dikatakan dibilangannya apa lagi ini tapi pernah kabang bertanya kenapa cuma Yesus yang bisa lahir dari seorang rahim seorang wanita tanpa melakukan hubungan biologis beda sama nabi-nabi lain rasul-rasul itu kenda Allah Bang Nabi Adam diciptakan itu tanpa mama tanpa bapak manusia pertama itu tanpa mama tanpa bapak kalau Yesus itu masih tanpa bapak pakai mama itu kerasa Allah semua Bang menciptakan kenda dia ingin menciptakan orang bahkan Abram atau Abraham umurnya sudah 70 tahun lebih tidak punya anak itu ke atas kenda Allah itu dia bisa memiliki anak apakah tandanya kamu tidak dapat berbicara itu tandanya itu adalah kuasa Allah Bang apalagi penciptaan Yesus yang tanpa yang tanpa bapak menciptakan Adam saja tanpa mama tanpa bapak oke apa lagi saya tahu saya bahas bedanya Adam dan Yesus Adam diciptakan untuk memenuhi menggenapi firman Allah firman Allah itu sendiri supaya dia yang mengisi dunia ini sedangkan Yesus diciptakan Allah itu sendiri melalui firman tujuannya berbeda dengan Adam Bang takdir mereka sudah beda iya Yesus itu diciptakan hanya untuk utusan bang iya untuk memberitakan meluruskan meluruskan uang komparisi seluruh seluruh umat orang dia diutus hanya kepada domba hilang dari Israel kalau di seluruh dunia hanya kepada domba Israel karena bahasa-bahasa Israel ini mereka memecah-mecah ada yang di Mesir ada yang di Damakus itu kan para-para keturunan Nyakub agar mereka tetap mengajari bahkan Injil ini dilarang diberitakan ke Asia jangan kamu keluar dari ajaran dari lain lain itu ajaran Yesus itu kalau ke seluruh dunia sebelum Yesus bangkit bang setelah dia bangkit dari kematian yang setelah tiga hari itu akhirnya dia akan mengatakan apa beritakan ke seluruh penjuru bangsa bangsa jadikan seluruh muridku setelah bangkit bang malah kata Paulus di Ephesus 2015 itu hukum Taurat batal bang itu makin aneh ajarannya bang selama masuk Paulus di dalam Ephesus 2015 itu gimana itu katanya dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat saya nak jidatnya ngomong gitu dia cobalah sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat itu kalau menceritakan tentang kebangkitannya Paulus Paulus yang kita ketahui di dalam Alkitab adalah Rasul yang paling banyak menceritakan menulis ayat-ayat Alkitab meskipun dia tidak dikanonkan seperti Nabi-Nabi Nain misalkan Yohanes Markus Lukas tapi di dalam Alkitab Iman Kristen dia paling banyak menuliskan tentang kisah tentang pemberitaan yang datang daripada Yesus itu sendiri dia menulis 13 atau 14 lebih banyak daripada murid-murid Yesus ke-12 murid-murid Yesus bahkan si Rasul Paulus sempat memberitakan Injil bersama dengan murid-murid Yesus di Yerusalem ya karena dia 14 surat itu dia mengatakan contoh di dalam 2 Korintus 11 ayat 17 apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut iman Tuhan orang dia ngomong-ngomong sendiri itu orang-orang dia itu tuduhan aja itu gak ada itu orang katanya Yesus apa waspada kamu jangan disesatkan itu yang disampaikan Yesus aku sudah baca kisah para rasul tentang si rasul Paulus sampai selesai sudah melakukan risiko sudah banyak sejarahnya bang waktu dia membegal itu pun saya baca semua itu bang iya tahu bahkan dia membunuh murid-murid Yesus makanya dikatakan oleh Yesus waspada itu waspada Yesus si Paulus itu langsung melakukan Paulus langsung mendapatkan perjumpaan langsung dengan Yesus yang matanya sempat dibutahkan itu kan dia itu bisa dibilang rasul Paulus itu bang lebih istimewa dari yang lain apa yang ngomong bang dia gak pernah ketemu Yesus bang bang yang sempat kebuta matanya itu Yesus cahaya itu bang bukan wujud Yesus itu bang iblis ini bisa menyamar jadi malaikat apa malaikat terang tapi di dalam Alkitab kan Yesus itu kan perjumpaan dia dengan Yesus itu pengakuannya Paulus bang Yesus saya gak pernah mengatakan dia kenal Paulus bang ayo gimana caranya dia ngomong sama orang lain sedangkan Yesus itu sudah tidak menampakkan dirinya lagi ke murid-muridnya bang kalau orang dia ditanya kan ditanya dalam kisah para rasul itu Saulus Saulus mengapa kamu aniayaku siapakah engkau Tuhan katanya kan begitu itu kan sebelum itu kan sebelum pertobatan bang iya ketika dia bertobat dia aja bertanya siapakah engkau iya benar gak terus dia melihat wujudnya gimana sebelum matanya dibuta dia akan mendapatkan cahaya di dalam Alkitab kan dia mengatakan dia berjumpa dengan Yesus dia sempat buta dan Yesus menyuruh dia untuk menjumpai seseorang dan ketika dia menjumpai seseorang itu terbukalah matanya disitulah dia bertobat dan pada akhirnya dia berjumpa dengan murid-murid Yesus dan mereka diakui murid pertama yang dijumpai si Paulus itu kan ketika dia sudah bertobat namanya jadi Saulus murid pertama Yesus yang dijumpai dia adalah Petrus dan mereka bahkan bersama-sama melakukan penginjilan ada di Roma ada di mana-mana sih banyak saya cuma saya kurang tahu detailnya jadilah menurut abang kita kembali ke Ephesus 2.15 kan Paulus mengatakan dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dari segala dan ketentuannya dari perintah dan ketentuannya segala perintah dan ketentuannya kapan Yesus membatalkan hukum Taurat kalau memang benar dia muridnya Yesus atau dia memang mengenali Yesus itu Yesus sendiri memang tidak pernah membatalkan apa yang sudah ada kok Paulus mengatakan dia membatalkan itu kan apa yang dikatakan Paulus itu perkataan Yesus yang mengatakan itu Paulus dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dari segala perintah dan ketentuannya Yesus saya tidak pernah membatalkannya enak kali Paulus mengatakan Yesus membatalkan karena pada saat itu dalam hukum Yahudi ada istilah mata dibalas mata kuku dibalas kuku Yesus saja berkata apabila tanganmu muncul potong tanganmu itu apabila matamu merusak tongkel matamu itu kata Yesus itu ajaran Yesus jadi kata ada ajaran Yesus mana kalau saya buka gimana silahkan apabila tanganmu muncul potong kata Yesus itu lebih baik daripada itu hukum yang bukan dibawah Yesus hukum kasih karunia sebentar dengan kasih silahkan silahkan bisa tidak Pak re kalau diskusi itu fokus ke satu topik saja jangan lari kemana mana ini kemana mana saya dengar dari tadi saya ikuti dia bang kemana dia pergi saya ikuti ini bang oke kata dia ajaran kasih di markus 9 ayat 43 apa kata Yesus dan jika tanganmu menyesatkan engkau penggalah karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka ke dalam api yang tak terpadamkan itu apabila tangan ini mencuri ya bagus dipotong itu itu kata Yesus itu gimana tapi itu bukan peraturan bang ini apa katanya ini dan jika tanganmu menyesatkan atau mencuri ya tanda kurung yang berbuat dosa mencuri ini banyak ini perkatanya dibawa di alkitab sabda nih penggalah artinya potong itu itu gimana ya Yesus tidak pernah di luar dari 10 hukum tarot yang dari Allah tadi Yesus membawa hukum kasih karunia ada pun perkataan yang sesuai dengan ayat alkitab itu tadi bukan semata-mata Yesus membuat peraturan baru hukum-hukum baru tidak bang itu merumpah suatu perumpamaan apabila tanganmu ibarat adalah dosamu itu terus kau lakukan tanpa ada pertobatan lebih baik kan itu maksudnya bang lebih baik kan benar kan itu gimana itu lebih baik suruh potong dengan yang tanya tapi kan maksud dari situ tapi kalau kamu mau melakukan pertobatan ya sudah gak usah perlu dibuat kayak gitu walaupun tidak ada penjelasan Yesus tentang itu tapi kita kan paham maksudnya kesitu nah ini memang udah perintah dia bang gimana ini bang saya pun bingung tidak ada perintah langsung abangku nah itu pernyataan Yesus bukan itu pernyataan kalau sudah dinyatakan apa bukan perintah loh kalau bukan perintah penggalat tanganmu itu lebih baik katanya penggalat tanganmu itu itu lebih baik katanya apa gak perintah makanya bang kalau di dalam alkitab itu bang kita gak bisa terpaku dalam satu ayat sebelum misalkan abang misalkan ayat 6 ayat 1 juga bang harus jawarkan biar kita paham maksudnya sama kayak aku kalau abang sama kayak ibaratnya kalau abang ngomong sama saya saya denger sepotong aja saya gak paham sebenarnya cuman karena saya bangsa orang setiap ayat ya kalau namanya di alkitab atau kitab suci alquran setiap ayat itu bisa dikaji bang itu adalah suatu perintah dan petunjuk itu dapat kita kaji atau kita cerna apalagi ini hanya bahasa Indonesia loh iya yang sudah detail yang dikatakannya itu masa harus diasumsikan lagi harus begini begini sudah terang itu yang dikatakannya bahkan bahkan pakar-pakar pakar-pakar dari berbahasa semua ini kan sudah merangkum di dalam bibel ini apalagi untuk kita mengapa yang dirombak-rombak lagi apa yang dinyatakan dalam setiap ayat itu ya itu dan saya gak berani mengurangi dan menambahkannya itu bang iya iya benar bang saya gak lari dari konteks yang saya bilang tadi makanya tadi kan dari setiap ayat di dalam alkitab sebelum kita masuk ke ayat kecil-kecil itu kan ada ayat besar yang digaris hitam itu kan kita baca itu dari atasnya sampai bawahnya supaya kita tidak gagal paham ya coba dibanta di mana dikatakan dia dia hanya merintahkan itu apabila tanganmu berbuat dosa maka penggalah tanganmu itu itu maka akan lebih baik itu itu berkisahkan tentang apa bang pertama nah itu kalau tanganmu berdosa katanya ya kan cuma satu ayat kalau kita cuma satu ayat terbagus sama itu ya silahkan abang banta kata abang bilang potong tangan potong tangan begini begini ya itu perintah Yesus malahan itu kalau memang perintah itu perintah absurd diselahnya memang wajib orang yang jauh lebih berapa orang yang jauh yang melakukan riset lebih pintar dari saya jauh bahkan orang-orang bapak gereja itu kalau memang itu adalah hukum pasti layaknya hukum 10 hukum taurat dan itu memang sudah ketentuan pasti sudah dilakukan tapi kenapa tidak dilakukan ya berarti itu bukan perintah langsung ya jadi gak ada kan Yesus membatalkan hukum taurat yang tidak tidak ada jadi apa Paulus membatalkannya bang itu mengatakan membatalkannya ketika dia datang Yesus datang kemana Yesus Yesus ketika datang dia turun ke dunia sebagai anak manusia itu tadi memang dia tidak dia mengatakan dia tidak tidak menghentikan perjanjian apa apa yang ada di perjanjian lama dia hanya mengenapi tapi ketika dia sudah terangkat sorga ketika dia melakukan perjumpaan dengan Rasul Paulus Rasul Paulus menerima pewayuan dari Yesus tadi untuk menjalankan penginjilan itu juga sudah tertera bang apa yang harus dan tidak harus apa yang dikerjakan Paulus di dalam kita sudah jelas memang itu berasal dari Yesus perkataannya Yesus isi hatinya Yesus loh 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 tadi kan saya sudah bacaan ke abang aku berkata bukan menurut tidak firman Tuhan melainkan orang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah itu perkataan Paulus itu mengakui seperti itu abang bilang itu adalah perkataan Yesus atau firman Tuhan itu yang dikatakan Paulus itu pengakuannya ya Paulus sendiri mengaku malah abang bilang itu adalah perkataan Yesus perkataan firman Tuhan dan sebagainya lah Paulusnya mengaku itu bukan firman Tuhan yang dikatakan itu gimana itu oke kini aja bang ya supaya juga nanti bisa bisa saya jelaskan lebih lanjut kebetulan hati saya satu pula saya mau buka data nanti keluar lagi ah data mana biar saya bukakan dari sini gak saya harus baca dulu riset dulu baru enak ngomong sama abang kan kebetulan kan abang kan agak berseberangan sama saya jadi kalau saya ngomong nanti susah nanti semakin seset pikiran orang yang mendengar yang krister-krister dibawa bang Bible itu paling sedap itu mengkajinya bang hanya bahasa Indonesia bang cuma bang kita kalau kita asumsi seperti abang ini Bible itu gampang dibaca cuma bahasa Indonesia bukan saya asumsi bang ibu-ibu yang di rumah yang ibu rumah tangga tukang parkir hanya kalau sekedar membaca terus memaparkan tanpa memahami tanpa riset bang dia bisa salah asumsi nanti bang ya ini makanya ini bang disinilah saya ingin mengkaji kebenaran sama abang saya gak berani mengasumsikannya sendiri saya bertanya sama abang kita kaji kebenarannya abang bilang tadi katanya itu Paulus itu adalah perkataan Yesus atau segala itu firman Tuhan segala macam lah ini 2 Korintus 11-17 apa katanya apa yang kukatakan aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut saya bilang tadi kan memang Paulus itu kan penulis surat sangat banyak yang lebih banyak surat-surat yang lebih banyak daripada Nabi-Nabi atau Rasul Yesus lainnya kan jadi yang saya maksud tadi saya harus perlu mengkaji lagi meriset lagi kalau cuma sekedar baca gini ya bisa saya pemahaman sama abang cuman kan saya bukan bukan apa abang ya bukan merendahkan cara berpikir abang kalau memang saya yang saya riset itu sepakat sama abang yaudah saya pasti sepakat begitu aja dulu masuk bang ini lanjut bukakan Amsal 30 nomor 6 bang alan berapa Amsal 30 nomor 6 saya lupa-lupa ingat masalah Rasul Paulus ini woi kalau Paulus ini bang secara sudah saya baca bang memang serigala itu nanti soalnya nanti soal Paulus itu bisa sama saya besok nanti kaji dulu jangan menambahi firmannya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta siapa yang berdusta ini siapa yang menambah nambah firmannya kalau saya dengar tadi abang alan atau sesuai fakta ini membacakan sesuai yang tertulis ketiga nah ketiga bang rey dijabarkan lah itu jadi digelap gelapkan dipelintir pelintirkan padahal yang tertulis tidak begitu maksud dari amsal 36 itu apa dulu bang kalau bang cuma ambil satu coba paling atasnya apa sih menceritakan tentang apa kop yang di hitam di garis hitamin buka aja dulu misalkan alkitab semua firman al-30 iya adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya jangan menambahi firmannya supaya engkau tidak ditikurnya oke perkataan perkataan paling atas itu agur yake kita harus tahu dulu cerita agur dan yake itu siapa kan gitu bang di dalam alkitab iman kristen harus tahu bang ketika kita membahas satu perkot ayat itu semua dia ketersinambungan bang oh kesinambungan ya bang ada nubuatnya gitu dia nubuatnya gitu kalau ini gimana bang apa itu bang ini ini gimana ini sesudah itu karena yesus tahu ini perkotnya apa yesus mati ini ini benar gak ini ini nubuatnya ada nih disini semua nih ini nubuat hal ini menggenapi apa yang dinubuatkan dalam masmur 6 9 22 nah ini ya nubuatnya nih masmur 9 22 bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku anggur asam nah ini ya di atas yusalib ya berarti dikasih yusalib ini memang dia matinya diracun dia sebelum mati diracun dia sudah mati karena kesakitan bang ditombak kagak bang abang mengarang lagi nih bang kalau abang baca ini 1931 nya itu menceritakan lagi tuh waktu ditombak ditombak ya lambungnya itu yesus sudah mati matinya dimana ya disini ini kematiannya nih dimana ya ini di dalam yusalib 1928 sampai 30 orang disalib itu bang orang disalib itu gak secepat itu bisa mati bang bahkan ada yang tiga hari hanya dipaku tangannya ini biar cepat mati nih biar supaya dia cepat matikan ini sesudah itu karena yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai berkata supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci akuahus disitu ada suatu bekas penuh anggur asam maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang isop lalu mengunjukkan ke mulai yesus sesudah yesus menunjukkan anggur asam itu berkata sudah selesai lalu mendudukkan kepala dan menyerahkan nyawanya ini dikatakan disini ya dinubuatkan di dalam masmur 6922 bunyinya masmur ini 922 bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu mereka memberi aku anggur asam jadi yesus matinya kenapa saya tanya mati siksa di atas kayu salib ini menceritakan apa ini disini sudah diterangkan disini bang nubuat itu kan sebelum terjadi nah ini matinya itu bunga karang diculupkan ke dalam anggur asam iya sesudah yesus meminum anggur asam itu berkatalah ya sudah selesai yesus sudah minum kan sudah selesai minum lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya dengan cara apa dia menyerahkan nyawanya jadi pertanyaan bang apa sekarang yesus mati karena gitu racun penyiksaan di atas kayu salib bang yang menerangkan ini bukan saya bang bibel ini bang maksud iya saya tahu penyiksaan di atas kayu salib itu termasuk dikasih itu kan termasuk juga dikasih racun minuman anggur asam ditombak kan itu kan bang penyiksaan waktu sudah ditombak yesus itu sudah mati duluan saya buka ya saya buka ya 19 yohanes ini ya saya buka ya kita ceritakan kita buka langsung perikopnya ya yesus itu sudah mati duluan bang sebelum perutnya ditombak berarti kan tetap saja dia mengalami penyiksaan di atas kayu salib kan bang gimana merasa penyiksaan orang udah mati duluan kena racun kok ketawa sih abang ini bible yang ngomong bukan saya nih bang ayo gimana bang oke oke nih saya buka nih lagi nih ya karena hari itu hari persiapan persiapan dan supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal ditergantung pada kayu salib sebab-sabat itu adalah hari yang besar maka datanglah orang yaudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang ini dipatahkan dan mayatnya diturunkan maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan yesus ini kaki yesus yang dipatahkan loh nih ya tetapi ketika mereka sampai tetapi ketika mereka sampai kepada yesus dan melihat bahwa telah mati dia telah mati ini loh ini orang tentara romawi ini tentara terkuat di muka bumi pada masa itu nih sebelum datang ke kalipahan umat islam ini ya dia telah mati mereka tidak mematahkan kakinya tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengelair keluar darah dan air dan orang yang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian ini tentang kesaksian yang benar benar nih kesaksiannya nih dan ia tahu bahwa ya bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya jadi abang percaya gak yang dikatakan dalam tadi dalam yohanis 19 29 sampai 30 bosannya dia terlebih dahulu mati diracun iya memang di dalam apa juga di dalam film dokumentasinya itu penombakan memang terakhir bang itu untuk memastikan dia masih hidup apa enggak ternyata memang udah mati bang matinya kenapa diracun iya tapi tetap aja kan bang garis bisarnya dia mengalami penyiksaan kan di dalam di atas kayu salib itu kan tapi intinya dia diracun matinya kan kena racun itu kan ya iya kan itu dia kita kan sudah tertulis bang oh iya berarti memang pik ya mati diracun ya oke ini ya saya bacakan dalam yeremia 2315 ini anda kan harus percaya juga oleh dalam perjanjian lama jangan anda tolak loh karena kristen ini sudah saya bukakan ini apa katanya oh itu perjanjian lama kami gak pake ini di dalam yeremia 2315 sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun sebab dari para nabi yang telah meluas kepasikan ini nabi yang mati di racun itu ini meluas membawakan kepasikan atau penipuan ke seluruh negeri ayo ini gimana lagi nih ini gimana jadi maksud aku mengkaitkan itu dengan yesus nabi palsu loh tapi anda harus mempercayai perjanjian lama enggak saya tahu saya tahu alur pikiran aku tahu jadi aku mengkaitkan yesus dengan nabi palsu nah itu apa katanya yang diberi racun yesus diberi racun gak tadi anda sudah pik mengatakan yesus diracun mempercayai bibl anda nah itu gimana enggak jadi menurut abang yang dimaksud di yeremia tadi itu yesus nah yesus diracun gak tadi matinya iya diracun ya sudah berarti ini apa nabi yang membuat kepasikan ini tapi apakah itu membuktikan yesus lah nabi-nabi palsu itu nah ini apa dikatakan berarti membuka kepasikan kepasikan ini apa artinya kepasikan saya sudah baca itu khusus perjanjian lama saya sudah baca untuk kasus itu bukan untuk menunjukkan ke yesus nah ini apa katanya mereka akan apa ya dengar ya sebab ini itu beginilah firman Tuhan semesta alam ini Tuhan semesta alam melukur firman mengenai para nabi itu sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun tuh itu ya memberi mereka makan ipu dan minum racun sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kepasikan itu ini gimana ini satu-satunya ya yang di dalam sejarah bibel di dalam bibel yang mati diracun ini hanya yesus bang itu bukan nubuat berarti yesus apakah membuat kepasikan ini bukan nubuat namun ini pernyataan di dalam perjanjian lama beginilah firman Tuhan hal yang berkenaan dengan yesus itu ada semuanya semua-semuanya itu ada nubuatnya ya ini gimana ini dalam Yeremia 2.3.15 itu tidak membicarakan tentang yesus nah yesus diracun gak aduh bang kalau cuma itu terlalu kekanakan-kanakan abangku bukan kekanakan-kanakan bang bang ini apa yang dikatakan ini saya gak berani mengurangi dan menambahkannya inilah namanya kaji kebenaran bang bener apa gak di belabang ini itu kalau memang abang mau kaji kebenaran oke kita tarik perjanjian lama dari kejadian satu akan ditelah perjanjian lama tadi katanya pakai perjanjian lama makanya bang saya bilang udah saya tunjukkan ayat ini enggak saya tunjukkan ayat ini Kristen bakal menolak perjanjian lama habis cerita gak ada cerita bang apa abang bilang tadi aku bang aku bang gak akan menarik perjanjian lama tidak tidak saya menarik itu maksud saya gini loh bang kalau memang abang mau mengkaji kebenaran oke kita tarik maksud saya itu bukan tarik bukan buang bukan menolak oke kita kita ulas dari kejadian satu satu sampai perjumpaan ayat abang sampai habis kejadian perjanjian lama oke jadi bang gini bang nabi yang dari Yerusalem ini gini bang nabi yang dari Yerusalem yang membuat kepasikan ini yang minum racun satu-satunya yang ditulis dalam bibel yang mati diracunannya Yesus itu gimana jadi gini bang alam sebentar tidak menjurus ke Yesus tidak menjurus ke Yesus di bibel lanjut bang dimana dikatakan Yesus itu sebentar ya jadi menurut bang Ray ini bang Ray mau membaca dari kejadian itu sampai habis dulu buat PR gitu enggak kita sama-sama kalau memang mau cari kerjaan kebenaran kan tadi abang yang menawarkan silahkan abang yang baca silahkan saya kan cuma membeli omongannya bang sesuai dengarkan dulu dari kejadian kan tadi mau dianus sampai habis silahkan cari tahu sekarang kalau bukan Yesus menurut bang Ray bukan Yesus sekarang siapa yang mati kena teracun selain Yesus silahkan dicari kalau kami atau kalau bang Alan menemukan Yesus yang mati di racun itu kalau menurut bang Ray siapa dari kejadian sampai habis itu silahkan dicari sah-sah saja silahkan lanjut karena itu kan pernyataan bang Alan karena kan prinsipnya agama ini kan multitapsir bang yang menyatakan ini adalah bibel abang saya hanya mengkaji bang benar enggak oh bang Alan yang terhormat itu di dalam bukan kepercayaan nanti melintir lagi di dalam itu dalam Alkitab tidak menguatkan bukti atau ada ayat-ayat lain yang menjuruskan itu ke Yesus bang di dalam bibel sudah sering di dalam bibel di dalam bibel tokoh yang mati di racun hanya Yesus bang sudah saya kaji saya cari kemana-mana itu lupa aduh karena yang menggenapi ini siapa apa kata gini ya apa kata Yesus sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai berkatanya supaya genap yang ada tentu dalam kitab suci apa yang dikatakannya di dalam masmur anak 922 itu abang itu cuma memaksakan itu loh memaksakan memaksakan ayat analogia ini bukan saya ini bukan ajaran saya ini ada lebih alkitab sabda alkitab sabda ini dikatakan ini ini disini ini bukan saya menulis ini ini dikatakan hal ini menggenapi apa yang didumbuatkan dalam masmur 6 922 ini saya ketik 6 922 ini apa bunyinya ini apa bunyinya bahkan mereka memberi aku makan racun itu bukan bukan kajian saya atau ini editan saya atau apa saya ini adalah ajaran kristian itu sendiri saya tidak ada menambah-nambahkannya atau mempreming jangan abang katakan ini saya ini bibel ini apakah anda ingin berantem dengan bibel anda sendiri tapi kan itu tidak ada membahas Yeremia lagi disitu yang dikatakan dalam Yeremia apa nabi yang dari Yesus membuat kepasikan akan diberi racun begitulah firman Tuhan iya betul tapi tidak ada hubungannya lagi itu tidak ada hubungannya dengan penggenapan masmur tidak ada oke tidak ada penggenapan namun siapa yang diberi minum racun disini bang di dalam bibel ini siapa yang dikasih minum racun bang bang Alana bang itu membuat kepasikan lukum memasakkan air ini jadi saya paham ini bang Alana bang Ray ini terkejut kenapa ternyata selama ini sebentar ternyata selama ini bang ini kena prank saya kasih tahu saya kasih tahu bang saya kasih tahu gimana beberapa hari yang lalu saya sempat masuk ke rumah muslim itu kalau salah saya sempat dialog sama bang handi eh pak handi pak handi itu kalau salah dia sempat ngomong dia itu penasihat api dia juga melontarkan ayatnya sama oke kalau bang re mengatakan saya memaksakan ayat terus sama sepertinya saya katakan sama pak handi yang dia ngaku tadi sebagai penasihat api saya bilang gimana pak andi kalau saya kontak pak andi langsung kita bahas mulai dari kejadian 1 sampai habis perjanjian lama wah kalau kejadian abang dari kejadian 1 udah habis ku tampari abang dari situ abang akan bisa jawabnya gak percaya abang sedangkan ini aja abang kenok ini loh bukan saya sombong tidak saya saya ini bang memang wataknya bang mengkaji kebenaran ini modelnya ini keras bang kalau dikatakan orang itu saya garis kerasnya ini saya bertanya ini pasti enggak pertanyaan saya ini begini bang kok bisa sama pertanyaan pak handi sama abang pertanyaan saya apa ini sudah sama yang kayak abang bilang pertama abang menggiring saya untuk mengatakan Yesus mati ditombak ketika saya mengatakan ketika saya mengatakan Yesus mati ditombak abang mulai menggiring itu saya dengan ayat masmur tadi sekarang sekarang gini loh bang bukan digiring loh bang ini apa yang tertulis dalam Alkitab loh bang bang saya tuh bukan orang yang enggak berpendidikan bang abang juga ngomong kayak gini sudah ada pak handi api itu sudah menggiring saya kesini dan saya jujur saya ini ya saya enggak pernah diskusi dengan pak handi saya memang mengkaji ini ini ya jujur ya saya ini ya apabila jujur ya metatron kemarin saya buka ini aja kabur ini enggak berani mengkaji itu benar itu tanya sama si aloho tanya si aloho si aloho itu saksi hidupnya itu pertama menantang saya begini-begini silahkan kau tanya aku kok tanya itu setelah saya buka ini enggak berani dia jawab itu kabur setelah saya tanya kenapa metatron kabur dikik saya itu sama si pati si apa itu si pati-pati itu cewek itu tuh wah ada apa sebenarnya terserah kalau mau percaya apa enggak itu kan menurut persepsi ya bang kalau menurut persepsi saya itu bukan ditujukan kepada Yesus itu nabi-nabi yang pasik di dalam nabi-nabi Yerusalem iya yang dikaya di dalam di bibel di dalam bibel yang minum raya yang dikresi racun ini siapa Yesus jadi mau gimana lagi itu itu perkataan anda lho bukan saya saya mau tanya pada anda set bang opini cara menggiring saya terus tujuannya juga saya tahu bang makanya saya bilang diskusinya ini bukan diskusi kayak mau cari tahu bukan diskusi membelah bang inilah namanya mengkaji kebenaran bang gini bang inilah namanya mengkaji gini bang itulah namanya mengkaji kebenaran benar enggak itu namanya nabi-nabi Yerusalem atau digelarkan oleh Kristen namanya Yesus benar-benar disalib sebenarnya mereka adalah dalam keraguan dalam aturan menyatakan itu dinyatakan jadi anda memang benar-benar ragu memang benar enggak itu Yesus itu jadi memang benar Allah dari segala firmannya sesungguhnya mereka tidak membunuh Isa itu namun itu adalah orang yang digantikan itu sesungguhnya atas pembunuhan Isa pembunuhan Isa itu adalah mereka dalam keraguan anda aja ragu sangat ragu anda ini karena di sini dikatakan orang ini dibeli minum racun itu itulah adalah nabi yang membuat kepastikan di Yerusalem sedangkan satu-satunya naskah tokoh yang mati diracun dalam bibel anda hanya Yesus benar enggak bang habis ragu kalau saya ragu dalam air Yeremia wajar dong karena itu tidak menguatkan air 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 berarti Yeremia ini menurut Abang Ray harus dibuang ya enggak cocok katanya berujunya ke Yesus firman Tuhan ini bang tidak saya tidak mengatakan hati-hati bang ini soalnya saya tidak mengatakan itu kan perkataan Abang perkataan yang keluar di mulut saya itu saya bertanggung jawabkan jadi istilahnya kalau saya katakan ragu itu ditujukan kepada Yesus bukan ragu lagi oke itu satu buktinya sudah anda ragu yang kedua akan saya tanya lagi kepada anda ini gimana siap enggak percaya enggak Yesus percaya enggak Yesus itu disalib percaya oke kita kaji disini ya kita kaji ya oke nih galatia 313 ronde kedua nih ronde kedua ronde kedua ya galatia 313 kristus telah menebus kita dari kutuk hukum tawrat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib pertanyaan saya Yesus ini memang digantung enggak pada kayu salib digantung dari mau bilang terkutuk ya ini bacanya apa ini ini bacanya apa ini ini bukan saya mengatakannya kristus telah menebus kita dari kutuk hukum hukum dosa hukum tawrat dengan jalan kutuk dengan jalan kutuk itu tadi Pak karena kan di dalam dengan jalan menjadi kutuk iya dengan jalan menjadi kutuk menurut orang Yahudi ada menurut orang Yahudi dibaca disini Bang iya sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib jadi aku perlu paham ya kalau di dalam hukum Yahudi orang yang melakukan tindak kriminal kesalahan-kesalahan yang berat itu akan digantung di atas kayu salib tapi kenapa Yesus digantung di dalam kayu salib karena Yesus melakukan kesalahan berat menurut orang Yahudi yaitu mengatakan dia sebagai anak Allah putra Allah jadi dengan kebencian yang sebesar-besarnya orang Yahudi menggantungkan Yesus di atas kayu salib yang dikatakan mereka terkutuk clear dari Yesus digantungan pada kayu salib kan ya enggak nyambung boleh dijelasin juga jangan meraju abang jangan ini bang bibel mengatakan Yesus itu menjadi kutuk bang bukan kami bang iya Yesus ini Paulus ini mengatakan ini lagi ini Paulus ini suratnya Paulus Paulus mau Yohanes mau Markus yang mengatakan ini kan gini bang Kristus telah menebus bang Re ini ya Kristus telah menebus bang Re dari kutuk hukum Taurat ini Kristusnya telah menebus bang Re dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena bang Re seharusnya bang Re ini kan yang menjadi terkutuk digantikan oleh Kristus benar gak gitu naskahnya ini biasanya pendeta-pendeta menjelaskan sebab pada terkutuk orang yang digantung pada kayu salib seharusnya kan bang Re yang digantung pada kayu salib benar gak digantikan oleh Yesus jadilah Yesus ini menjadi terkutuk berarti benar dong Yesus ini menjadi terkutuk karena menebus dosa orang iya karena menggantikan abang loh karena menggantikan abang itu karena menggantikan bang Re seharusnya bang Re terkutuk digantikan oleh Yesus berarti menjadi terkutuk benar kan sudah berarti memang benar ya sebenarnya terkutuk itu oke masuk ya giringan ya oke bukan saya menggiring loh Bang memang bibel itu mengatakan seperti itu oke pertanyaannya Bang apakah Yesus itu masih terkutuk sampai sekarang Oh tidak ketika dia dibangkitkan itu tidak dia sudah juga tidak ada lagi urusan dengan dunia ini kalau secara kedagaan kesalahan ya bagi terangkat it ya dia ada kedaging kamu terangkat ya nih kalau memang definisi Yesus itu bangkit ya dia akan menjadi kutuk itu kedagingan kedagingan segala sesuatu segala sesuatu kan katanya daging ini apa yang dikatakan Yesus tadikan Paulus yang mengklaim Yesus itu menjadi terkutuk ini di dalam Matius 2541 Yesus menegaskan ya dan ia berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya kenyalah daripada hadapanku hei kamu orang terkutuk kenyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya apakah Yesus ini di dalam api kekal ya yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya gimana ini ya apa kenyalah dari hadapanku hai kamu orang terkutuk kenyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya pertanyaan saya di dalam galatia ini tadi kan apa-apa Paulus menjelaskan bahwasanya Yesus ini kan menjadi terkutuk seharusnya Anda yang terkutuk digantikan oleh Yesus seharusnya Anda yang di dalam api yang kekal itu digantikan Yesus berarti ya kalau memang dia menggantikan Anda definisinya berarti Yesus berada di dalam api yang kekal ini yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya kenyalahkan dia menggantikan Anda posisi Yesus di salib itu ada kiri dan kanan betul 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 itu penjahat itu anak-anak buahnya si barabas itu kenapa yang di kanan yang diterima sedangkan di kiri tidak karena mana yang dikatakan mana yang dikatakan yang belakang dan diterima ya lihat aja ya kitab Yesus yang ketika dia di ya ketika dia di atas kayu salib ini Bang hari dikatakan ini adalah aku berada di Firdaus itu kan yang dikatakan ya di sebelah kanannya kan kenapa yang kiri tidak diselamatkan karena pada saat itu dia pun tidak mengakui Yesus dia menyangkal kalau kau anak Bapak kalau kau memang Tuhan ala Bapak anak ala Bapak selamatkan dirimu kan gitu dibilang dia tapi kenapa yang sebelah kanan ini diselamatkan nah ini Yesus ini kan menjadi terkutuk definisi orang terkutuk ini berada di dalam api yang kekal Bang yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya saya buka ini di dalam perjanjian lama pun menegaskan seperti ini orang-orang terkutuk itu berada di dalam maaf yang kekal lah kok Paulus mengatakan lah Paulus ke enak kali mengatakan Yesus ini menjadi kutuk ini gimana ini jadi gini Bang ya Yesus terkutuk itu bukan karena perbuatannya beda sama yang di kiri ya Yesus terkutuk menurut orang Yahudi Abang tahu sendiri karena apa udah tapi bukan dia yang terkutuk yang dikatakan terkutuk adalah orang yang tergantung di salib karena melakukan kriminal-kriminal kejahatan-kejahatan tapi Yesus tidak melakukan dia berada di atas kayu salib karena dia melakukan penembusan dosa Hai dengan jalan menjadi dengan jalan menjadi terkutuk menghargai terkutuk menurut orang Yahudi nah ini bukan menurut orang Yahudi menurut Paulus lu iya buka-buka menurut Paulus ini bukan menurut orang Yahudi lagi nih ini katanya Kristus karena kalau yang terkutuk kalau yang terkutuk ini kan tertulis kutuk dalam perjanjian lama ini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum tolong dipinggirkan Bang kutuk hukum Taurat Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk dia menjadi kutuk karena kita itu menurut hukum Yahudi sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib itu tidak ditujukan ke Yesus Yesus tidak melakukan Abang tahu dulu orang-orang kriteria-kriteria apa yang harus digantung di atas kayu salib menurut hukum Yahudi adalah orang-orang yang melakukan kriminal-kriminal berat tapi Yesus tidak melakukan Abang jadi sekarang salah siapa Bang? kok mau Yesus menjadi kutuk Bang? menjadi terkutuk Bang? itu salah siapa? itu sudah dinubuatkan Abangku iya dinubuatkan berarti Yesus berada di dalam apa yang kekal kalau dia memang menjadi orang terkutuk dia dinubuatkan untuk menebus dosa manusia dan tergantung di atas kayu salib enak-enak kali ya Kristen ya makhluknya masuk ke dalam sorga Tuhannya berada di dalam apa yang kekal gitu yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya nah ini orang terkutuk berada di mana ini? itu kan orang yang berdosa Bang Yesus nah Yesus kata jadi kutuk Bang? Yesus berdosa juga loh nanti kita nanti saya bela lagi Bang Abang bilang Yesus gak berdosa ya lanjut dulu Bang ya lanjut dulu Bang yang tadi selesaikan dulu ya lanjut Bang Bini ya lanjut dulu ya memang selesai Yesus berada di dalam apa yang kekal Bang gak ada cerita itu udah bibl yang mengatakannya bukan saya kalau di Yesus berkata bibl berkata Yesus berada di api yang kekal terus yang bangkit di hari ketiga itu siapa Bang? ya dia bangkit untuk menuju ke dalam apa yang kekal ini karena apa yang kekal di mana? rupanya yang di atas lah bukan di bumi itu cuma selama 3 hari setelah itu bangkit bangkit udah 40 hari gentayangan dia kan itu bener gak? loh jadi? ini tetap melakukan penginjilan ini tetap melakukan penginjilan 40 hari setelah itu kenaikannya kapan? kenaikan dia kapan? ya setelah hari 40 itu kan? apa gak 40 hari itu gentayangan dia? bener gak? itu bahasa kalian bang loh tidak nah gentayangan gak? dalam arti bahasa Indonesia dia pergi kemana gak tau tujuan coba nah saya luruskan dulu bang betapa-betapa saya luruskan dulu gentayangan yang dimaksudkan dalam WBBI itu kan pergi kemana gini bang gentayangannya biar abang paham bang ya bang bener gak murid Yesus pernah memegang lambung Yesus itu bolong? bener gak? pernah dan meminta makan ikan goreng bener gak? bener itu penasaran aku dimana? bener itu tunggu tunggu bang saya masuk dulu bang ya izin silahkan abang tau kisahnya sundel bolong Yesus bolongnya kan di depan sundel bolongnya itu bolongnya di belakang ya membuktikan memang dia sundel bolong dia meminta makan sate bener gak? itu kok sama ceritanya 40 hari juga itu bangalan enggak kok ceritanya sama Yesus bolongnya di depan sundel bolong bolongnya di belakang kalau Yesus minta ikan goreng sundel bolong minta sate sama bokir itu kok ceritanya sama ini gentayangannya nih gimana ini? dengar dulu bang tadi awalnya saya respect loh sama abang asik tapi semakin kesini semakin ngawur bang bukan ngawur bang kok ceritanya tuh kok sama-sama gini saya mau melihat film itu kita gak usah lari dari konteks yang dibahas abang itu terlalu liar kesana bang makanya tadi saya bilang awalnya saya respect sama abang serius iya 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 silahkan bang enggak bang karena suatu semakin kayak gini gak asik suatu menceritakan ya menceritakan tentang Yesus ini bang saya mengkaji mengetahitkan ya itu semakin gabru bang malah istilahnya itu malah penghinaan semua kepada Yesus itu tidak ada kebenaran itu betul benar karena kami nih bang orang Islam bang mengkaji tentang ketuhanan itu harus ditahitkan memang benar gak ada ini Tuhan itu bang ya betul bahkan kalau bahkan ya bang ya kalau di dalam Yahudi Yahudi itu saya tahitkan mereka masih menuankan Tuhan yang satu cuma hanya ajarannya hanya ajaran menunggu Mesias menunggu Mesias memang benar menunggu Mesias karena di dalam perjanjian mereka mengatakan Mesias itu adalah sosok pemimpin kepimpinan di bawahnya itu adalah lambang kepimpinannya Yesus itu bukan pemimpin bahkan Yesus sendiri mengatakan tadi dalam Matthew 24 ayat 4-5 Yesus itu bukan Mesias menegaskan itu jadi abang mau bantah seperti apapun Yesus sendiri mengatakan dia bukan Mesias itu Yesus bukan Tuhan bang itu itu udah pertanyaan klasik bang ya Yesus itu tidak pernah mengatakan Yesus tidak pernah menyuruh dia untuk disambah Yesus tidak pernah secara deplisit mengakui dia itu Tuhan lain hal ketika dia bertanya ketika murid-murid bertanya apakah kau Tuhan jika kau menganggap aku guru ya aku guru oh ala bang bang lembu bang bang lembu gak pernah ngaku Tuhan bang gak pernah ngaku Tuhan disembah sama orang bang Yesus itu tidak pernah bang Yesus itu saya jelaskan Yesus tidak pernah mengatakan secara langsung kepada murid-muridnya dia itu Tuhan tidak pernah tapi dia mengatakan ketika muridnya bertanya mengatakan yang dia menjawab seperti ini bang dia bilang setelah sekian lama kau bersama aku kenapa kau tidak mengenal aku ketika muridnya bertanya kenapa tunjukkan Bapak itu kepadaku kan sudah Yesus menjelaskan situ Yesus tidak pernah mengatakan dia secara langsung dia itu Tuhan apabila dia melihat Yesus dia berarti melihat Tuhan karena dia itu utusan Tuhan bang gimana sih bang iya karena kan dia dan Bapak adalah satu ya murid itu satu menjadi satu dengan Yesus menjadi satu dengan Bapak itu gimana itu kata Yesus itu ya Bapak jadikanlah mereka itu satu satu seperti kita ya bagaimana seperti aku menyatunya kepada engkau supaya mereka tahu bahwasannya engkau lah mengutus aku kata Yesus itu kebingungan kebingungan coba jelasin pembini apakah murid-murid Yesus ini sama dengan Yesus maksudnya kenapa tidak satu satu itu kan yang dikatakan disitu satu maksudnya kita semua berkumpul di satu tempat di kerajaan Allah oh berarti 15 enggak 15 dong ketiga nih ketiga nih ketiga ketiga bang ketiga kita tuh satu oke satu oke bang saya mau bertanya nih bang sama pengelpian tunggu 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 ini gini bang gini bang asik kita satu aja ya kan mengatakan Yesus itu enggak pernah mengaku Tuhan begini-begini kan gitu kan ini bang ini Donald Trump enggak pernah ngaku Tuhan ini disembah ini bang ini gimana nih ini ini apa Donald Trump enggak pernah ngaku enggak pernah ngaku Tuhan disembah-sembah ini enggak pernah mengaku Yesus Tuhan gitu Donald Trump tidak pernah mengaku Tuhan tapi disembah sama orang itu gimana Donald Trump enggak pernah dia ngomongkan Tuhan dijadikan Tuhan apa apa bedanya dengan Yesus bang enggak pernah mengaku Tuhan tapi disembah bang aduh bang Allah nah maktalah bang lanjut bang Benny lanjut bang Benny oke bang saya mau bertanya nih sama bang Benny Alfian seru nih kayaknya tadi katanya Yesus itu berdosa tunjukin dong bang yang ayatnya mengatakan itu penutup bang ya soalnya saya ada mau tidur juga nih siap cuma itu aja bang ya di dalam Bible ya saya mau ya oke apakah saya bertanya dulu nih tetap saya akan jawab setelah ini apakah Pak Ray ini membaca dari perjanjian baru itu membaca dari apa dari Yohanes ada empat kanon kitab Yohanes Lukas Markus Apakah dibaca semua pernah baca pernah lah bang berarti tidak ada yang kelewat gitu ya saya bisa bilang 70% abang karena saya kebetulan enggak pihak enggak enggak ahli teologi cuman saya termasuk suka membaca orangnya Bapak ada itu tidak di sana ada Bible atau defense kedua coba defense kedua enggak ada sih bang saya lagi apa jadi saya bacakan atau saya bacakan nanti bisa dicatat nanti ya dibuka sendiri ini di dalam matius ada tiga sebenarnya yang dua ini satu konteks matius 3 nomor 13 maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis nah untuk apa dia dibaptis ternyata di matius 3 nomor 6 lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordana seperti yang diketahui yang dibaptis oleh apa yang dibaptis oleh Yohanes ini adalah Yesus di sungai Jordan betul tidak ini lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis nah mereka ini termasuk Yesus ini Yesus juga datang di situ Yesus juga dibaptis mereka yang dimaksud di situ mereka dimaksud itu bukan Yesus orang lain kan banyak yang dibaptis Yohanes nah di 3 13 tadi maka datanglah Yesus dari Galeria ke Yordan sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis berarti Yesus ikut dibaptis juga atau tidak ikut ikut yang dibaptis tadi mereka mengaku dibaptis lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes nah mereka ini berarti semuanya kan tidak termasuk Yesus Yesus itu dibaptis Yohanes dengan dengan maksud dan bertujuan selain memperkenalkan dirinya akulah misal mesias yang dinanti-nanti di situ kan si Yohanes juga kan diajari cara membaptis yang benar itu dalam Bapak Putra dan Ruh Kudus kan situ diajari sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Songai Yordan Nah Yesus 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 ikut di sana Yesus ngumpul di sana Yesus termasuk yang dibaptis dan yang dibaptis ini mengaku Yesus dosanya mereka mereka berdosa ayo A iya yang ter memang Yesus termasuk orang yang dibaptis Yohanes tapi bukan Yesus yang berdosa kenapa tidak berdosa dibaptis Bang di dalam apa di dalam kepercayaan Kristen dibaptis itu yang diajarkan dari Yesus tadi bukan iya kan gini bang istilah baptis itu adalah lahir baru meninggalkan kehidupan lama meninggalkan kehidupan lama lahir sebagai kehidupan baru untuk menuai dan melakukan segala kehendak Allah dan ketika kamu sudah dibaptis alangkah baiknya abang iya dimana ada tertulisnya abang kalau abang kalau bertanya dimana ditulis nanti saya juga bisa bertanya abang dimana ditulis Yesus berdosa iya itu tadi abang bingung juga nanti iya itu cukup itu yang jelas bukan Yesus tapi ada dalilnya abang bertanya tentang kitab itu kan punya kristen oke tapi ada dalilnya ini bang ini bang benny izin ya definisi tentang baptis itu semua orang yang mengaku dosanya maka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan tuh setiap orang yang mengaku berdosa itu dibaptis itu artinya pengampunan pengesucian dosa itu jadi baptis itu bukan karyanya Yesus itu adalah akar dari ajaran Yahudi setiap orang dibaptis itu adalah mereka yang mengaku dosanya memang bukan karyanya Yesus baptis itu ayo karyanya siapa jadi karyanya baptis itu adalah tempat orang mengaku dosanya dan disucikan itu saya tidak apa bang yang pertama saya tidak menyalahkan yang bang saya tidak melintir apa yang yang membilang disitu Yesus hanya mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus cuma itu yang dikatakan Yesus kepada Yohanes ketika melakukan pengajaran apa tadi pembaptisan Yesus dibaptis gak bang itu bahkan Yohanes bahkan Yohanes saja sampai terheran ketika Yesus minta dibaptis ya heran dia kenapa Tuhan berdosa gitu yaudah jadi bukan bukan berarti Yesus itu berdosa eh saya tanya lagi bang jaringan kudung bang bang benih mereka mereka bakal berantem sama biblinya sendiri bener bang kita hanya nanyakan bang gak ada dosa bang hanya bertanya enggak ada enggak ada enggak ada yang bang bang kebetulan omongan abang tadi gak saya dengar jaringannya kumat lagi kan terlihatan juga jaringan merah pertanyaannya Yesus dibaptis atau tidak poinnya di situ bang bentar bang putus-putus oke coba ngomong lagi udah oke oke tadi kan dipeparkan sama abang alan jadi apa tadi bang alan definisi baptis tadi beter-beter bang bintang 1b bintang 1 dari 1 iya bang bang reda beli hp enggak sama signal lagi itu bang hilang hilang signal bang jaringan sini karena hujan bang abang kagetkan bang definisi orang dibaptis itu adalah mengaku berdosa supaya enggak berisik kali maafkan kami bang menanyakan kebenaran dalam bibel abang ya sabar bang ini demi untuk mengkaji kebenaran menurut abang kok menurut bibel yang menulis lho bang bukan kami bang iya saya katakan bibel yang abang bahas itu menurut penafsiran abang Yesus berdosa loh betul bukan menurut bukan tafsiran kami bang disitu yang menerangkan dengan mengaku dosanya itu yang mengaku dosanya yang mengaku dosanya orang-orang yang dibaptis itu bang bukan orang yang kur bukan kur besar enggak bang iya bukan ya ya Yesus dibaptis enggak itu disitu bisung ordantu bersama mereka itu yang sudah ngomong apa lagi saya pun bisa bicara lagi itu tidak ada ayat memperkuat Yesus berdosa bang dan mereka datang kesitu kepada Yohanes sambil mengaku dosanya ya minta dibaptis pertanyaan saya itu orang itu dibaptis ngapain sambil mengaku dosanya kan benar kan bang itu pembaptisan itu secara terpisah bang nah di sungai Yordan enggak dibaptis Yohanes bersama Yohanes juga di sungai Yordan Yesus itu dibaptis dibaptis secara terpisah oleh Yohanes iya dan dia sama mengkaitkankan di sungai Yordan mengkaitkankannya itu adalah termasuk Yesus oh itu terlalu parah bang opini ya bang dan poinnya disini bukan poinnya disini bukan masalah terpisah atau sendiri sendiri poinnya itu serius poinnya itu orang yang dalam hati kecil aja bang bisa tahu itu mau mau terpisah mau sendiri poinnya itu orang yang di bab tidak tunjukkan sama saya kalau memang Yesus berdosa orang dia dibaptis kok berdosa orang melaku dosanya kan dibaptis dosanya apa Yesus sekarang kita sekarang membahas masalah Yesus Yesus orang yang dibaptis itu orang yang mengaku dosanya bang iya dosanya apa itu buktinya dibaptis nanti lari ke keledai lagi jadi apa terus kalau ada yang muslim masuk kristen terus jadi baptis berarti dia berdosa karena yang lama -lama mengaku dosanya ya benar oke bukankah definisi baptis itu makanya saya tanya bang dosanya Yesus yang tertera yang menurut kalian itu dimana kalau kalian menggiringnya itu termasuk Yesus dosanya itu dimana saya tanya bukalah PL PL PB terserah jangan gitulah nanti enggak kelar-kelar enggak jujur bang saya kalau untuk hal yang seperti ini saya rasa seperti yang saya bilang tadi saya jadi prof spek kok gitu sih secara diskusinya kurang baik tadi abang memaparkan data saya clear oke menurut abang oke saya percaya menurut asumsi bapak bukan asumsi kalau tertulis namanya asumsi itu enggak ada data seperti bapak abang abang dari ayat ini tarik ke sini oh itu saya respect karena memang orangnya data gitu kan terus kalau ini datanya cuma itu terus coba tarik seperti biasa gitu datanya mana lagi kelanjutannya jadi menurut bapak yang enak-enak yang kayak aku adalah bapak itu diambil telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota diambil terus apa lagi mengenal aku mengenal Tuhan itu diambil gitu nah kalau gitu abang kita usah pakai kitab itu aja yang diambil robe sisanya dibuang gitu di dalam melkitab itu bang dia tidak seperti naskah dongeng enggak bahkan di naskah dongeng aja dia tetap berkelanjutan bang ada tarik ulurnya tarik kemarin ke ayat sebelumnya balik ke ayat setelahnya bang berarti ini lah kalau bilang Yesus itu berdosa hanya gara-gara pernyataannya itu tadi tertulis di Bible ini definisi definisi baptis itu apa gitu aja bang definisi baptis itu apa jujur bang lahir baru siapa mengatakan Bible itu mengatakan sambil mengaku dosanya gak ada katakan melahirkan baru itu gak ada iya nah kok iya Bible mengatakan kok iya gimana sih iya Bible mengatakan sambil mengaku dosanya mereka minta dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan setelah itu nah setelah itu siapa minta baptis juga enggak setelah setelah dibaptis mengakuan dosa terus habis itu apa berarti dia lahir baru kan lahir baru gimana berdosa berbekas berdosa kalau bekas berbaru ah berarti pernah berdosa itu kan hanya untuk orang lain bang tidak terkecuali Yesus tidak termasuk Yesus ah tetap konsisten makanya konsisten sama omongan saya makanya bang Yesus itu jangan dibaptis kalau enggak mengat dikatakan dia berdosa karena hanya orang berdosa lah dibaptis bang itu hanya orang yang gagal paham yang kesitu bang kok bisa paham di belum mengatakannya kok dia paham saya bilang karena menurut kalian bang cuma sebatas itu Yesus berdosa war kakak masa Tuhan berdosa kan gitu kan yang kalian tertawa itu karena Yesus berdosa menurut Bible gitu kan yang menur Bible sih memang benar Yesus berdosa selain kata itu lah intinya dia dibaptis mengaku dosanya gak ada ayat penguat kan bang gak ada ayat penguat nya kan seperti Yesus yang mati keracun itu kan ada ayat penguat nya kan nubu ada ya cari bang cari apanya kalau bisa mendukti ketahuan ketahuan Bapak Re ini bohong ini Bang Alan dia 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 pernah baca bahwa Yesus itu pernah ini menyuruh anak muridnya itu mengambil keledek terus enggak dibalikin nah itu satu enggak pernah bohong enggak boleh bohong setiap manusia itu bang setiap manusia dilihat di bumi itu ya gitu bayi itu menangis itu ada dosanya bang apalagi Yesus bang Yesus pun hanya manusia bang ya oke saya terima asum siapa enggak apa asum meskipun dia nanti ditampilkan datanya dibantah lagi pakai narasi liar meskipun dia lah dia lahir sebagai wujud manusia yang namanya diskusi bapak yang nyamanya diskusi itu ditampilkan data dibantah pak data gitu gampang bang kalau kalian bertanya sama Yesus itu adalah manusia terus saya bantah dengan ayat juga saya punya silah yang tadi dulu yang terlihat di mana ayat bang saya bilang tadi itu pertanyaan terakhir saya kebetulan saya ada lagi urusan mau tidur bang tapi santai bang itu bang siap lanjut bang dalbo bang dalbo sudah saya apa juga itu sudah lama saya follow sharing saya tambahin lagi lain waktu nanti kita diskusi lagi bang ya tapi enak kurang lebih sama santai saja tapi abang jangan sakit hati bang diskusi dengan saya kaji kaji saya memang kayak gitu bang kajian saya bang karena saya ini memang istilahnya yang ingin tauhid tauhid bang satu rahasia kecil saya kasih bang ya satu rahasia kecil bang terserah kalian anggapnya itu kayak oh ternyata ini ini di dalam di dalam keluarga kecil saya bang yang terdiri dari 7 orang mama papa dan saudara saudara kandung saya kakak saya nomor dua muslim bang alhamdulillah bang terselamatkan dia bang hidup yang kekal jangan di framing dulu jangan ceritakan hidup yang kekal bang saya sudah tebak bang saya sudah tebak pas siapa ngomong kayak gitu kan jadi bang meskipun satu orang dia di dalam apa namanya di dalam agama di dalam keluarga kita yang ber agama muslim bang kita itu udah kayak gimana bang ya kayak betul-betul gak ada perbedaan gitu kan ketika bahkan saya sering kak ini saya belum bertanya secara muslim bang ya tapi bukan saya bilang gak penting saya belajar saya belajar saya bilang sama dia saya belajar sama kamu saya gak tahu hidup saya kedepan itu jadi seperti apa itu rahasia Tuhan saya bilang makanya ketika saya ngobrol sama abang abang yang ini ya saya tidak mengurangi rasa hormat saya udah biasa saya ngomong gitu sama kakak saya iya jadi gak ada yang namanya saya gak ada sakit hati demi apapun yang saya gak pernah nama nyenyenyen sakit hati karena sakit hati itu akar kepahitan bagi saya jadi saya enggak apa bang jadi memang kalau di dalam Bible ada yang begitu di dalam Lukas 10 27 kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap kekuatan dan kasihilah sama manusia seperti dirimu itu perjanjian baru kalau di perjanjian lama di ulangan 65 kalau di Al-Quran ada juga di surah Nisa ayat 36 Bluminanas namanya itu bahkan saya sebelum awal-awal saya awal-awal saya ikut komal gini saya sempat Mbak Sarifa Pak Candu sama Gemah Islam sudah follow-followan bang bahkan saya bilang kalau saya itu orangnya terbuka saya kalau kalian mau data diri saya asli saya bisa karena saya memang orangnya terbuka saya tidak ada menghujud saya tidak mau dibilang kristenphobia atau islam phobia enggak saya makanya saya bilang ketika ngobrol sama Bang Alan sama Bang Benny ya kayak mana ngobrol biasa gitu jadi ya itulah bang terima kasih buat waktunya bang ya iya 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 bang ya biasanya saya kalau keluar gini saya ucapkan salam versi muslim ya bentuk bentuk respect saya bang oke Assalamualaikum bang selamat malam selamat pagi selamat pagi sehat-sehat ya bang raya tapi baik loh beliau ini bang ya jiwanya jiwanya bagus bang ya sama kayak pak siahloho ya bukan ambil hati ya bukan penghujud ya bang sebenarnya kita juga bukan menghujud sih yang kita tertawakan itu bukan Yesusnya bukan oknum Yesusnya atau yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu bukan yang kita tertawakan itu kisah yang ada di bible itu kenapa jadi kita tertawa kan lucu kalau ada Tuhan di baptis gitu ceritanya bukan oknumnya kalau oknumnya kami mengimani beliau itu memang terkemuka tapi Isa itu terkemuka mulia beliau bahkan tidak disalib itu gini bang kalau saya baca nasnya sampai bawah mereka ingin mengelakkan tentang apa yang dinyatakan dalam kitab itu karena di dalam kitab itu ada dinyatakan itu bakalnya maju kena mundur kena itu bang ayat dalam Yohanes di dalam Yohanes itu setelah dibaptis ada yang dikatakan inilah yang aku katakan kepadamu sesungguhnya sebelum aku akan ada yang lebih dulu daripada aku itu karena dia diciptakan sebelum aku dan datang setelah aku membuka kali kasutnya pun aku tidak bisa itu makanya didefinisikan Yesus yang dibaptis seharusnya Yesus itu membaptis Yohanes itu loh bang seharusnya dibalik jadi makin kena makin kena makanya di Yohanes 1-14 itu itu menceritakan tentang Yohanes membaptis bukan Yesus itu iya seharusnya Yesus itu membaptis dan setelah itu seharusnya apabila dikaitkan Yesus membaptis Yesus membaptis pengikutnya atau murid-muridnya itu kenanya di perkataan yang dibawa itu setelah aku akan ada yang lebih besar dari aku kalau itu yang dikatakan Yohanes kepada Yesus pun tidak nyambung sebenarnya inilah aku katakan kepadamu setelah aku ada yang lebih besar dari aku dan dia datang setelah aku dia diciptakan sebelum aku dia diciptakan sebelum aku dan datang setelah aku itu perkataan Yesus itu makanya serba kena itu Yohanes lebih besar dari Yesus itu serba salah itu posisinya apabila dia mengatakan ini nanti kenanya ini apabila mengatakan ini ini kenanya gini dia maju kena mundur kena ayat itu di dalam Yohanes ini karena yang murid paling diapakan Yesus itu adalah Yohanes malah kalau dirujukan Yohanes ini lebih mulia daripada Yesus itu itu dimana setelah dia dipenggal itu yang bangkit siapa bangkit sendiri loh Yohanes itu setelah dipenggal oleh Kaisa Herodes gak dibangkitkan gak dibangkitkan Yesus masih dibangkitkan yang bangkit terlebih dahulu itu adalah Yohanes bukan Yesus itu bangkit sendiri kalau Yesus itu malah dibangkitkan itu lebih jago mana sebenarnya udah dia mau baptis lebih sakti dia kan satu lagi bangalan yang tadi yang memegang perutnya bulong itu dimana ada itu di dalam mana ya di dalam kisah para rasul itu siapa dia namanya saya udah gak lupa sih bangku banyak nahyat ini di kepala itu itu bisa memperkuat masalahnya kalau yang ketika dia bangkit keluar dari gue bertemu Maria Magdalena itu tubuhnya bagus dan disurupakan sama penjaga taman nah kalau itu di Bible kalau di Barnabas itu lebih lebih gahar lagi dia tertawa di atas pohon seperti yang kita tahu taman itu isinya pohon-pohon yaitu Yesus ketika dia menyuruh Magdalena pulang jangan kau menyentuh aku sekarang aku akan pergi ke bapakku bapakmu alahku alahmu nah gitu sekarang katanya berarti dia udah pergi itu di dalam Yohanes di dalam Yohanes 20-25 tuh bang yang datang makan ikan goreng ini sekonyong-konyong makan ikan goreng ini siapa yang perutnya bolong kok bisa makan kok bisa lapar tapi lambungnya saya bolong nah gitu terus yang awalnya dia diutus dari Hai Bani Israel Allah Tuhan kita Allah itu Isa gitu dia diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel nah yang ketika dia habis makan kan goreng sekonyong-konyong dia menyuruh memberitakan Injil ke seluruh bangsa ini ini beda kayaknya nih kayak beda pribadi gitu perkataan orang semua tuh bang tambah-tambahan bang kalau di bahasa ibradinya gak ada tuh bang contoh di Yohanes 1-1 itu bahasa ibradinya gak ada tuh bang oh berarti gak ada seluruh bangsa itu ya gak ada itu dia nasnya hanya masuk ke dalam bahasa romawi apakah Yesus itu bahasanya romawi itu bang bahasa ibradinya gak ada tuh bang maksudnya ini bangsa-bangsa muridku itu yang 12 suku itu kali 12 suku itu ya bukan seluruh dunia contoh ini bang ya kalau di dalam apa Yohanes berapa tadi bang Yohanes 22-25 bang oh iya nah betul benar bang sampai 27 ya iya sebenarnya apa yang dikatakan Al-Quran itu maha benar Allah dari segala firman ya bang aduh gimana nih bang 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 tidur udah jam 5 juga kita bubar 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 jadi gimana itu gimana apanya 2 kosong udah tadi belum lagi aku tanyakan ini nah pergilah ke kota si Anu nah makin bingung atau Anu kepada si Anu apa itu nanti mau jawab apa nih katanya Tuhan matahari kan bang iya masa nama orang gak tahu iya Al-Quran itu memang sempurna bang tidak ada keraguan di dalamnya itu bang apa yang dinyatakan dalam Al-Quran itu mengatakan Nabi Isa tidak dibunuh atau disalib itu maha benar Allah itu bang iya iya kebanyakan kebanyakan teman-teman Kristen ya bisa Anu apa yang mahalap itu penasaran itu penasaran yang di Bible itu benar-benar disalib atau tidak jadi dibuktikan disitu iya bukan cocok logi bukan jadi ketika kami membaca Bible nah menemukan fakta-fakta seperti ini makin memperkuat iman kami mempercaya bahwa Al-Quran itu benar-benar firman dari Allah iya memang benar firman Allah bang Bible itu kan sudah kebanyakan perkataan orang orang Yunani kebanyakan itu bang kalau kita buka Greek Bible-nya bang maaf cakap ya saya perhatikan saya kan mengkaji nih ya saya tengok enggak ada bahasa Ibraninya bang kebanyakan bahasa Yunani itu apalagi Yohanes 1-1-16 itu itu perkataan manusia itu perkataan orang di luar kontes Yohanes berapa? Yohanes 1-1-16 itu itu hanya ada bahasa Yunani bang bahasa Ibraninya enggak ada tuh bang periksa aja lah bang oh iya katanya yang Marcus apa Matius itu ada yang sampai 12 aja cuman ditambahkan jadi beberapa gitu oh iya mungkin banyak memang gitu bang yang hilang malahan itu Anu Injil Filipus bang Filipus itu malah enggak ada seharusnya Filipus itu ada loh Filipus itu di Apokrip apa gimana? Apokrip enggak ada itu bang seharusnya harus ada itu Filipus itu disitu banyak menceritakan tentang Yesus itu siapa istrinya siapa anaknya yang paling terdekat yang paling terdekat sama Yesus itu Yohanes sama Filipus itu Yohanes sama Filipus itu terus Barnabas sama Maria Magdalena siapa nih? itulah bang mister itu bang Barnabas itu bang kalau di dalam Bible itu kisah para rasul itu kan dikatakan ada namanya Yesus Barabas yang akan disalib bersama Yesus Kristus nah itu dia masih mister itu bang karena kita enggak ada data kita enggak bisa mengukapkan atau mengasumsikannya ya Pilatus ini kan seorang gubernur sedangkan Yesus Barabas ini adalah seorang perampok itu perampok terbesar itu di dalam sejarah Kesaromawi memang satu-satunya itu memang harus dihukum hati itu dia tetapi orang-orang imam kepala orang-orang Paris ini kan mengingat Yesus yang dibunuh pertanyaan saya lah kepada bang apakah Pilatus ini menuruti kandanya orang-orang Yahudi ini atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kesaromawinya ingin mengeksekusi kepala perampoknya itu kenapa malahan anak buahnya yang disalib ketuanya dilepas itu kan dua pilihan itu mana yang harus disalibkan Yesus Kristus atau Yesus Barabas kata Pilatus kan dua pilihan itu karena tertulis Pilatus mengetahui bahwasannya imam-imam kepala ingin membunuh Yesus itu karena dengki iya betul benar gak betul Pilatus itu tahu ini orang ini ingin membunuh orang ini karena dengki kenapa gak kalian yang bunuh katanya kan gitu sampai bilangnya bahkan istri istri Pilatus ada kepentingan perpuluhan iya malah dituduh dia begini-begini ingin menghilangkan pajak padahal Yesus gak pernah mengatakan itu atas tuduhan pitnah semua itu ingin dibunuh karena gak sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Isa ini dulu di zaman itu ya beda ajaran ya beda ajaran yang dibawa ya ajarannya sama bang cuma dia kan begini bang tidak suka dengan kemunapikan orang-orang Parisi ibaratnya itu golongannya beda sebenarnya sebenarnya bang kalau di dalam keturunannya Yaakob ini ya atau ke-12 suku bangsa Israel itu dari Lewi di Nyamin sebab 12 itu ya itu mereka itu dulunya itu muslim belum ada Yahudi terbentuknya Yahudi setelah Musa terbentuknya orang-orang Parisi membentuk suatu namanya agama namanya Yahudi itu nah disitulah baru diturunkan Nabi Isa atau Yesus ini untuk mengajarkannya kembali kepada menerangkan lagi biar supaya gak jauh lagi dari kemungkarannya itu bahkan cara ibadah mereka ini sudah mulai menyimpang dimana di zaman Nabi Musa aja ditinggal 40 hari aja langsung berbelok itu berbeloknya itu loh ditinggal 40 hari aja sama Nabi Isa langsung menyembah patung lembu kan begitu maka itu ditegaskan lagi turunkan Nabi Isa ini supaya diperkuat ternyata menolak bahkan mereka ini telah membunuh ya dikatakan Nabi-Nabi itu kan pada dibunuh Nabi Jakaria sebenarnya nubuat-nubuat itu yang terbunuh itu sebenarnya mengatakan Jakaria dan Yahya malah mereka menubuhnya kepada Yesus atau dia terbunuh tersiksa itu segala macam itu menyerangkan yang disitu kejadiannya Yahya dan Jakaria bukan nubuat Yesus itu itu seperti itu sebenarnya hanya mereka mengambil dalam perjanjian lama untuk gini-gini tiba saya tunjukkan yang tadi dalam Yohanes 1928-30 menolak mereka kan iya betul ketika yang enak udah dibuang menolak bahkan rombongannya si Billy rombongannya siapa itu kan kemarin berapa itu 9 orang itu saya tanyakan itu lari semua itu Yesus diracun itu ngapa kalian tolak tadi kalian ngajak perjanjian lama begini-begini nubuat ini ini udah lengkap ini nubuatnya saya bawa ini saya bilang ya seperti itu tadi saya tunjukkan di Iremia ini siapa nabi siapa nabimu yang meninggal di racun yang palsu katanya nabiku bukan dari Yerusalem saya bilang ini yang dikatakan pirmuat Tuhan yang dari Yerusalem membuat kapasikan ini saya bilang Yesus dari Yerusalem satu tokoh yang memang dalam Alkitab ini yang diracun hanya Yesus saya bilang dimana itu nubuatannya tadi Yesus berapa maksudnya nubuatan di apa diracun tadi diracun di Iremia di dalam Iremia berapa ya 2315 di sini berfirmanlah Tuhan semesta alam semesta alam ini mengenai para nabi itu sesungguhnya aku akan memberi mereka makan iku dan minum racun sebab daripada para nabi Yerusalem telah melulas kepasikan nah itu berarti kan membuat kepasikan ini yang dari Yerusalem makanya diracun ini ada kaitannya sama Mas Mur Mas Mur 91 91 iya apa dikatakan Mas Mur 91 bang salah satunya dia hanya menontonnya dari kejauhan menonton orang-orang yang pasif nah selaras bahwa yang disalib itu adalah orang-orang yang pasif iya mas Mur 91 sepanjangan ini sepanjangan Mas Mur 91 itu nubuatan kalau Yesus itu memang tidak disalib tidak ada sepanjangan dalam lindungan Allah terikutnya mana ya nomor berapa banyak nih sampai sampai 16 dari nomor 3 sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dari penyakit sampar yang besuk dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya engkau akan berlindung engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap walau seribu orang rebah di simu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu tetapi itu tidak akan menimpamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pasif sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteruhanmu malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kematmu mereka akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu tadi digatakan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pasif nah itu tadi masmur 91 nomor 8 jadi sudah lengkap komplit ya kan bang ya komplit orang kita membacakan saja kok bukannya kita mempreming atau menghujat tidak berbeda dengan mereka yang menghujat mengatakan Nabi Muhammad wafatnya diracun segala macam itu ya kalau namanya definisi orang diracun itu langsung dikasih langsung apa langsung meregang nyawa begitu ya atau wafat ya Nabi Muhammad tidak wafat bisa diracun malah diselamatkan bahkan diberitahu malaikat memberitahu puasanya kambing itu diracun gitu definisi jadi disini Bang Alan maju kena mundur kena lagi nih ketika mereka meyakini Yesus itu yang disalib nah itu tadi punya Bang Alan tadi diprank juga ternyata mati disalib tapi diracun diracun ketika ketika dia mengakui Yesus ini tidak disalib ya berarti penerbisa masanya batal juga diprank juga iya jadi kalau definisinya orang langsung spontan mati diracun seperti ini hitungan minum langsung wafat namun apabila Nabi Muhammad itu kan 4 tahun ya 4 tahun setelah diracun itu kan masih hidup nah jadi bukan kena racun itu jadi apabila ada penyakit ada penyakit ya mau dia efek dari racun contohnya efek dari racun itu apa masalahnya bahkan yang di dalam Yeremia ini dikatakan ya di dalam Yeremia itu bukan Nabi yang dikatakan Nabi buat kepasikan itu bukan Nabi dari Arab Nabi dari Yerusalem Yesus kan dari Yerusalem siapa yang di dalam orang Yerusalem yang diracun hanya Yesus kan itu coba coba di bawah hadis persesuan katanya Ustadz Abdul Somad katanya ada video mengatakan Nabi Muhammad itu racun iya memang beliau itu minum racun tapi dimuntahkan tidak mati yang meninggal bukan langsung sponsor mati yang langsung mati minum racun itu Yesus yang meninggal para sahabat ya kalau anda salah langsung seketika kalau sahabatnya meninggal meninggal di tempat itu langsung spontan kalau beliau 4 tahun bertahan gimana selamat kan coba kalau hadis minum coba racun sampai tidak 4 tahun hitungan detik bang ya susah hitungan detik itu salah kita ini aja eh apa ya tadi lagi udah ya yang mati di cekok itu dimana itu bang apa itu bang yang mati di cekok tadi dimana di cekok ya mati di cekok maksudnya Yesus yang mati di ini mati di tiang salib karena diracun di dalam apa di dalam Yohanes 19 28-30 konteksnya Yesus mati 19 ayat 28-30 bubar-bubbar besok siang lagi jadi di dalam Yohanes 19 28-30 konteksnya mengatakan Yesus mati dan menceritakan kematiannya kenapa itu adalah racun itu perikupnya perikupnya Yesus mati apa gak kejam kali itu cobalah buatnya konteksnya di bawah mati di racun di Alkitab Sabda di dalam Masmur Masmur Nubut Masmur 6922 mereka memberi aku racun dan ketika aku mereka memberi anggur asam Masmur 6922 kan supaya genap yang dikatakan dalam kitab suci katanya berarti nubutannya dua Yerimiyah sama Masmur iya berkesinampungan semua tubang malah malah kena prank sama Bibel seketika dikasih seketika dikasih langsung pada sebatang hisop mengunjukkan ke mulut Yesus sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah iya selesai lalu menundukkan kepalanya langsung meregangkan nyawa iya aduh kok bisa gitu ya Masya Allah ternyata yang dari Yerusalem yang dari Yerusalem hanya Yesus dalam Biblia ini dalam Yerimiyah 2315 ini gimana nih Bang Alan netizen di bawah ini kejang-kejang dia bacakan bacakan bacaan diri lah udah dikasih dia tanya tinggal buka Google jangan manjak lambat ini kalau mau dibacakan ya ini aduh ini konteksnya ini Yesus mati ya disini menerangkan kematiannya kenapa dan dikasih bunga karang bunga karang dicelupkan pakai anggur asam ada gitu dimasukkan dan cerita ini disini dikatakan ya hal ini menggenapi apa ya dinubuatkan di dalam Masmur 6922 bunyinya apa bahkan mereka memberi aku makan racun tuh memberi aku makan racun dah dikatakan disini karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai berkata yalah supaya genap lah yang terus dalam kitab suci yang tertulis apa ini membuatnya Masmur mereka memberi aku makan racun tuh ketika aku harus mereka memberi aku minum anggur asam jadi komplit berarti gak jadi ditebus ini bangalan iya benar agak lain memang enggak ini enggak enggak saya akan pernah ditantang ya loh jadi saya ditantang begini 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 bagaimana mau ditahui kan ajarannya kayak gini cobalah nih bunga karang bunga karang bunga karang ya diculup-culupkan ke dalam anggur asam ini tuh bunga karang ini bunga karangnya ini bunga karang itu buatnya itu siapa kemarin bangalan yang sebelum pak ray tadi ada kemarin yang nyeyil nyeyilnya minta ampun itu kita kan berdua sama bang bang jem sama bang akal berempat di komal bang siapa ya di komal bang akal apa itu nyeyil juga bangalan kayaknya menampilkan ini juga kemarin ya benar nah ini kalau ingin tahu racun yang mana ya dalam yohanis ini kan katanya bunga karang anggur karang diculup-culupkan ke dalam anggur asam nubuannya kan dikatakan mereka memberi aku makan racun dan pada aku mereka memenuh anggur asam berarti sepasang ini anggur asam dan racunnya racunnya mana ini 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 racunnya ini 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 disini nah apakah benar ini beracun ini bunga karang bunga karang beracun ya ini ini bahkan dikatakan disini tartikel tartikel bunga karang mengandung racun nih banyak nih beracun semua nih ini mau ngomong apa lagi kalian bukti sudah ini tuh ini pun ini pendeta budi asal ini membenarkan ini pendeta budi asal ini golgota ministri ini berbahaya bagi manusia berbahaya katanya bagi manusia di bawahnya ini bunga karang diculupkan dalam anggur asam ini ini pendeta pun sudah menjelaskan mau ngeyel kali lagi ini pendeta budi asal ini mdpi ini apa lagi orang udah biblu udah ngatakan itu kok kalian mau ngeyel lagi coba apa tapi pendeta tadi sudah tiga kali ku invite tidak mau dia pendeta budi asali tadi ada nih kalau kena terumbu karang ini kena infeksi kena kulitnya bisa infeksi karena oleh terumbu karang itu meninggalkan sejumlah kecil partikel racun tuh ini beracun semua ini buka ini jaman dulu ya saya kasih tau ya jaman romawi itu ya jaman romawi belum ada namanya ya pabrik racun rondap ya ramokson itu ya racun-racun apa hama atau belum ada cara racunnya mungkin tradisional seperti ini tuh apalagi kurang jelas kurang detail pemberas kenapa yang ini bangalan waduh udah jadi dong bukan mati karena disalib mati karena diracun kenal laca ya salibnya harusnya bukan lambang salib atau lambang racun iya lambang bunga karang iya tapi bunga karang yang memang untuk racun itu sama orang apa itu ya tentara romawi ingat boy ingat bang ben tentara romawi itu tentara terkuat di muka bumi itu sebelum munculnya islam pernah pembunuh Tuhan iya betul betul padahal ya di dalam jamannya kekalipahan islam ya tentara tentara apa ini hanya 3 ribu loh melawan 200 ribu pasukan romawi habis pasukan romawi ini lah ini Tuhan kok bisa kalah sama tentara romawi itu gimana itu bahkan kalau saya ceritakan tadi ini Tuhan ini bisa di tampar di ludah di gepuk baik-baik itu gimana ceritanya yaitu antara romawi yang ngegas makanya sama-sama kayak ini mbak Lorenzia ayolah berhentilah berhentilah menuhankan anak orang kembali kembali kalau tidak kembali nanti disepak sama Yesus mau jangan jangan nanti disepak sama Yesus kembali mau kebacakan jalil oh walah mereka jujur bang padahal saya kan kalau berbicara itu tentang Bible doang loh bang kadang mereka asal gitu saya naik ini 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 peningan kurban gitu-gitu semua bang bingung saya bang padahal datal padahal datal loh apalagi nanti kalau kita bisa menjawab hadis-hadis itu kan kita jawab begini-begini begini ini naskahnya ini ini doibnya begini ini parahwinya begini sandaknya sampai sini ini terputus saya bilangkan berarti gak ada sabda nabi Muhammad langsung dikik gitu bang karena kita bisa menjawab itu di bahasa yang nanya baru besoknya langsung di blokir gak boleh naik lagi benar katanya ngarang kita baca yang terus ini kubacakan Matius 7 21 sampai 23 bukan setiap orang yang berseru kepada kata Yesus merah bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan 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 akan masuk ke dalam kerajaan sorga melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di sorga melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di sorga apakah hendak bapaknya menuhankan Allah yang Maha Esa meyakini Yesus sebagai utusan nah ini enggak ini Yesus malah dituhankan lalu apa kata Yesus di Matius 7 22 pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku oh Tuhan oh Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu ini orang-orang kayak mbak Lorenzia ini yang mengusir setan bernubuat memanggil Yesus Tuhan ini yang dimaksud Yesus pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu menyalah daripada hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan nah itu katanya kata Yesus sama mbak Lorenzia tadi kata Yesus aku tidak pernah mengenal mbak Lorenzia menyalah mbak Lorenzia daripada hadapanku mbak Lorenzia ini pembuat kejahatan pergi kau intinya bang kagak ada bang Tuhan bisa dikalahkan oleh tentara Romawi bang apabila itu memang karya katanya memang dia harus mempah darahnya begini segala macam kenapa gak waktu ditantang oleh iblis suruh terjun dari atas bukit terjun aja lompat iya takut itu gak mau ditantang kalau memang anak terjun dari atas sini mana mau itu kalau memang dia buat anak anak Tuhan untuk menebus darahnya untuk menebus dosa orang manusia langsung loncet ditantang iblis itu mana berani masa ada Tuhan ditantang tantang iblis kalah sama tentara Romawi kadang gimana kita kesejatian ini manusia kalau dituankan kita baca naskahnya aja banyak bergelimpangan dicubai iblis takluknya sama tentara Romawi itu apabila memang karena ini menembus dosa anak manusia darahnya tumpah kenapa gak disembeli seharusnya anak domba disebeli padahal dikatakan anak domba itu disebeli pas hari pasca siapa yang disembeli Yohanes semalam itu bukan Yesus yang disembeli malah Yohanes diurapi makanya kalau asumsinya orang Kristen malah bisa merujuknya itu kepada Yohanes bukan kepada Yesus anak domba pasca kalau disembeli siapa anak domba itu ternyata Yohanes larinya itu yang dikatakan Yesus disalibkan itu juga bukan dia mengatakan aku tapi anak manusia anak manusia benar makanya kalau kita mempelajari kitab itu harus tauhid ditauhidkan bang dikaji benar-benar memang benar dikaji itu memang beriman ini jangan dipilih-pilih ayat ini bagus yang ini yang ini tiba ditunjukkan ayat ini dibilangnya kita menghujat padahal kita mengkaji orang Islam ini mengkaji tidak akan keluar dari apa yang tertulis sesuai apa yang tertulis itu kalau ya dikatakan comot-comot comot-comot ayat itu bisa kalau dilogikakan ya cuma bisa satu sampai dua dalil doang yang apa yang nyambung-nyambung kalau ini korelasinya nyambung banyak loh si Ruth datang Ruth Ruth whole kid jamaatmu ya itu bang iya agak mau aku masuk surga Kristen mbak Ruth dalam surga Kristen itu isinya pesundal mantepan ada bidadari loh sama pemungut cukai ada perang naga surga ya tak saya itu masih isinya para pesundal makanya gimana ya enggak lebih bagus lebih bagus bidadari lagi lukas 24 nomor 7 anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa anak manusia ini lukas 26 nomor 1 sampai 2 nomor 2 maka anak manusia akan diserahkan untuk disalib anak manusia penaku itu tuh kayak apa ya janggal makanya dibuktikan betul atau tidak ini ini kalau mau tengok kontennya seperti ini nanti ya gini ya ini 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 pilih 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 surga 72 bidadari atau pilih surga pesundal di dalam Hosea 1 ayat 2 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada perantara Hosea pergilah kau ini perempuan-perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal itu perempuan apa tadi Abang Alan perempuan perempuan beginilah perempuan Tuhan beginilah perempuan itu Osea 1 ayat 2 tapi Bang Alan ada tadi Bang Haji Yesus ini mengatakan ini perempuan odong-odong ini mana aduh-odong sini kita tunjukkan Bang langsung kita tunjukkan ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea berfirmanlah ia kepada Hosea pergilah kau ini seorang perempuan-perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal itu bahkan di dalam Matius dikatakan perempuan perempuan yang pertama kali masuk surga itu adalah perempuan-perempuan sundal dan pemungut cukai itu kagak mau makanya paspornya Salome satu lobang rame-rame ah kagak mau dikasih dikasih bidah dari pelayan yang 72 yang jadi cantik yang bersih-bersih yang putih-putih berseri malah milih pesundal kan yang aneh ini aja makanya produksi filmnya banyak banget itu pesundal itu di dalam Yohana Hosea 2 nomor 2 adukkanlah ibumu adukkanlah sebab dia bukan istriku firman Tuhan karena dia besundal dan aku ini bukan suaminya biar dijawabkan sundalnya masa Tuhan ngomong pergilah ngadulah pada ibumu aku bukan lagi suaminya itu kan pengenapannya kan di dalam apa ini bang di dalam kejadian 1 ayat 6 tentu ya bisa di mana Tuhan Tuhan menciptakan seperti rupanya gambarannya menciptakan laki-laki dan perempuan berarti Tuhan kan ada perempuan makanya dalam Hosea Hosea 2 pergilah ngadulah pada ibumu aku bukan lagi suaminya berarti yang mana itu meskipan datanya itu Tuhan yang perempuan itu benar gak nah itu menurut rupanya katanya perempuan dan laki-laki maka diciptakanlah menurut gambarnya berarti ada perempuan rumahnya Tuhan kejang-kejang itu bu rupanya di bawah itu nanti kita membacakan bang ya membacakan bibel ya bang ya bukan mengujat kita ya tidak benarasi seperti komal-komal kristen yang menghina-menghina atau apa kita hanya membacakan loh kalau disini berarti dimana ini Tuhan yang menurut gambarnya kita disini hanya mengkaji kebenaran gambarnya ditambahkan lagi belakangnya laki-laki dan perempuan iya menurut gambarnya masih mau ke datang besok ikut iya besok nanti datang lagi burut sama siapa ini ini tunggu bang jawa sirut dulu ya aki-aki suka bocil yang aki-aki itu kan umur 90 tahun itu kan udah aki-aki Yosef 90 tahun kalau 40 tahun itu kan belum aki-aki yang aki-aki Yosef 90 tahun Maria umurnya berapa dinikai Yosef 6 atau 12 12 tahun lebih mana itu pedopila itu cobalah itu 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 gimana itu ya kira-kira Yosef ini disini Yosef umur 90 tahun ini disini ada semua penjelasannya ayo kita kaji siapa yang mbah-mbah ini udah pun udah mbah-mbah ini ada 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 semua bang ini penjelasannya ini Yosef umur 90 tahun menikahi bunda 12 tahun ini semua dijumpa ini mbah-mbah lagi ini 90 tahun ini ini gimana ini ini tentang kosep mamat Tuhan ini ini bunda Maria mengandung Yesus pada saat dia masih jadi tunangan Yosef ini lebih bahaya lagi perkataannya ini masih ditunang dia udah hamil katanya ditunang Yosef 90 tahun dia berusia 12 tahun tuh PYG PYP ini menjawab lagi Ruth Ibu Ruth yang tidak maha tahu itu Yesus tidak tahu Yesus di dalam Yakubus 4 nomor 13 jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung nah Anu ini kira-kira apa nih kota Anu coba Ruth bisa jelaskan tidak firman Tuhan dimana kota Anu itu ini 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 kan Yesus ini kan memerintahkan muridnya contoh abang abang kan murid saya nih itu Anu juga saya suruh abang begini bang Benny pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya pesan guru waktu hampir tiba di dalam rumah mula mula aku mau merayakan pasca bersama-sama dengan muridku yang aku suruh abang itu abang tau gak siapa gak tau ini murid muridnya muridnya tau gak kira-kira disuruh kamu pergi kepada si Anu katanya tau gak itu siapa Tuhan siapa ya ayo bang besok kita besok kita diskusi di komal ini ya sama si Anu tau gak bang ini bang alan itu mungkin ya kalau di ini beliau itu lagi bawa istrinya nah jadi pakai kode sama murid ya jadi itu rahasia guru dan murid pergilah kamu ke kota si Anu nanti temui si Anu ya jangan bilang jujur bang ya jujur bang ya saya memang gimana ya disu ingin melawan hujat-hujatan orang-orang Kristen itu kalau orang-orang Islam ini ya yang mengujat itu hanya orang Kristen ini yang mengujat Kristen itu adalah Bibelnya sendiri bukan kita bukan Islam Bibelnya sendiri yang kita pertanyakan itu data kalau mereka ini kan hanya tentang framing mempreming menyatakan begini begini data gak ada itu kebanyakan gitu sih ya sama kayak Are tadi sih sebenarnya ya biarlah santun beliau sama kayak loho ketika itu dia menjelaskan menjelaskan tapi enggak dipaparkan datanya tapi santun masih lebih bagus kayak gitu daripada yang naik kayak mencer bukan menjerdaskan sih membotolkan iya iya satu lagi nih satu lagi ini nih maka kata Yesus Yesus mengutuk pohon arah ya dan dari jauh ia melihat pohon arah yang sedang berdaun ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu ini ini dikelaparan tetapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja sebab memang bukan musim buah arah nah ini kok Tuhan enggak tahu musim gimana maka katanya maka katanya kepada pohon itu jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya darah tinggi oh si Ruth bilang si Ruth bilang si Ruth bilang tadi apa turun air turun celana kita baca Amsal ya Amsal 7 ya ini seru ini baru ini kacau baru ini teman goyang tempat pembaru ini menarik Tuhan Tuhannya darah tinggi ini masih maupun besok aja kecil deh bang aja kecil deh bang nih ini gimana nih Ruth nih apa itu enggak kelihatan bang coba enggak nampak bang ya ini menarik Tuhan darah tinggi kolesterol tinggi untung enggak stroke aduh bu Ruth besok bu Ruth izin bang disini saya sudah masuk subuh nih bang izin dulu saya pamit ya semuanya pamit juga saya ini subuhan besok akan merah makanya tidak tidur kita ya saya begadang ini bang kalau berdebat sampai satu tahun kita nih malam ini iya tapi perpuluhan ini gimana ini bangalan enggak ada masuk dari Pak Lohon enggak ada masuk enggak mulu juga Pak Lohon semoga Burut ditercerahkan ya Burut karena kita orang Islam ini tidak boleh menghujat tidak boleh menggina-menggina sesumbuhan orang lain kami hanya bertanya sesuai data apa yang tertulis dalam kitab Anda dan apa yang apa yang ada di dalam ibl Anda itu kami tidak akan berani keluar konteks kami tanyakan di dalam konteks itu sendiri oke bang Bini yang nutup ya kenapa saya yang nutup saya izin pamit dulu bang mau masuk subuh nih bang ya izin dulu ya yang singkat aja yang sama aja sama kayak bang Alan ya gitu aja udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh besok ketemu lagi ya teman-temannya itu pesan saya buat ini buat bu siapa tadi bu Urut nah besok kalau mau nanya masuk lagi ke komal ini naik ini bang Dalbo udah tidur baru kor kor naik 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 gimana coba kalau komal komal kami ya bu Urut ya saudara-saudara kita Kristen gak pernah mengekik atau menghujat-menghujat atau mengekik memiut-miutkan saudara kita yang ingin diskusi di room ini karena kita mengkaji kebenaran bukan untuk cari menang atau mencari kebanggaan dalam diri atau menyombongkan diri merasa benar tapi mengkaji kebenaran itu kan bang Bini apabila ada salah silap kata dengan saya itu kembali lagi ke bang Bini ya dan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa besok lagi teman-teman Bambin turun dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati